Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastiastu Namo budaya salam kebajikan Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Sebelumnya perkenalkan saya Lamtyur Gustina Selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini Hingga beberapa jam ke depan Pertama-tama saya ingin menyambut kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Kalawi Para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan kementerian Atau lembaga negara Para pejabat fungsional alih utama Para pejabat administrator Para generasi muda kementerian pekerjaan umum Dan perumahan rakyat Para alumni karyasiswa, beasiswa pendidikan Dan para calon karyasiswa Uwardi beasiswa LPDP tahun 2023 Serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Kami aturkan selamat datang dalam acara ISG Lecture Penerapan Prinsip Environmental, Social and Governance Pada penyediaan infrastruktur PUPR Dan kolokium bagi generasi muda PUPR Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Untuk mengawali rangkaian kegiatan hari ini Serta untuk meningkatkan semangat nasionalisme Dalam diri kita, marilah kita menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan dengan Mars Pekerjaan Umum Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta untuk lancaran kegiatan kita pada hari ini, sejenak kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh perwakilan generasi muda BPSDM kepada Saudara Miftah Nurul Irfan, kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan kita hari ini mendapat berkah dan bisa berjalan dengan lancar. Doakan kami pimpin secara Islam dan bagi yang beragama lain diperkenankan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu pada kami yang hadir tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulki, berkat ridomulah pada hari ini kami akan melaksanakan acara kolokium bagi generasi muda PUPR. Kami mohon padamu ya Allah, semoga engkau memberi kemudahan dan kelancaran kegiatan ini dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Qadir, jahat yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa permimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Maha Pengasih, limpahkanlah rahmat, taufik, dan hidayahmu kepada kami, agar tetap diberi keteguhan iman kepadamu dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunia hasana, wafil ahiroti hasana, wakina azabannar. Subhana robika robbi izati amma yasifun, wassalamun alal mursalim, walhamdulillahi robbilalamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Miftanur Irfan yang sudah berkenan memandu doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya mari kita saksikan bersama video persembahan badan pengembangan sumber daya manusia mengenai pendidikan bagi pemimpin masa depan. Superdaya Manusia merupakan faktor penting penentu majunya sebuah organisasi. Kualitas SDM yang unggul bagi Kementerian PUPR menentukan kualitas pembangunan infrastruktur. Pengembangan kompetensi di Kementerian PUPR dilaksanakan oleh BPSDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan di Kementerian PUPR diutamakan yang bersifat keahlian spesifik dan merupakan penugasan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Piasiswa pendidikan di Kementerian PUPR dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia melalui program Magister Super Spesialis. Bekerjasama dengan 9 perguruan tinggi mitra terkemuka yang telah dimulai sejak tahun 2020. Program ini dirancang secara khusus. Tailor Made dengan kurikulum sesuai kebutuhan Kementerian PUPR. Dengan muatan kurikulum padat praktek lapangan dengan durasi perkuliahan 18 bulan. Diikuti oleh generasi muda high flyer. Hingga saat ini telah terdapat 316 lulusan Magister Super Spesialis. Kerjasama program sarjana dilakukan dengan Politeknik Keuangan Negara atau STAN melalui program diploma 4 khusus keuangan serta Universitas Cendrawasi di kawasan timur Indonesia. Saya ingin meninggalkan PUPR bukan dengan perasalanan infrastruktur yang besar-besar. Tapi saya ingin meninggalkan PUPR dengan orang-orang yang kompeten, yang berintegritas. Semuanya yang kita lakukan dengan pendidikan. Selain itu, Kementerian PUPR menargetkan 100 orang setiap tahun dapat diraih melalui beasiswa LPDP. Sehingga diharapkan dapat tercetak SDM yang memiliki kompetensi teknis handal dan pengalaman serta memiliki network seluas-luasnya, khususnya di jaringan internasional. Tahun 2023, Kementerian PUPR telah berhasil meraih 102 orang yang dikirim melalui beasiswa LPDP. Sehingga sejak tahun 2016, hingga saat ini sudah mengirimkan 174 PNS melalui beasiswa LPDP. Selain beasiswa LPDP, Kementerian PUPR juga mengirimkan karyasiswa melalui program beasiswa dari lembaga donor lain. Saat ini Kementerian PUPR telah berhasil mengirimkan 164 PNS. Di samping itu, untuk mendukung pembentukan tenaga kerja konstruksi terampil, siap pakai, yang handal dan kompeten. Kementerian PUPR telah membangun Politeknik Pekerjaan Umum yang saat ini membuka tiga program studi. Di antaranya, teknologi konstruksi jalan dan jembatan, teknologi konstruksi bangunan gedung, dan teknologi konstruksi bangunan air. Hingga saat ini, Politeknik Pekerjaan Umum telah mewisuda sebanyak 270 orang mahasiswa. Maju terus SDM PUPR unggul. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada Bapak Kalawi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Syiasuastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para pejabat tinggi matia. Yang pertama, ya di lingkungan kemudian PUPR atau yang mewakili. Tim Pakar Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian para senior. Ini ada Pak Pernomoh, terima kasih ya Pak hadir, dan juga Pak Pak Bidya Suara dan Jabatan Fungsional Utama. Tim Satuan Tugas Perencanaan dan Pembangunan IKN. Para generasi muda, Kementerian PPR, para alumni karyasiswa-biasiswa pendidikan, dan para calon karyasiswa wadi-biasiswa LPDP tahun 2023, Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, mari kita pajatkan. Puji syukur, kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maizah, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara kolokium bagi karyasiswa Buddha, PUPR dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada dipertanyaan, kok Bapak pakai jas sendiri gitu ya? Kebetulan ini habis ini jam 9 ada acara di lantai 17, dengan delegasi dari Belanda ya, pendahang Belanda. Pada kesempatan hari ini, yang pertama tentu saya bersyukur ya, bahwa tadi Pak, apa, di dalam video tadi, laporan tadi, target yang ditetapkan Pak Menteri ya, di tahun 2021, akhir beliau instruksikan, tahun 2023 dan seterusnya ya, kita harus bisa mengirimkan atau lolos LPDB minimal 100 orang. Jadi tahun 2022 kita, berapa bu? 74 ya, masih belum senyum ya, masih 74 ya, saya masih bilang polis ini, gimana polis bisa enggak? Bisa Pak katanya. Saya khawatir karena pertama yang lolos cuma 48, yang kedua yang daftar turun daripada biasanya. Ini karena memang honor agak ada yang nahan kayaknya. Karena katanya, habis Pak, saya ini orangnya katanya Pak. Bisa bilang habis, enggak ada habis, saya bilang. Nanti anak-anak ini pergi dua tahun paling lama, pulang sudah meningkat kompetensinya 10, mungkin lebih kali lipat dari sebelumnya. Ini memang tantangan kita, bahwa kita juga mendapat tugas yang semakin besar, tahun ini hampir 170 triliun, bayangkan saja ya, yang dikerolakan oleh POPR, dan itu harus diselesaikan pada tahun 2024. Sementara kita juga dituntut untuk menyiapkan SDM, yang unggul tadi ya, untuk menyongsong Indonesia emas tentunya, 2045. Karena nanti ada inilah yang akan menggantikan kami-kami ini, yang generasi kolonial ini ya. Semoga upaya Bapak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian semuanya, bahwa untuk menginvestasikan SDM ini memang perlu effort yang luar biasa. Di samping anggaran juga tekat. Dan keikhlasan tadi, karena juga ada ini juga kadang-kadang juga mau semangat sekolah tinggi, kadang-kadang kalau keluar negeri tinggal keluarga gitu ya. Alhamdulillah, tekat dari teman-teman POPR, saya usahakan terima kasih, khususnya yang sudah sudah lulus ya, dan ini banyak alumni ya, metode yang diterapkan teman-teman di BPSJM ini, BPSJM dan BPSJM yang melakukan pembekalan ini ternyata berhasil. Dulu yang lolos di LPDP paling banyak terakhir 11 orang. Setahun ya. Jadi itu ternyata kita bisa dua tahun ini bisa 176. Itu saya kira menunjukkan bahwa kita bisa. Dan saya semangat ini harus ditularkan oleh Pak Menteri. Beliau itu kalau menginstruksikan memang agak keras, tapi itu ternyata memang doa beliau. Dan terwujud, Alhamdulillah terwujud. Dan kalau beliau bilang tidak ada yang bisa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, seperti yang kita lihat sekarang, kerja Bapak-Ibu sekalian di PUPR harus kerja luar biasa. Segera ini juga kami atas nama Kementerian PUPR, saya berterima kasih kepada semua insan PUPR yang bekerja keras untuk mewujudkan SDM yang unggul tentunya nantinya. Terima kasih. Kegiatan ini memang kita gabung dengan nanti siang, jam 1 ada kegiatan untuk public lecture, yaitu penerapan prinsip environmental, social and governance, atau ISGG pada penyelitian pas struktur. Jadi nanti jam 1 memang Pak Menteri sendiri yang akan membuka acara ini nanti. Ada ini ikut juga? Ikut ya. Kerasi muda ini wajib ikut nanti ya. Nanti ada Pak Renal Kasali dan narasumber lainnya. Saya akan memakan pesan-pesan saja berapa hal ya, ada di semuanya, bahwa kompetensi PUPR itu wajib kita kembangkan, tingkatkan terus. Kenapa? ke depan ya, kalau cerita dari Pak Menteri, hasil kunjungan dari di Cina, waktu Pemimpin Ketua Derkasi, Asin Gima ya, di Gongzhou ya, itu bahwa kita telah membangun ya, mungkin 10 tahun sini aja kita rasakan, beliau ceritakan, membangun begitu pesatnya ya, jalan tol, bendungan, dan lain sebagainya. Ternyata belum apa-apanya dibanding dengan Cina dan Korea. Kita baru punya sekitar 200, 270 ya, 20-73 bendungan ya. Ternyata di Cina sudah 89 ribu, bayangkan saja 89 ribu bendungan. Dan itu kapasitasnya jauh lebih besar daripada kita. Jalan tol juga gitu, bahkan Korea sudah berapa, 17 ribu atau ini. Artinya kita ke depan masih membutuhkan ya, nefasutu yang lebih banyak lagi. Sejalan dengan kesiapan anggaran. Tapi insya Allah ya, dengan kita siapkan ada di ini, ke depan, untuk mendapatkan tugas yang lebih besar, insya Allah, harapan itu bisa tersapai. untuk pengembangan kompetensi, di WPSDM kita sudah siapkan ada tiga pusat ya, pusat pengembangan kompetensi manajemen ya, menandai juga sudah ikut bela negara atau LATSA dan sebagainya ya, dan pengembangan kompetensi di bidang manajemen. Itu di pusat empat, kemudian ada di pusat kedua ya, itu Pak Dudung ini, mungkin berdiri, sebuah kenal, Pak Dudung berdiri. Ini kapusnya, ini baru ya, nanti Pak Rizky, nanti yang bidang jalan, jembatan, dan perumahan, dan PIW ya. Kemudian Pak Alex Leda, ini bidang SDA dan permukiman, yang SDA dan cipta karir ada di sini. Kemudian kita juga ada pusat satu, pusat satu itu untuk pengembangan karir ada di semuanya. Jadi adik-adik juga harus mendapatkan hak pengembangan karirnya. Itu Pak Menciptakan, maka kita kelola dengan baik. Untuk itu, kalau ada, kalau ada undangan-undangan untuk asesmen, pelatihan, tolong hadir gitu ya. Apalagi untuk asesmen misalnya, kalau tidak datang, tanpa penjelasan atau keterangan dari ulernya, sestijenya, nanti tidak dipanggil lagi selama tiga tahun. Artinya nanti karirnya akan tertahan selama tiga tahun. Untuk itu, ada di semuanya sudah bekerja keras, akhirnya mendapatkan pengembangan kompetensi dan kami yang mendapat tugas itu. Dan terakhir, saya tekankan bahwa inti dari untuk berkembangnya di lokasi atau organisasi di BWPR ini adalah dengan meningkatkan pelayanan publik yang optimal. Hasil survei terakhir kita di 2022 masih sangat rendah dibanding rata-rata nasional. Yaitu 52 persen, sementara rata-rata nasional 56 persen. Kemarin, ada yang mengisi juga ya, QSNR kembali. Moga-moga untuk 2023 kita bisa meningkat, tapi bukan hanya di QSNR-nya, tapi dalam prakteknya, dalam actionnya setiap hari, bahwa kita aparat atau berkasi adalah sebagai pelayan masyarakat. Terima kasih Pak Sesbah, Pak Supi, dan jajarannya dan teman-teman yang telah menyiapkan kegiatan ini sampai nanti sore ya. Dan semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Akhirnya, ini enggak ada pantun kan, saya suka pantun, saya suka baca pantun. Enggak ada. Biasanya siapin pantun. Dengan usahapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kolokium bagi generasi muda PPR, saya hentikan dibuka sehari resmi. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan dan kemanfaatan dari acara ini. Masih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kalawi atas sambutannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan melanjutkan kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi kolokium bagi generasi muda Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kolokium ini sebagai wadah sharing ilmu pengetahuan yang mempersembahkan paparan hasil studi dari para alumni karyasiswa, beasiswa pendidikan kepada seluruh generasi muda Kementerian PUPR yang bertujuan agar dapat memberikan motivasi bagi seluruh generasi muda. Sesi sharing ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para generasi muda serta menjadi salah satu pertanggung jawaban penyelesaian tugas belajar bagi para karyasiswa. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Raditya Harimurti dan Ibu Meli Septiani selaku moderator kita pada sesi pertama hari ini. Langsung saja kepada moderator kita yang pertama Bapak Raditya Harimurti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM dan juga para pejabat pimpinan tinggi Madya atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan BPSDM Bapak Kapus dan juga para pejabat tinggi beratama ataupun yang mewakili tidak lupa juga kami menyampaikan salam hormat kami salam taksim kami kepada para pejabat tinggi fungsional ahli utama serta Bapak Ibu pejabat administrator dan pengawas yang ataupun yang mewakili serta rekan-rekan generasi muda kementerian PUPR yang saya hormati baik kami mohon izin pada pagi hari ini mungkin kami akan memandu untuk sesi pertama sharing session terkait dengan hasil studi dari para karyasiswa yang sudah menyelesaikan studinya begitu Bapak Ibu sehingga harapannya dapat menginspirasi kita semua baik mungkin juga sekaligus mungkin kami sekaligus panggilkan apaparan pertama yang akan dibawakan oleh para alumni karyasiswa beasiswa MSS LPDP dan lembaga donor lainnya dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan bidang sumber daya air untuk sesi yang pertama kami panggilkan Bapak Hendra Ramdhani dan ini adalah alumni beasiswa ADB doktoral River and Environmental Engineering University Tokyo selanjutnya kami panggilkan sekaligus Bapak Santosa Sandi Putra beliau adalah alumni beasiswa LPDP doktoral of geography University of Leeds kemudian kami panggilkan Bapak Sigit Marwanto oke beliau adalah alumni program magister super spesialis di UNIP selanjutnya kemudian yang terakhir adalah kami panggilkan Bapak Andi Anugrah Pratama beliau adalah alumni program magister super spesialis rekayasa eksplorasi dan eksploitasi air tanah dalam UKM silahkan Bapak baik mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian mungkin supaya mungkin supaya mungkin supaya mungkin supaya kita lebih fokus dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kaba begitu mungkin kalau diizinkan supaya tidak kalah dengan koplet dua minggu yang lalu mungkin kami menyampaikan pantun boleh ya Bapak Ibu boleh mohon izin Bapak Ibu hari Kamis hari Kamis ujian menyanyi tetap belajar meski telah hafal mari bersama sharing hasil studi semoga menambah ilmu dan amal baik terima kasih Bapak Ibu ini sekaligus untuk mengantarkan kita pada acara pada hari ini sehingga mungkin kami mohon izin untuk menyampaikan sedikit terkait acara pada pagi hari ini mungkin kami akan memberikan waktu kepada masing-masing panelis Pak Hendra Pak Santosa Pak Sigir dan Pak Andi waktu masing-masing lima menit Bapak untuk memaparkan selanjutnya mungkin nanti kami akan mintakan tanggapan dari Prof. Dr. Insinyur Eko Winar Irianto MT mohon izin Bapak mungkin sekitar 15 menit atau sehingga kemudian nanti akan kita akhiri juga dengan pembelian cenderamata mungkin without further much ado tanpa berlama-lama kami akan berlanjut kepada paparan pertama dari Bapak Hendra Ramdhani nama lengkap beliau adalah Dr. Engineer Hendra Ramdhani STM Engineering betul Bapak ya beliau adalah kalau mungkin kami bacakan sedikit CV beliau saat ini beliau adalah teknik pengairan ahli muda di Direkturat Sungai dan Pantai pendidikan S1 beliau adalah di teknik geodesi UGM S2 di River Engineering dan S3 juga River Engineering keduanya dari Universitas Tokyo beliau akan menyampaikan pemaparan terkait dengan the impact of interaction between sediment size and channel aspect ratio on liver platform dynamics dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris Bapak? penamparan dalam bahasa Indonesia Pak ya kasihan saya soalnya Bapak oke waktu kami berikan 5 menit Bapak kami persilakan oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian perkenalkan nama saya Hendra Ramdhani dari Direkturat Sungai dan Pantai di JNSDA monijin menyampaikan hasil studi saya selama di Jepang tentang interaksi ukuran butiran sedimen dengan aspek rasio atau rasio lebar dan dalam sungai terhadap dinamika perubahan bentuk sungai terutama sungai meander studi saya pada saat S2 dibiayai oleh EDB GSP Japan Scholarship Program dan S3 dibiayai oleh Shoban Weda Memorial Foundation tentu saja dukungannya sangat besar diberikan oleh DGN SDA Kementerian PPR selama masa studi termasuk data-data juga disupport oleh dari DGN SDA topik ini dipilih karena frekuensi banjir yang semakin sering terjadi dan menurut kami banyak kota-kota yang berkembang terletak pada atau dilintasi oleh sungai meander atau di detara rendah yang sungainya berkelok-kelok tentu saja apabila dari skema dari hulu kehilir ya Bapak Ibu sekalian rekan-rekan sekalian kira-kira mentoring channel itu terletak di lokasi yang ini ya yang diberi tanda hijau dengan kemiringan 1 per 400 sampai 1 berbanding 5 ribu dengan ukuran butiran 0,3 mm sampai 3 mm untuk bed materialnya target sungai pada studi ini adalah 7 sungai di Jepang 1 sungai di Kamboja dan 3 sungai di Indonesia yaitu sungai Ciliwung sungai Cimanuk dan sungai Serayu ini adalah research framework yang saya lakukan mungkin saya persingkat karena waktu yang terbatas mohon izin pertama-tama pengambilan data lapangan sekaligus mengecek channel parameters dan meander parameters kemudian mencoba membandingkan antar parameter tersebut dan kemudian akhirnya mencoba mempropos atau memberikan atau mencoba membuat atau mengupdate klasifikasi sungai meander yang sudah ada sebelumnya pada tahap akhir studi ini mencoba memahami forming mekanisme atau mekanisme pembentukan sungai meander melalui model numerik khususnya untuk erosi dan pergeseran tebing sungai ini adalah klasifikasi sungai meander oleh Sorenthorn pada tahun 2001 yang merupakan rangkuman dari beberapa klasifikasi sebelumnya pada klasifikasi ini sungai meander dibagi menjadi tiga tipe pertama dengan sinusitas tinggi aspek rasio rendah dan bed materialnya sun and shield dan seterusnya tipe kedua dan tipe ketiga dengan karakteristik masing-masing ini adalah parameter utama dalam studi ini pertama adalah aspek rasio yaitu rasio lebar dan dalam sungai kemudian sinusiti yaitu panjang kelokan sungai dibagi dengan jarak lurusnya dan yang ketiga adalah M value atau persentase dari shield and clay dari channel perimeternya yaitu di bed dan di dasar sungai dan di tebing sungai ini adalah pengumpulan data lapangan yang kami lakukan baik di Jepang maupun di Indonesia dan ini adalah salah satu metode yang dilakukan salah satu metode yang dilakukan pertama-tama untuk menetelkan fenomena pendatelkan fenomena pergeseran pendatelkan fenomena pergeseran tebing sungai gambar di atas merupakan animasinya mungkin oh enggak tapi enggak apa-apa pergeseran di rasio tebing sungai yang menyebabkan perubahan bentuk sungai kemudian yang gambar di atas saya selesaikan di studi S2 untuk skala laboratorium kemudian yang skala yang yang di bawah untuk skala ruas sungai saya selesaikan di studi S3 termasuk juga pendatelan dengan analisa dan untuk klasifikasi sungai Meander yang baru nah pada simulasi pada dua lokasi di sungai Cimanuk yang merupakan salah satu target sungai yang kami studi menemukan bahwa pada kondisi hilir sungai Cimanuk kondisi Meander sungai Cimanuk tentu lebih stabil dibanding kondisi di hulunya pada kondisi hulu modifikasi pada silt clay persentase silt dan clay pada tebing sungai membuat kondisi dinamika sungai menjadi sangat dinamis dan mengalami perubahan yang cukup sinik berikut adalah hasil modifikasi klasifikasi sungai Meander dari tiga tipe sebelumnya menjadi dua tipe menjadi empat tipe dengan tipe dua dipisahkan menjadi tipe dua A dan dua B dengan parameter-parameter yang sudah dikuantifikasi pada klasifikasi sebelumnya itu belum dikuantifikasi sehingga harapannya ini bisa lebih mudah untuk memahami pada pun konklusi dari studi yang saya lakukan selain pembaruan klasifikasi tadi juga pentingnya untuk mengambil sedimen dasar dan sedimen tebing sungai secara periodik untuk menentukan penanganan sungai yang tepat sehingga para pengelola sungai bisa melakukan analisa yang tepat melakukan prediksi-prediksi yang tepat untuk penanganan sungai ke depannya tentu saja yang beruasan dan ramah lingkungan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Hindia Ramdani memang ini Indonesia memiliki banyak sekali sungai yang berminder sehingga memang telah disampaikan begitu ya ada Cimanuk kemudian ada Serayu yang kita perlu untuk prediksi perilakunya penanganan yang lebih baik selanjutnya kami persilahkan Bapak Santosa pernah pemahaman yang kedua pernah saya kedua adalah Bapak Santosa Sandi Putra ST MSC PhD beliau adalah analis pengelolaan SDA saat ini di Balai Teknik Sabu betul Pak ya mungkin sedikit CV beliau saat S1 beliau ada di Sipil Teknik Sipil UGM kemudian S2 beliau di UNESCO IHE begitu di Belanda kemudian S3 beliau di Environment di University of Ridge UK begitu kami persilahkan Pak Assalamualaikum selamat pagi rekan-rekan semua pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya selama S3 jadi secara sederhana penelitian saya itu terkait dengan pengembangan daerah rawa atau lahan basah di Indonesia jadi pada tahun kalau kita bisa lihat ini ya mungkin saya lihatkan slide ya jadi ini saya saya coba singkat mempresentasikannya sekitar tahun 1997 waktu itu masa pemerintahnya Pak Presiden Soeharto ada program pemerintah program prioritas nasional yaitu lumbung padi 1 juta hektare gitu mungkin dari rekan-rekan pernah dengar atau pernah baca jadi pemerintah berupaya menyediakan lahan pertanian padi di lahan rawa di daerah khususnya di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yaitu ada blok A, blok B blok C, blok D tapi salah satu faktor yang cukup menentukan dalam hal ini adalah karakteristik tanah di daerah rawa berbeda dengan karakteristik tanah pertanian di daerah mineral atau di istilahnya pertanian di Jawa lah gitu jadi di daerah rawa itu sebenarnya adalah cadangan karbon jadi kalau teman-teman bilang apa pernah dengar tentang karbon sink itu jadi daerah rawa itu bisa menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya di dalam tanah selama periode yang lama sampai ribuan tahun gitu tapi karena saat itu diupayakan untuk pertanian maka dibuat saluran-saluran irigasi terbuka jadi tidak ada perkerasannya ya tidak ada dasar sungainya dan ketika dibuat saluran-saluran atau kanal-kanal tersebut seperti itu ternyata hidrologi dari lahan rawa tersebut berubah gitu ada dampak dari penurunan muka air tanah dan juga kalau secara praktis yang menjadi isu nasional dan mungkin internasional ya sampai Malaysia Singapura bahkan di IPCC juga sering disebut yaitu kebakaran hutan kenapa kok mudah terbakar karena lahan rawa itu itu tadi ya penyimpanan karbon sangat mudah terpicu oleh panas dan api makanya ketika air tanahnya turun lahan tersebut mudah sekali terbakar secara simpel saya melakukan pengukuran muka air tanah di lapangan ya jadi saya di Kalimantan 6 bulan itu di di hutan itu di daerah XPLG gitu proyek lahan gambut gitu jadi saya saya pasang sensor sensor muka air tanah dan teman-teman bisa lihat ya jadi yang sebelah foto sebelah kanan atas itu ada perbedaan grafik muka air tanah di sisi kiri itu air tanah rendah di musim kemarau dan sisi kanan itu muka air ketika musim hujan gitu saya coba ukur di tiga jenis lahan yang berbeda yaitu lahan yang dibuat kanal itu XPLG lahan yang sudah direstorasi jadi kita berusaha buat namanya sekat kanal atau apa ya dam kanal gitu tujuannya supaya muka air tanah di lahan tersebut tidak turun gitu tetapi seperti teman-teman lihat apa namanya ternyata muka air tanahnya itu tidak ini ya tidak tidak begitu terbantu dengan adanya dam kanal ini oleh sebab itu saya juga cek dengan pemodelan ya hydrodynamic model hasilnya sama jadi ternyata dengan membuat dam kanal ini tidak begitu signifikan dampaknya oleh sebab itu salah satu rekomendasinya kita perlu lebih berhati-hati dalam mendesain saluran terbuka yang tanpa perkerasan di daerah lahan gambut karena akan berdampak pada pergeseran karakteristik hidrologi di daerah tersebut kira-kira demikian Bapak sementara terima kasih banyak baik terima kasih Pak Santoso luar biasa sekali dulu waktu di lead sempat ketemu Chris Martin di London ini luar biasa sekali karya beliau ini adalah beliau meneliti terkait dengan lahan rawa yang diperlukan banyak upaya untuk mempertahankan fungsinya baik terima kasih Pak Santoso selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sigit Marwanto beliau adalah alumni dari program magister sport spesialis retrofitting dan instrumentasi keamanan bendungan undip yang akan menyampaikan terkait dengan pemodelan lembesan bendungan baju mati kami persilahkan Bapak semuanya terima kasih Bapak moderator mohon izin Bapak Ibu setahkan-rekan semuanya perangkat nama saya Sigit Marwanto saat ini saya bekerja di BWS Kalimantan Patsamarinda salah satu alumni dari program MSS dari BPSDM izinkan saya untuk sedikit sharing berkaitan dengan pemodelan rembesan pada bendungan baju mati pendahuluan dari kenapa saya ambil pemodelan rembesan yaitu salah satunya bahwa di konsepsi keamanan bendungan itu salah satunya harus aman terhadap perempesan selain itu di bendungan baju mati sendiri hilirnya merupakan daerah masih penduduk yaitu kota Banyuwangi selain itu pada saat pembangunan baju mati dilakukan sebuah treatment fondasi melalui keroting karena daerah baju mati merupakan kawasan yang tinggi dari air tanahnya ada pun untuk maksud dan tujuan penelitiannya sendiri yaitu menganalisis dari debit rembesan yang dilakukan dari instrumentasi V-Notes atau C-Page Measuring Device kemudian analisis kerotingnya dengan membandingkan antara bacaan pisometer dan kemudian saya modelkan setelah itu pembandingan antara bacaan aktual dengan pemodelan rembesan dari tahapan penelitian sendiri yaitu dimulai dari pengumpulan data kemudian saya bagi dua antara data aktual kemudian data yang akan saya gunakan untuk pemodelan rembesannya berikut adalah data teknis pendungan baju mati untuk elevasi muka air normalnya berada pada 87,6 kemudian untuk HWL berada pada 90,7 dan low water levelnya di plus 73 dari evaluasi instrumentasi yang terpasang di bendungan baju mati ada pisometer pneumatik dan kemudian finnot hingga pada saat waktu penelitian ada beberapa pisometer yang memang sudah tidak berfungsi karena kerusakan pada saat pelaksanaan konstruksi maupun pada setelah konstruksi dilaksanakan dari bacaan pneumatik pisometer kemudian saya lihat untuk efektivitas groutingnya dari membandingkan antara pneumatik pisometer di hulu fondasi dengan pneumatik pisometer yang berada di hilir fondasi untuk dilakukan perbandingan headnya bagaimana terkait dengan kapasitas grouting yang sudah dilakukan untuk mengurangi dari rembebesan atau memperpanjang dari garis praktiknya didapatkan bahwa dari hasil pembandingan bacaan instrumentasi bahwa groutingnya itu lebih dari 30% kemudian setelah itu setelah saya melihat dari kapasitas groutingnya saya kemudian beralih ke v-notes dimana bacaan aktual dari v-notesnya itu sendiri saya analisa untuk bagaimana sih antara hubungan tinggi muka air di waduk dengan rembesan di hilir yang dicatat dari v-notesnya bahwa dari data aktual yang ada terdapat 2 tahun yang sangat mewakili dan bisa diambil untuk membandingkan antara rembesan aktual yang terjadi di lapangan kemudian saya bandingkan dengan pemodelan rembesan dari bendungan baju matinya setelah itu dalam skenario pemodelan ini di tahap 1 bahwa menggunakan data dari potongan bintang stasiun 14 kenapa stasiun 14 karena disitu berada pada palung sungai terdalam yang diperkirakan bahwa dia mewakili dari semuanya setelah itu saya bandingkan dengan pemodelan dan aktualnya dengan kalibrasi dan validasi di range antara 25 hingga 40 persen dari hasil pemodelan serta pengukuran debit aktual saya langsung kesimpulan didapatkan bahwa keamanan rembesan dari bedungan baju mati yang terjadi di aktual dengan yang dimodeling terdapat beberapa perbedaan dimana aktual dan modeling itu selisihnya lebih dari 40 persen awalnya dengan input parameter yang didapatkan dari setelah konstruksi kemudian saya analisa kembali dengan mencoba trial error dari input parameter yang digunakan didapatkan bahwa keaktual pada saat perencanaan setelah konstruksi itu di minus pangkat 7 sedangkan kalau misalnya sesuai kriteria di buku sesroda sono itu range untuk rembesan kanya itu di 10 pangkat min 4 sampai dengan 10 pangkat min 6 jadi saya ubah menjadi 10 pangkat min 6 sehingga antara validasi dari rembesan aktual dan pemodelan itu mendekati kesamaan di range 25 sampai dengan 40 persen kemudian dari pemodelan dan aktual saya bandingkan garis perhatiannya dan didapatkan bahwa kecepatan kritis dengan kecepatan rembesannya masih di bawah dari kecepatan kritis sehingga aman terhadap piping dan boiling mungkin itu yang bisa saya share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Sikit Murwanto ini juga sangat penting bagaimana Bapak Sikit Murwanto melakukan permodelan rembesan di bendungan baju mati dengan membandingkan antara metode permodelan dengan pelaksanaan grutingnya baik selanjutnya kami panggil Bapak Andi Anugrah Pratama beliau adalah alumni program magister super spesialis rekayasa eksplorasi dan eksploitasi air tanah dalam Universitas Gajah Mada yang akan menyampaikan papanan terkait dengan interaksi air tanah dan air permukaan pada rekayasa liquefaksi Jono OG dan sekitarnya di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah kami persilakan Bapak baik terima kasih Pak atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu sekalian rekan-rekan semua terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk share terkait hasil penelitian kami di tempat kami sendiri saya sebelumnya sebelum sekolah itu bertugas di Kota Palu Pak di BWS Sulawesi Tiga Palu dimana kita tahu bersama 2018 itu terjadi gempa bumi dan fenomena yang cukup besar terjadi bencana liquefaksi atas dasar itulah kami ketika sekolah mengangkat tema ini jadi ada salah satu daerah namanya Jono OG Jono OG itu berhimpitan dengan sungai Paneki dimana jika kita lihat di di lokasinya bahwa sungai Paneki ini di hulunya itu memiliki banyak air debitnya sangat besar namun ketika di dekat dengan daerah liquefaksi ini air sungai itu meresap ke dalam dasar sungainya dan itu tipikal kebanyakan sungai di Palu seperti itu hadirkan sekalian dimana dasar sungai itu sangat porus sehingga itu menjadi rasa penasaran kami dan kami angkat sebagai bahan penelitian karena di samping itu juga saluran irigasi yang berada di barat daerah liquefaksi tersebut menjadi kambing hitam terjadi liquefaksi karena dianggap menambah atau menaikkan tinggi muka air karena memang salah satu faktor utama penyebab liquefaksi itu adalah muka air tanah yang sangat dangkal di samping itu ada kemeringan topografi seismik karakteristik geologi tentunya dan tekanan air tanah jadi lokasi kami di lokasi pemilihan kami di Kabupaten Sigi dan penelitian yang kami lakukan memang cukup terbatas hanya dilakukan pada April dan Mei untuk pengukuran muka air tanah begitu pun pengambilan data-data yang lainnya sedangkan tujuan penelitian terutama kami menganalisa model konseptual hidrogeologi di daerah liquefaksi Jono O.G tersebut mungkin langsung saja kami ke hasil pengamatan lapangan jadi memang kondisi geologi di daerah liquefaksi tersebut terdiri dari beberapa formasi yaitu formasi SKIS yang merupakan batuan metamorf terus satuan kerikil kerakal yang mana itu merupakan molas atau runtuhan atau rombakan dari SKIS yang berada di elevasi yang lebih tinggi dan tentunya di bawahnya merupakan pasir Lempungan dan pasir Lanoan kondisi ini memang sebenarnya adalah kipas aluvial Bapak Ibu sekalian dan sekalian sehingga memang dan umur batuannya itu adalah aluvial quarter sehingga memang sangat mudah belum terkompaksi secara sempurna dan mudah meresapkan air yang berada di permukaan ini yang kami lakukan kami melakukan gambaran terkait kondisi geologinya dan kami hubungkan dengan geomorfologi dimana memang ada yang merah ini adalah satuan metamof curam yang kemiringannya sangat curam karena memang merupakan pegunungan terus yang orange semakin landai walaupun masih kategori curam dan yang kuning sampai ke bawah ini atau ke timur itu sudah merupakan kipas aluvial dan dataran aluvial dan kami menghubungkan antara muka air tanah yang kami ukur di 58 titik jadi setelah gempa itu banyak peneliti-peneliti termasuk dari Jaika waktu itu membuat sumur-sumur dan juga pasca gempa dahulu ini sebagai informasi dahulu daerah ini merupakan areal sawah jadi masyarakat itu setelah gempa sawahnya itu tidak bisa diterairi karena salurannya rusak sehingga banyak menggunakan sumur-sumur dangkal dari pipa yang kedalamannya 6 sekitar 6 meter sehingga kami mengukur melalui pipa-pipa tersebut pipa-pipa sumur tersebut dan kami memperoleh elevasi muka air tanah yang kami hubungkan dengan kemiringan lereng izin satu menit lagi Bapak terus kami memperoleh pola air tanah dan terutama yang penting sebenarnya adalah kondisi geologi bawah permukaan yang bisa menggambarkan kenapa hubungan antara sungai paneki dengan likifaksi tersebut mungkin ini gambaran beberapa titik di mana kondisi efluen maupun efluen yaitu kondisi air sungai yang masuk ke dalam tanah dan kondisi di mana terjadi muka air tanah bahkan mengisi daripada sungai paneki jadi di hulu itu airnya banyak di pertengahan atau di middle stream itu airnya hilang di hilir malah muncul kembali seperti itu dan kami coba mengkuantifikasi mengkuantifikasi jumlah air yang kira-kira masuk ke dalam area likifaksi tersebut di mana untuk mitigasinya minimal diperlukan pemompaan sebanyak 79 liter per detik dengan titik yang tersebar untuk menurunkan muka air tanah agar bisa turun di bawah 20 meter ini adalah model konseptual jadi penelitian kami tidak sampai pemodelan Bapak Bapak Ibu sekalian namun membuat model konseptual kondisi hidrogeologi di daerah tersebut mungkin demikian Bapak Ibu sekalian karena waktu yang terbatas kami kembalikan terima kasih baik terima kasih Pak Andi Anugra Pratama ini sangat menarik sekali terkait dengan mitigasi lukifaksi di kampung sendiri Pak ini Pak di Kabupaten Sigi ini terkait dengan dengan cara menurunkan muka air tanah melalui pemompaan baik selanjutnya kami persilahkan tanggapan kami persilahkan kepada Prof. Prof. Dr. Insinyur Eko Winar Irianto untuk menyampaikan kami persilahkan Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama saya mengucapkan selamat dan juga apresiasi terhadap karya dari rekan-rekan semua ini karena dari apa yang disampaikan ini terutama di bidang sumber daya air bahwa ini adalah suatu diharapkan menjadi suatu terobosan-terobosan yang nantinya bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang apa namanya yang terjadi pada saat ini karena aktual terima kasih aktual yang memang sudah diharapkan nah kemudian yang pertama tentu tadi dari Pak Ramdhani ya betul ya Pak ya Pak Ramdhani jadi tadi ada hubungan antara sedimen size dengan terjadinya atau potensi terjadinya meandering begitu ya nah disini mungkin yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya tadi sudah ada hubungan antara rasio lebar dan dalam dengan terjadinya atau terjadinya proses meandering nah ini mungkin yang nanti perlu diusulkan adalah bagaimana penanggulangannya kalau hal-hal itu terjadi karena kita sering diingatkan oleh Bapak Menteri ada istilah opor ya apa namanya operasi pemeliharaan kemudian optimalisasi dan rehabilitasi nah dari hasil yang Bapak hasilkan tadi itu apa yang bisa dimanfaatkan atau apa yang bisa direkomendasikan kalau memang hasil misalnya pada saat Anda meneliti di negara kita kalau di sungai-sungai yang ada di negara kita ada kecenderungan seperti itu apa nanti yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita antisipasi bila memang terjadi kondisi yang ekstrim apakah harus terjadi misalnya penanggulan atau bagaimana dan sebagainya mungkin itu ya nanti yang kita perhatikan kemudian dari Pak Santoso Pak Sandi ini juga ini permasalahannya adalah di lahan pitlane atau lahan gambut ini dulu kebetulan juga saya juga tertugas di sana jadi waktu tahun sekitar 98-an penelitian tentang ini ya nah memang permasalahan utama di sini ini adalah karena tanah gambut itu sendiri kan bersifat asam ya nah itu dengan bersifat asam akibatnya adalah muka apa namanya akhirnya sendiri juga akhirnya berakibat asam otomatis di daerah tersebut sulit akan sulit ditanami oleh kata kalah padi ya hanya bisa tumbuh padi lokal yang mungkin karakteristiknya tidak bisa dimasalkan secara cepat seperti yang ada di pulau jawa katakanlah padi-padi yang jawa nah memang kondisi yang menjadi permasalahan adalah diperlukan adanya pencucian nah ini nah pencucian ini biasanya tidak bisa diduga kapan waktunya bahkan ada salah satu profesor dari UGM waktu itu juga menyatakan bahwa jangan-jangan nanti pencuciannya sampai 30 tahun nanti kalau gitu kapan kita makan berasnya kalau gitu ya tapi itu adalah suatu upaya ya tadi terima kasih pada Pak Santoso yang telah mengingatkan kita tentang bagaimana pengelolaan apa namanya pengelolaan lahan gambut untuk persiapan pertanian katakanlah demikian ya terutama pertanian beras dan tadi juga disampaikan bahwa memang betul bahwa lahan gambut itu apa ya cepat sekali menyerap tapi cepat sekali hilang dalam arti air tanahnya itu ya terutama tanah itu makanya di dalam peraturannya kan hanya diupayakan supaya apapun yang terjadi minimal masih terjadi 40 cm apa air ada di dalam tanah karena kalau tidak atau terdiri keringan maka yang terjadi akan cepat terbakar ya mungkin sementara itu ya dari Pak Santoso ya mungkin nanti bisa disampaikan bahwa bagaimana menjaga apa namanya mutu air ini sehingga cepat terjadi pencucian sehingga air itu menjadi normal sehingga bisa ditanami padi katakanlah demikian ya kemudian Pak Sigit Marwanto ya betul ya Pak ya Pak Sigit Marwanto tadi memang ini permasalahan di waduk bajul mati ya di waduk bajul mati ini pada apa namanya adanya rembesan ya terutama rembesan rembesan yang ada di katakanlah di bendungnya ya bendung-bendungannya ya itu ya di bendungan ini memang lebih ini dimungkinkan terjadi karena memang kemungkinan yang maaf saya sampaikan jadi bahwa adanya rembesan ini yang pertama mungkin adalah akibat memang adanya ketidaksempurnaan di dalam mungkin penyelesaiannya penyelesaian bangunan misalnya bendungnya atau bangunan apanya gitu ya kan di apa namanya di bendungan itu kan ada bendungnya dan kolam penampungnya ya akhirnya menjadi suatu bendungan nah yang kedua juga ada permasalah apa namanya terjadinya rembesan itu karena adanya potensi korosivitas kalau potensi korosivitas nah potensi korosivitas ini adalah karena akibat dari pengaruh-pengaruh luar misalnya ada ada limba-limba dan sebagainya yang masuk ke dalam bendungan sehingga terjadi apa pembusukan dan setelah terjadi pembusukan maka terjadi pengaruh korosivitas namun diduga yang ada di waduk baju mati ini kemungkinan adalah memang diperlukan penyempurnaan dalam arti yang sebagaimana yang disebutkan tadi pak adalah dengan groting ya dengan pengisian groting dan anda telah yang tadi kalau awalnya terjadi perempesan itu sampai mendekati 40% nah ini memang suatu hal yang tinggi sekali tapi mudah-mudahan tadi hasil dari simulasi anda bisa menurunkan menjadi 25% itu mudah-mudahan dan harapannya tentu tidak boleh ada rembesan lagi sebetulnya ya kan begitu ya nah ini oleh karena itu mohon mungkin dikembangkan lagi bagaimana ini langkah untuk menurunkan rembesan ini sehingga rembesan itu menjadi mendekati 0% mungkin demikian ya oke terima kasih pak dikit kemudian pak Andi betul ya pak Andi oke pak Andi memang ini kita ingat tahun 2018 ya kebetulan juga waktu itu setelah kejadian itu saya juga ditegaskan di sana pak ya waktu itu jadi permasalahan liquefaksi ini sebetulnya adalah karena setelah diteliti dan sebagainya waktu itu akhirnya kita ada sedikit kesepakatan bahwa terjadinya liquefaksi itu memang salah satunya adalah karena tingginya muka air tanah ya tetapi yang menjadi pokok sebetulnya adalah karena terjadinya gempa bumi yang tinggi dan juga tipe tanah yang ada di daerah tadi Jono Oge ya Jono Oge dan satu lagi apa ya saya lupa namanya satu lagi itu ya ada daerahnya nah itu sehingga pada saat terjadi gempa bumi itu seperti apa namanya seperti tanah itu sudah dibuat seperti bubur nah disitulah kuncinya sehingga memang hal itu memang tidak bisa kita apapakan lagi dan mudah-mudahan seperti bagaimana yang disarankan tadi kalau bisa memang daerah itu daerah Jono Oge itu sebaiknya sudah tidak bisa ditempati lagi mungkin demikian demikian mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita berikan aplaus pada masukan yang sangat beratga ini dari Pak Eko Wimat begitu ini kami rasa masukan yang sangat beratga untuk penyempurnaan studi begitu dan juga untuk masukan untuk pengembangan selanjutnya begitu ini baik untuk Pak Hindera Pak Santosa Pak Sikit maupun Pak Andi begitu baik terima kasih sekali lagi Bapak mungkin selanjutnya kami mohon izin untuk membuka sesi tanya jawab begitu mungkin sesi diskusi mungkin ada dua penanya kami persilahkan pesan dari penelitia tadi yang bertanya akan mendapatkan coklat katanya begitu mari silahkan mungkin terlambat rekan-rekan yang meneliti terkait dengan bidang SDA kami persilahkan oke silahkan Pak silahkan disampaikan nama dan honor terima kasih terima kasih atas waktunya perkenalkan saya Zaki dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebenarnya tapi saya juga mengikuti isu-isu terkait gambut dari Mas Santoso jadi saya mau bertanya ke Mas Santoso terkait gambut tadi disebutkan bahwa pembangunan sekat kanal itu tidak efektif untuk bisa mempertahankan muka air tanah di gambut sejauh ini yang saya ikuti upaya pemerintah untuk bisa mempertahankan muka air tanah di tanah gambut itu selain membangun sekat kanal dia juga mengkonservasi wilayah kubah gambut sehingga terjadi water balance antara wilayah intake intake air tanah nah seperti itu jadi untuk kubah gambut itu dikonservasi tidak boleh ada kegiatan perkebunan di situ nah yang ingin saya tanyakan kepada Mas Santoso apakah upaya itu sejauh ini sudah ada studinya dan terbukti efektif atau bagaimana kemudian pertanyaan yang kedua terkait lahan gambut yang sudah terbuka dengan saluran-saluran perkebunan misalnya itu bagaimana cara kita terutama ini untuk pengembangan food estate bagaimana kita mengembangkan food estate misal di wilayah gambut tetapi bisa mengkonservasi air tanahnya supaya air tanahnya tidak terbuang melalui saluran-saluran terbuka itu apakah ada konstruksi yang efektif untuk bisa mempertahankan muka air tanah di gambut tersebut terima kasih terima kasih Pak Zaki mungkin kami sekaligus mohon untuk yang kedua kami persilakan penanya kedua apakah ada oke bila tidak ada mungkin coklatnya hanya untuk Pak Zaki teman-teman panitia ini oke kami persilakan Pak Santos mungkin singkat saja terima kasih Pak Zaki pertanyaannya bagus sekali ya jadi Pak Zaki ini sepertinya memang benar-benar tahu sekalilah daerah di di daerah rawa gitu kalau kalau boleh ditampilkan slide-nya Bapak Ibu panitia yang dari saya apakah mungkin tapi sambil menunggu dari panitia ya jadi pertanyaan pertama memang sekat kanal itu tidak efektif tapi itu istilahnya kita the best that we can do lah gitu bukan berarti kita tidak berarti gak usah aja kita bangun sekat kanal bukan gitu tapi itu yang teknologi yang terkini yang bisa kita terapkan lah gitu terus apa namanya konservasi tadi betul juga jadi kebetulan ini Pak Zaki di apa namanya di penelitian saya ini saya mengelakukan pengukuran di tiga jenis tata guna lahan satu di daerah apa namanya di satu di daerah yang sudah terbangun kanal tapi tidak ada sekat kanalnya terus di daerah yang di restorasi yang ada sekat kanalnya dan juga di hutannya minimal daerah dengan gangguan yang seminimal mungkin gitu itu di hutan penggualas namanya gitu jadi kita kita lihat di sana memang dari sisi konservasi itu sangat bantu kalau kita menjaga kondisi hidrologinya seperti yang di lokasi C di lokasi penggualas ini sepertinya resiko terbakaran itu atau resiko perubahan hidrologi rawanya itu sangat kecil terbukti sejak tahun pasca 97 itu hingga saya penelitian tahun 2019 2020 itu sudah tidak ada kebakaran di situ ataupun misalnya kebakaran bisa ditangani oleh tidak sesuatu yang outraged use atau apa ya yang tidak terhandle jadi memang untuk konservasi itu sangat penting dan yang terakhir lalu solusinya bagaimana memang sampai saat ini penelitian itu masih terus berlanjut jadi seluruh dunia lah bahkan di IPCC itu negara-negara donor yang terkait riset itu banyak sekali investasi ke penelitian lahan gambut karena gambut itu salah satu solusi bagi penurunan emisi jadi gitu kita kita gimana caranya menyerap CO2 disimpan di tanah itu caranya dengan wetland petland wetland seperti itu tetapi di salah satu chapter penelitian saya Profesor saya menyarankan coba kalau saya memodelkan seperti gili-gili di Jawa seperti apa ya jadi kita kita buat buat gili-gili di sawah itu jadi kita bikin gundukan di tepi-tepinya lalu dibiarkan gundukan ini terisi air gitu ya area yang dibatasi gundukan ini terisi air hasil pemodelan saya model hidrodinamik dengan mempertimbangkan kelolosan air sifat kelolosan air dari gambut itu cukup bisa membantu juga walaupun bukan solusi juga tapi minimal mengoptimalisasi keberadaan sekat kanal dengan adanya gundukan itu ketika musim hujan terisi air sehingga minimal pada saat awal musim kemarau ini supply cadangan air ini masih bisa membahasai lahan gambut di sekitarnya kalau misalnya tidak ada ini kita namanya bunds gitu ya di daerah ini sudah banyak diterapkan di temperate pit land atau di lahan gambut di daerah temperate daerah utara terus saya coba di penelitian saya ini hasil pemodelannya cukup cukup membantu dalam hal pembahasan lahan gambut di awal musim kemarau seperti itu jadi mungkin ke depan harapannya sih bisa lebih banyak dicoba lagi untuk upaya sebagai upaya restorasi sementara demikian Pak terima kasih terima kasih Pak Santoso baik mari kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada Pak Hendra Pak Santoso Pak Sikir dan Pak Andi Anubra Pratama yang sudah menyampaikan kepaparan hasil studi mereka yang sangat luar biasa baik mohon izin Bapak berempat jangan turun dulu Bapak karena akan ada penyerahan cenderamata dari Panitia kami persilahkan mengundang kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Dudung Zainal Arifin untuk berkenan memberikan cenderamata kepada Bapak Eko Winar Irianto dan para alumni karya siswa kami mengundang kepada Bapak Eko Winar Irianto untuk naik ke atas panggung untuk menerima cenderamata ke atas panggung baik kami mohon untuk tetap berada di panggung untuk dilakukan sesi foto bersama 1,2,3 komando mungkin Bapak 1,2,3 baik terima kasih kepada Bapak Kapus Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Profesor Eko Winar Irianto dan keempat alumni karya siswa MSS, LPDP dan lembaga donor lainnya kami persilakan untuk kembali ke tempat dan acara saya kembalikan kepada moderator kita Bapak Raditya Hari Murti baik terima kasih Ibu Ina selaku MC yang sudah memimpin acara terkait dengan penyerahan cenderamata baik Bapak Ibu selanjutnya kita lanjutkan acara dengan pemabaran hasil studi terkait tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan di bidang Bina Marga oleh karena itu kami panggil ke panggung Bapak Hoirulurama Saputra kemudian juga Bapak Reza Agus Kurniawan kemudian Ibu Amalia dan Bapak Deddy Manu Dianto silahkan Bapak selamat baik Bapak Ibu sekalian ini rule of the game sama begitu ya Bapak Ibu akan diminta untuk menyampaikan selama lima menit dan nanti untuk kami akan mintakan tanggapan dari Bapak Ingenieur Purnomo begitu ya sudah rawuh di tengah kita baik untuk pemabaran pertama kami langsung saja yaitu dari Bapak Hoirulurama Saputra STMSC Engineering beliau saat ini adalah Jafung Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda betul Bapak ini S1 beliau adalah di Teknik Sipil ITB kemudian S2 Structural Engineering di University of Leeds begitu baik kami persilakan beliau adalah alumni Biasiswa LBDP Structural Engineering University of Leeds yang akan menyampaikan pemabaran berjudul Performa serta baca performa serat baca untuk jembatan beton berat tega kami persilakan Bapak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya Bapak moderator izin Bapak Ibu pimpinan dan para peserta kolokium BPSDM pada hari ini izin mempresentasikan tentang hasil tesi saya judulnya adalah tentang performa serat baca untuk jembatan beton perat tegang jadi serat baca ini berkaitan secara langsung dengan isu-isu sustainable development goals jadi gimana sih serat baca itu bisa mendukung agenda SDGs dan mengoptimalkan desain-desain khususnya pada beton perat tegang ini outline paparan masuk ke latar belakang jadi ada tiga latar belakangnya yang pertama adalah berkaitan dengan SDGs jadi serat baca ini semakin berkembang setidaknya sekitar 40 tahun yang lalu dan penerapannya juga menjadi riset yang cukup favorit di dunia khususnya pada penerapan struktur tidak lagi kepada properti mekanisnya tapi kepada penerapannya sebagai struktur yang digunakan oleh masyarakat gitu ya hal ini semakin menarik karena serat baca juga dipercaya atau dihipotesiskan untuk menambah toughness material dan semakin relevan khususnya di Inggris yang jembatan-jembatannya itu usia layannya 120 tahun mungkin untuk di Indonesia usia layan jembatan masih 75 tahun gitu ya nah ini untuk tujuan penelitiannya adalah kita membandingkan antara performa jembatan beton perat tegang dengan dan tanpa serat baja jadi kita akan cek bersama-sama dengan serat baja dan tanpa serat baja itu kapasitas momennya seperti apa kapasitas gesernya bagaimana mungkin defleksinya serta emisi karbon yang dihasilkan ya ini sebenarnya serat baja itu sendiri di lingkungan Direkturat Jenderal Medamarga bukan sesuatu yang baru ya mohon izin Bapak Ibu jadi kita sendiri sudah ada spesifikasi mungkin spesifikasi khusus ya tentang penerapan serat baja namun masih terbatas pada perkerasan beton untuk kajian teorinya dibagi beberapa bagian ya yang pertama itu tentang pembebanan jembatan sebetulnya sama Bapak Ibu antara yang di Inggris maupun di Indonesia ya cuma mungkin bila saya mengamati dan berdiskusi dengan teman-teman di LEADS gitu ya khususnya yang dari Bina Marga juga seperti Pak Bayu Kurniawan gitu ya LPDP juga di LEADS kita menyadari bahwa untuk di Inggris sendiri banyak desain jembatan itu yang sifatnya lebih menerus dibandingkan simple span kenapa salah tiga alasannya adalah untuk memudahkan pemeliharaan menghemat biaya konstruksi dan meningkatkan durabilitas karena jembatannya menerus mungkin jumlah bearing yang dibutuhkan juga semakin sedikit jumlah expansion yang dibutuhkan juga mungkin bisa dihemat gitu dan lebih durable karena lebih rendah exposure terhadap air maupun hujan gitu nah ini untuk pembebanan sendiri sebagai gambaran di Inggris dan mungkin Uni Eropa pada umumnya gitu ya sudah ada tiga jenis peta beban yang berkaitan dengan aksi lingkungan yang pertama adalah seismik angin dan salju sebagai komparasi di Indonesia sendiri kita sudah punya aplikasi lini ditjen binamarga ya tapi ini baru terbatas pada gempa gitu ya nah ini untuk kombinasi pembebanannya untuk di Inggris sepertinya sama dengan di Indonesia ya cuma mungkin ada prinsip leading variable untuk di Inggris dan dunia Eropa dimana ada beban utama yang intensitasnya akan 100% tapi beban yang lainnya tidak 100% contohnya ketika ada traffic atau kendaraan intensitasnya 100% maka beban yang lain seperti angin dan lain sebagainya itu bisa direduksi ini desain jembatan beton prategang mungkin sekilas aja desainnya sama secara prinsipil nah ini untuk karakteristik serat bajanya itu sendiri sudah ada beberapa penelitian ya tentang serat baja dan ini adalah testingnya testingnya sendiri memang agak berbeda antara yang berbasis Amerika dan yang berbasis Uni Eropa dimana yang di Eropa termasuk Inggris dia testingnya berbasis lebar retak sedangkan di ASTM di Amerika ini berbasis defleksi tapi ujung-ujungnya untuk menghitung mekanika tekniknya relatif sama nah ini untuk landasan teori atau mekanika teknik kapasitas moment geser defleksi akibat pengaruh serat baja nah sebenarnya untuk mengkomparasi hal tersebut antara beton prategang yang serat baja maupun yang tidak itu kita pakai metode parametrik disini kita akan mencari dosis serat baja mana yang paling optimum sehingga kita bisa yakin bahwa oh inilah desain paling optimum tanpa serat baja dan inilah desain yang paling optimum dengan serat baja jadi ada parameter parameter desain yang akan kita variasikan nah ini untuk infrastruktur berkelanjutan jadi di Inggris sendiri sudah lengkap gitu ya untuk perhitungan emisi karbon menggunakan Excel dan berbasis BOQ nah jadi kita melakukan pemodelan struktur kita ambil jembatan umum di Inggris ada yang 30 meter dengan 3 bentang kita ambil ada yang simple span dan continuous span ini model strukturnya ini parameter parameter yang tadi saya variasikan dan disini kita optimasi dengan evolution resolver jadi kita kasih rules supaya hasil optimal itu tidak tidak berbenturan dengan kaedah-kaedah struktur seperti momen ultimate harus lebih kecil dari momen kapasitas geser ultimate lebih kecil dari geser kapasitas seperti itu dan hasilnya adalah mungkin langsung ke kesimpulan aja hasilnya adalah untuk yang simple span efek serat baja ini signifikan untuk membuat desain beton perategang lebih optimal dilihat dari kurangnya baja perategang yang dibutuhkan dan optimalnya section properties pada jembatan simple span sedangkan untuk continuous span efek serat baja tidak terlalu signifikan Bapak Ibu kenapa? karena pada jembatan continuous span itu sendiri momen yang paling maksimal itu tidak hanya pada tengah bentang sehingga serat baja tidak mencapai titik optimumnya untuk mereduksi untuk mereduksi beban yang bekerja ini mungkin rekomendasi sebagai selat terakhir batasan-batasan dari penelitian yang saya lakukan ya itu mungkin presentasinya terima kasih baik terima kasih Bapak Hoyro Ramasaputra ini beliau menyampaikan terkait dengan kecenderungan begitu kalau di UK sekarang semakin banyak apa namanya penggunaan serat baja untuk jembatan untuk beton-beton perategang kalau di Indonesia sudah diterapkan juga kalau untuk izin menjawab kalau sehemat yang saya tahu untuk di Indonesia sendiri baru terbatas kepada perkerasan beton ya Pak sesuai spesifikasi khusus baik terima kasih sekali lagi Pak Hoyro Ramasaputra selanjutnya kami mohon izin kepada panelis kedua Bapak Reza Agus Kurniawan STMT beliau adalah alumni program magister super spesialis serikayasa jembatan khusus di ITB kalau boleh sedikit membacakan CV beliau beliau saat ini adalah di jafung teknik jalan jembatan ahli pertama ya Bapak ya di BP PJN Banten beliau menempuh S1 di teknik sepil UI dan S2 di teknik sepil ITB beliau akan menyampaikan pemaparan terkait dengan penerapan performance based seismic design pada jembatan Gilder Beton menerus di kasus jembatan Palu Empat terima kasih Bapak moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Bapak hadirin Bapak Ibu hadirin dan teman-teman Genmood perkenalkan saya Reza pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang hasil penelitian saya terkait penerapan performance based seismic design atau yang biasa dikenal dengan perencanaan berbasis kinerja mungkin kalau sekarang masih menggunakannya metode LRFD atau yang biasa dikenal dengan load resistant factor design nah kalau ini untuk metode performance based seismic design dan untuk jembatan Gilder Beton menerus dan melakukan studi kasus pada jembatan Palu Empat yang sedang dilakukan rekonstruksi mungkin dari latar belakangnya yaitu pada tahun 2018 telah terjadi gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang mengakibatkan tsunami sehingga meruntuhkan jembatan existing Palu Empat sehingga pada tahun 2022 Agustus lalu dimulai rekonstruksi kembali untuk jembatan Palu Empat namun metode yang digunakan masih menggunakan metode ASTO LRFD 2020 dan SNI terbaru tentang gempa yaitu 2833 2016 kemudian untuk filosofinya adalah perbandingan dari metode LRFD dan PBUSD ini adalah untuk LRFD kurang lebih membandingkan kapasitas dari nominal elemen-elemen struktur dengan demand atau beban-beban terfaktor sehingga apabila kapasitas melebihi demand yang terjadi maka struktur dianggap aman namun kelemahan dari metode ini adalah tidak ada hubungan langsung antara kriteria desain dengan kinerja yang dicapai oleh struktur jembatan dan di SNI hanya menyebutkan target kinerja minimum yang dapat dicapai yaitu life safety kemudian level desain gempa yang digunakan hanya satu level yaitu periode ulang seribu tahun dimana itu probabilitas 7% untuk umur layan jembatan 75 tahun dan evaluasi berdasarkan demand versus capacity namun untuk metode PBSD lebih menekankan kepada target kinerja yang diharapkan untuk struktur jembatan terjadi pasca pembebanan gempa periode ulang besar yaitu target kinerjanya terbagi menjadi tiga yaitu ada fully operational operational dan life safety dimana fully operational adalah target kinerja tertinggi dimana definisi fully operational dan operational life safety ini tergantung dengan apakah akses pada jembatan dapat dibuka ketika terjadi pembebanan gempa jadi ketika gempa besar berlangsung pada jembatan untuk fully operational maka tidak akses langsung dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan namun kalau level operational akses terbatas kepada kendaraan-kendaraan darurat yaitu seperti ambulans dan lain-lain dan life safety perlu ada penutupan akses jembatan pasca pembebanan gempa terjadi berikut merupakan historical dari performance based design saya mengacu kepada penelitian-penelitian yang dilakukan di Amerika dimana penelitiannya dimulai dari desain multi-level gempa kemudian ada tentang hubungan kinerja terhadap engineering design parameter lalu terhadap umur layan dan jenis-jenis retrofitting apa yang digunakan dan dokumen yang terakhir yaitu di NCHRP 949 terkait propose asto guidelines untuk metode PBSD untuk tujuan penelitian ini saya akan membandingkan batas-batas kriteria desain yang digunakan dalam dokumen NCHRP yaitu NCHRP terdahulu yaitu 440 dimana batas kriteria desainnya adalah berupa batas drift yang terjadi kemudian untuk NCHRP 949 yaitu strain limit yaitu tulangan tekan baja tulangan tekan baja dan tulangan tekan beton dan tulangan tekan baja dan untuk ASCM 417 untuk momen rotasi berikut merupakan pemodelan yang saya lakukan saya menggunakan software MIDAS untuk jembatan palu 4 dan berikut merupakan target response spectrum untuk perencanaan PBSD ini menggunakan dua level desain gempa yaitu upper level untuk periode ulang 100 tahun dan upper level 1000 tahun dan lower level 100 tahun dimana pada kondisi yang saya tinjau di jembatan palu 4 merupakan near fault structure dimana spektral parameter terdapat amplifikasi akibat lokasi dekat dengan cesar sehingga saya mengacu ke ASCM 716 sehingga ada faktor amplifikasi kemudian untuk membentukan response spectrum lower level 100 tahun saya menggunakan rumus dari Eurocode 8 dan berikut merupakan 7 rekam jenjek gempa untuk analisa nonlinear time history yang saya gunakan dan berikut merupakan hasil spektral matching dari 7 gempa termasuk data rekam gempa palu 2018 saya target respon untuk target respon struktur upper level dan lower level dan berikut merupakan hasil demand capacity ratio untuk analisa respon spectrum untuk menentukan mekanisme kelelehan elemen apa yang didapatkan dari pembebanan analisa dimana disimpulkan bahwa elemen yang leleh pertama yaitu terjadi di peer dan berikut merupakan kurva interaksi yang terjadi dan ini merupakan hasil tinjauan dimana tinjauan terjadi di elemen peer yang saya lihat adalah kurva hysteresis dari material beton dan tulangan wajah di peer kemudian didapatkan bahwa kategori fully operational dengan gempa periode ulang 1000 tahun maupun 100 tahun untuk batas kriteria desain HRP 9 dan untuk batas kriteria desain berupa drift juga masih dalam kondisi fully operational dan untuk moment rotasi masih dalam kondisi elastik immediate occupancy sehingga dapat dinyatakan jempatan palumpad ini untuk metode PBSD yang diterapkan masih dalam kondisi aman dan dimana kesimpulannya dari tiga batas kriteria desain dari regangan atau strain limit drift dan moment rotasi batas kriteria desain yang paling governed atau yang paling menentukan yaitu di NCIRP 949 itu strain limit untuk regangan material beton dan material tulangan baja dan berikut kesimpulannya untuk level kinerja jembatan palu berada di fully operational dan batas kriteria desain ini dapat digunakan untuk penentuan basis perencanaan struktur untuk berbasis kinerja dan strain limit berdasarkan NCIRP 949 merupakan batas kriteria paling konservatif dalam penentuan level kinerja suatu jembatan sekian presentasi dari saya wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih pak reza agus kuniawan ini sudah dua penelitian kita yang berlokasi di palu memang penelitian kita merespon terhadap kondisi aktual di lapangan baik kami izin untuk beralih ke panelis berikutnya panelis berikutnya adalah Ibu Amalia beliau adalah saat ini merupakan javung teknik jalan jembatan ahli Pratama pada BB PCN Sulawesi Selatan beliau menempuh S1 pada teknik sipil Universitas Sriwijaya dan S2 pada Structural Steel Design Imperial College London semuanya di tempatnya Coldplay ini beliau akan menyampaikan dia merupakan alumni Biasiswa Shepening Structural Steel Design Imperial College London beliau akan menyampaikan materi terkait dengan assessment of bio inspired internal architecture to improve the load capacity of 3D printed hollow circular section kami persilahkan Bu baik terima kasih atas waktunya pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil studi saya judulnya assessment of bio inspired internal architecture to improve the load capacity of 3D printed hollow circular sections jadi disini inspirasinya sebenarnya dari 3D printing banyak sekali 3D printing yang waktu itu di London lagi di uji coba di London kemudian hollow circular sections itu salah satu material baja yang digunakan di salah satu jembatan di London di Scotland namanya Fort Bridge kemudian untuk mem improve internal architecture untuk CHS ini menggunakan inspirasi dari tulang trabekuler tulang trabekuler sendiri adalah tulang di dalam tubuh manusia dimana tulang tersebut adalah salah satu tulang yang cukup kuat sehingga dari inspirasi ini bersama profesor biomekanik saya pada saat itu mengkomunikasikan tulang trabekuler dengan circular hollow section untuk mengimprove load capacity dari circular hollow section atau CHS ini kemudian untuk memproduksi hasil dari lab ini menggunakan 3D printing disini ada OAM atau wire and arc additive manufacturing dan juga disini ada selective luster melting dimana disini perbedaan antara dua ini yaitu di akurasi dimana WAM itu sekitar 1mm kemudian di SLM sekitar 0,04 sampai 0,2 mm kemudian untuk mengakukan model dimana arsitektur internal ini cukup anisotropik karena ini terinspirasi dari tulang manusia kemudian digunakan Rino Grasshopper yaitu pemodelan parametrik menggunakan Voronoi 3D jadi disini diatur ketebalan kemudian panjang untuk masing-masing arsitektur internal di dalam CHS ini dan ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas dari CHS kemudian mengakukan analisis perilaku buckling untuk masing-masing model disini kita mencoba ada empat seksion dimana di Eurocode itu ada kelas 1 sampai kelas 4 dimana kelas 1 adalah baja yang dimana sampai momen plastis bisa tercapai kemudian kelas 4 dimana bajanya cukup slender dan ini analisis diagram alir dimulai dari pemodelan dimana disitu menentukan model apa yang akan digunakan untuk memodelkan CAS disini digunakan shell dan kemudian beam juga hingga akhirnya nanti didapat apakah material yang di material baru ini bisa dikurangi apakah kemudian load capacity disini bisa meningkat kemudian apakah perilaku buckling di material terbaru ini bisa cukup baik kemudian asumsi model FE yang sebelumnya dimodelkan di parametrik di Reno Grasshop digunakan analisis linear yang pertama yang kedua digunakan analisis gymnia dimana disini saya analisis dari secara non-linear baik itu secara geometrik maupun secara material jadi tidak hanya secara linear tapi juga menggunakan analisis non-linear dengan asumsi di setiap ujung-ujungnya adalah pin ended kemudian dari output dari parametric modeling di import ke abacus code dimana disini ada dua code yang pertama code untuk analisis linear kemudian analisis yang kedua analisis non-linear yang menggunakan imperfection jadi imperfection adalah ketika material tersebut ada suatu ketidaksempurnaan baik itu dari hasil produksi maupun dari hasil pembangunan struktur tersebut dari hasil tersebut ada beberapa batasan yang pertama batasannya itu ketebalan dari internal asitektur tersebut dibatasi dari 1 hingga 3 mm kemudian juga untuk CHS yang digunakan itu adalah section 1 3 dan 4 dimana disitu ada ketebalan masing-masing ketebalan optimum yang sudah diselidiki melalui parametric modeling dan sebelum menjalankan model tersebut harus divalidasi dengan penelitian sebelumnya berikut ini validasi dari penelitian sebelumnya ini validasi model menggunakan studi sebelumnya oleh Nguyen et al dan berikut ini hasilnya yaitu perilaku tekuk buckling atau dari section kelas 1 dimana disini bisa dilihat bahwa perilaku tekuk tidak menunjukkan bentuk deformasi yang spesifik untuk CHS yang terbaru kemudian ini untuk perilaku tekuk untuk kelas 3 dan kemudian untuk kelas 4 dan ini selanjutnya dilakukan analisis load capacity langsung aja mungkin ke hasilnya disini dapat di hasilnya bahwa material di CHS kelas 1 cukup dapat dikurangi dan kemudian load capacity untuk kelas 1 dapat meningkat berikut distribusi tegangan dalam internal arsitektur tersebut bahwa di daerah-daerah sendi harus dilakukan desain tapered sehingga dapat meningkatkan kekakuan dan kapasitas arsitektur internal kemudian beberapa modifikasi asli sektor internal tersebut dapat dilihat perilaku tekuk untuk masing-masing konfigurasi disini dan ini produksinya tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa melalui 3D printing di lab Imperial College London menggunakan WAM namun perlu menjadi catatan adalah bahwa 3D printing ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat deposisi atau tingkat material yang akan dikeluarkan oleh masing-masing metode dan kemudian tingkat akurasi dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa peningkatan load capacity dan juga pengurangan material didapatkan untuk kelas 1 untuk material baja CHS kemudian saran untuk penelitian selanjutnya tentunya harus lebih mengeksplorasi berbagai jenis penampang terutama penampang-penampang baja yang lainnya tidak hanya terhadap CHS kemudian juga perlu dianalisis juga untuk desain-desain tapered di bagian ujung-ujung arsitektur internal apakah dapat meningkatkan load capacity dan juga mengurangi volume material dan kemudian tentunya banyak juga produksi CHS yang mungkin bisa menggunakan metode-metode lain selain WAM dan SLS kemudian berikut hasil dari penelitian saya mungkin kalau ada Q&A baik terima kasih Bu Amalia ini luar biasa sekali bagaimana kemajuan teknologi 3D printing yang menginspirasi biomorfism bagaimana kita meniru apa namanya dari organik kita kemudian ditetapkan pada struktur namun ini memerlukan pengujian baik selanjutnya kami akan berlari kepada panelis yang terakhir yaitu adalah Bapak Deddy Manudianto beliau saat ini merupakan javung di teknik jalan jembatan ahli pertama di direktur jalan bebas jembatan betul ya di Jain Bina Marga beliau menempuh S1 pada teknik sipil ITS dan S2 juga pada teknik sipil ITS beliau merupakan alumni program magister super spesialis preservasi jalan pada kondisi geoteknik tanah sulit ITS beliau akan menyampaikan materi terkait dengan alternatif metode perbaikan tanah di atas tanah organik menggunakan pembebanan awal dan cerucuk pada timbunan jalan dengan tinggi bervariasi kami persilakan bapak waktunya 5 menit baik terima kasih kesempatannya perempuan moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu saudara sekalian perkenalkan saya Deddy Manodianto seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi saya disini akan berusaha menyampaikan apa yang sudah kami lakukan pada tesis saya waktu magister super spesialis angkatan kedua tahun 2021 dengan judul alternatif metode perbaikan tanah di atas tanah organik menggunakan pembebanan awal dan cerucuk pada timbunan jalan dengan tinggi bervariasi disini sengaja saya tulis dengan warna kuning untuk menjadi concern dalam beberapa slide ke depannya ada pembebanan awal ada cerucuk dan juga ada jalan akses pelabuhan Batanjung dimana dalam penyusunan ini kami dipandu dibimbing oleh Prof Nur Enda selaku spesialisasi di tanah organik dan juga metode perbaikan tanah dan juga ada Bapak Hardy waktu itu sebagai Kabale Kalteng seperti itu dimana ada beberapa outline yaitu pendahuluan tinjau pustaka hasil dan pembahasan dan juga penutup berupa kesimpulan dan saran terkait latar belakangnya mengapa dalam penelitian ini kita mengambil pelabuhan Batanjung ternyata selama kami melakukan penelitian di sana pelabuhan Batanjung ini sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan yaitu yang pertama dari Perda Prof Kalteng nomor 5 2015 tentang RTRW Kalteng 2015 hingga 2035 dan juga berdasarkan Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 2024 tapi ternyata ada gap analisis ternyata di pelabuhan tersebut sudah selesai dibangun tahun 2018 tapi sampai sekarang tidak ada aksesnya dan itu yang membuat kami tertarik untuk mengangkat penelitian di lokasi tersebut sedangkan pada tahun 2000 sampai tahun 2022 kami sudah Direktur Jenderal Binamarga sudah melakukan pembangunan maaf apa peningkatan jalan di akses food estate di Kalimantan Tengah dan ada rencana bahwa akses pelabuhan pantanjung akan melewati akses yang sudah ditingkatkan oleh Dijambina Marga tersebut sehingga ini cocok untuk menjadi penelitian kami yang kami berharap manfaat bagi instansi adalah dapat bermanfaat bagi Dijambina Marga dalam menambah referensi perencanaan jalan baru di atas tanah lunak berupa tanah organik di Provinsi Kalimantan Tengah apa saja yang harus kita perhatikan ada tiga poin di sini yang kami kami khususkan yang pertama adalah bagaimana karakteristik tanah di lokasi tersebut ternyata setelah kami lakukan penelitian tanah tersebut merupakan tanah organik sebesar 11,53% dengan falsitas tinggi sehingga nanti akan berpengaruh kepada besar pemampatannya kemudian berapa besar muka air banjir periode 50 tahunan dan kemudian apa medode yang biasanya dilakukan di Kalimantan Tengah yaitu ternyata disana sering dilakukan dengan menggunakan PVD atau Prefabricated Vertical Drain dan juga yang kedua menggunakan cerucuk kayu galam selain cerucuk juga ada mikropil dengan panjang yang variatif seperti itu ini terkait tinjuan pustaka mungkin kita bisa melihat langsung ke tabel yang tengah yang ada merah-merahnya itu adalah standar bahwa untuk rate of settlement dari tanah itu kita sudah menetapkan maksimalnya adalah 2 cm per tahun sehingga dalam kriteria desain ini kita tidak boleh melebihi dari penurunan 2 cm per tahun ini terkait lebar-lebarnya muka air tanah dan konsep dari perbaikan tanahnya ini seperti rencana awalnya hasilnya bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi lapisan tanah asli yang ada di lokasi itu compressible soilnya sedalam 24 meter dimana NSPT yang sampai 24 meter itu fluktuatif nilai NSPT dari 0 hingga 15 meter sehingga kita tetapkan bahwa compressible layer compressible soil layarnya adalah di kedalaman 24 meter tapi disini ada kita teliti kami teliti bahwa PVD yang kita tancapkan itu tidak sampai 24 meter bagaimana kalau divariabelkan bagaimana kalau divariasikan dengan kedalaman-kedalaman lain disini kami mengambil 20 meter 14 meter 17 meter dan 15 meter seperti itu disini waktu konsolidasinya sampai 90 persen dalam 48,6 tahun dengan besar pengampatan adalah 1,5 meter jadi kalau kena ada badan jalan di atasnya akan turun dalam 1,5 meter ini akan menjadi masalah sehingga kita membutuhkan perbaikan tanah berupa PVD dan curucuk atau mikropil disini kami lakukan analisa ternyata dari variasi PVD kedalaman VBVD yang kita tancapkan itu mempengaruhi terhadap rate of settlement dan juga tinggi timbunan awal yang dibutuhkan sebelum turun terkonsolidasi dengan kedalaman tertentu seperti itu mempengaruhi rate of settlement juga kemudian bagaimana kalau PVD itu diganti dengan mikropil yang konsepnya mikropil ini mampu menahan beban vertikal dari badan jalan di atasnya itu juga mampu tapi ternyata membutuhkan mikropil sedalam 15 meter di sepanjang badan jalan agar mendapatkan rate of settlement kurang dari 2 cm per tahun kemudian kami lakukan analisa ternyata dari antara PVD dan mikropil tersebut perbankan tanah menggunakan PVD dan preloading membutuhkan biaya yang efisiensinya sebesar 36,53% lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode yang vertikal berupa mikropil sedalam 15 meter tersebut demikian berikut adalah kesimpulan pengaruhi rate of settlement dan sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi dan menghasilkan efisiensi berat 36,58% namun disini perlu menjadi saran juga untuk penelitian ke depannya bahwa dalam pelaksanaan di lapangan wajib memperhatikan kualitas material yang digunakan untuk menjamin konsistensi dari hasil pelaksanaan terutama mungkin jika menggunakan kayu galam kayunya harus di quality check lebih mendalam lebih akurat yang kedua pada penelitian berikutnya perlu dilakukan pengujian sampel tanah yang lebih banyak sehingga lagi-lagi memunculkan hasil penelitian yang lebih akurat dan merepresentasikan tanah asli pada lokasi penelitian berikut daftar pustakanya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang Manudianto. Ini karena kami dari Poy Teknik Pekerjaan Umum, kami jadi teringat ini Bapak, pembangunan Jalan Tosmarang Demak, yang kurang lebih juga menggunakan teknologi yang sama. Baik, selanjutnya kami akan berlanjutkan dengan sesi tanggapan yang akan disampaikan oleh Bapak Ingenieur Purnomo. Waktu kami persilakan Bapak. Terima kasih atas seperti waktu. Kan pertama-tama kami ucapkan selamat ada adik-adik yang telah menyelesaikan studinya dan juga pemikiran-pemikiran untuk perbaikan kinerja jalan dan jembatan ke depan. Jadi, tadi dari Pak Khairul ya, mengenai serat baca. Jadi, sebetulnya dalam serat baca ini, di dalam spek, kalau tidak serah, 2023 itu, sebetulnya sudah kita, sudah dimasukkan. Tapi yang perlu dieksplore itu adalah apakah memang benar, karena kan biasa produk-produk baru itu kadang-kadang harganya suka, belum terkendali, gitu ya. dan itu juga perlu di uji, gitu. Yang kedua, sebetulnya memang perlu dilanjutkan, pada saat apa ini, kalau nanti yang menggunakan serat baca tadi, pada saat tes pembebanan, gitu ya, tolong itu nanti dibandingkan, gitu. Kalau pembebanan yang sebelumnya, baca biasa kan kita sudah sering, gitu ya. Nah, apakah dalam hal ini, karena tentunya kan dengan menggunakan serat baca itu, di samping juga menghemat material, gitu ya, tentunya dimensinya kan juga pasti berbeda. Nah, itu nanti dicek aja, terutama yang mengenai masalah lendutannya. Apakah agak berbeda atau enggak, gitu ya. Jadi itu yang perlu dilanjutkan lah. Jadi, mungkin nanti kalau ada itu tes pembebanan, diikuti aja. Nanti anunya, pengaruhnya gimana untuk ke depan itu, ya. Karena nanti untuk masukkan pada apa ini, ke kawan-kawan desainer. Terus yang dari Pak Reza performance, ya. Performance desain, gitu ya. Atau performance base. Kita itu memang masih baru performance base, gitu ya. jadi persoalannya yang sekarang, yang sekarang memang kalau di dalam peraturan, ya, performance base itu kan sebenarnya untuk apa ini, memberikan, mencari efisensi, gitu ya, kepada desainer-desainer supaya membuat suatu alternatif desain, gitu, yang sudah di-guide oleh kriteria desain, itu sudah di-guide, Nah, di sini ini memang masih apa ini, pelaksana juga kadang-kadang kriteria desainnya itu kadang-kadang enggak pas, ya. sering kadang-kadang bisa berubah, gitu, terus pemahaman, gitu, pemahaman efisensi terhadap tadi kriteria, apa ini terhadap hasil desain itu, gitu ya, itu sekarang masih dibaca, gitu, masih dibaca oleh rekan-rekan kita yang ada di auditor, gitu ya, atau APH, gitu, itu berbeda, gitu. Dan ini makanya ini terima kasih itu memang harus terus dikaji, gitu ya, dan dicari formula. Formulanya namanya penghematan atau efisensi di dalam suatu desain, itu jangan sampai nanti orang menganggap bahwa itu seolah-olah ada agak sedikit-sedikit, gitu ya, itu yang memang perlu dikaji, gitu ya. Jadi tadi alternatif partantifnya banyak, itu bisa dikembangkan, gitu ya. Tapi yang intinya itu, yang intinya itu adalah BA Nova ini pendukung administrasinya juga harus dilengkapi dengan baik, gitu ya. nah, kalau Bu Amelia mengenai masalah 3G printing itu memang kalau untuk jalan belum pernah dicoba, ini, untuk dibina warga belum pernah dicoba, tapi di sektor perumahan kalau tidak salah sudah. di sektor perumahan tapi ini perlu, perlu dikaji juga, dilanjutkan, karena dengan teknologi ini kan satu, pemakaian materialnya lebih kecil, kemungkinan loh ya. Satu, materialnya lebih hemat, waktunya juga bisa lebih cepat, dan lain sebagainya, gitu ya. nah, ini memang perlu lah, tapi diambil aja yang agak simple-simple, Atau juga, bisa juga dicoba, tapi risikonya tinggi juga ya. Di salah satu, misalkan pekerjaan besar, tambahin ambil salah satu pilar, itu kalau pakai itu kira-kira bisa enggak, gitu kan, tapi itu harus ada tempat itu untuk nyoba. kalau enggak ada tempat untuk nyoba ya, nanti hanya wacana terus, gitu ya. Tapi itu bagus lah ke depan, gitu ya, karena di beberapa negara kan apa ini pembangunan itu sederpingan cepatnya, tapi itu memang perlu, gitu ya. Karena betulnya kita itu ada beberapa hal yang gini, kalau sekarang itu kan pembangunan jalan cepat, terus rusak kan, gitu kan. Alasannya suruh kerja cepat katanya gitu, soalnya cepat supaya diresmikan, gitu ya. Nah ini sebagai ilustrasi lah, saya pernah ikut webinar, gitu ya, kebetulan dengan kawan-kawan yang di sana, di Amerika sana, saya tanya, di kita itu jalan tempat saya itu kualitasnya enggak begitu prima seperti di tempat Anda, karena di kita itu disuruh kerja cepat, kan gitu. Jadi, bagaimana kita bisa kerja baik, gitu. Ada salah satu jawaban, kalau enggak salah, itu dari pengajar, dari Texas itu gini, gitu. Loh, tempat Anda itu masih lumayan, presiden Anda kan lima tahun, tempat saya empat tahun, gitu. Dan Anda itu engineer. Kalau di perintah kerja cepat, mestinya Anda harus memberikan solusi, metode kerjanya harus dirancang sedemikian, apa ini, sedemikian rupa, sehingga itu bisa diakinin mutunya kecapai dan waktunya kecapai, gitu loh. Karena Anda engineer, bukan, ya lah. Mestinya Anda begitu, Jadi, itu alasan itu enggak bisa diterima bagi kita, gitu ya. Sama, jadi itu memang tadi, pengembangan metode-metode itu memang perlu diteruskan, karena makin lama, makin tuntutan masyarakat, itu makin pengen hasil pembangunan itu cepat dan hasilnya bagus, gitu ya. Nah, mengenai dari Pak Deddy, ini ya, ini masalah pre-loading. Ini memang salah satu kelemahan di kita, memang ini perlu digali juga, gitu ya. Jadi, di kita itu banyak pekerjaan-pekerja terucuk, gitu, terus kemudian ditimbun, ya enak, terus jalannya itu rusak, gitu, timbunannya kemudian tinggi, kan gitu ya. dari beberapa pemantuan yang saya lakukan, itu rusaknya itu bukan karena terucuknya itu turun-turun, gitu ya. Mestinya kan turunnya terucuk itu harus sama-sama, tapi kerusakan perkerasan di atasnya, itu banyak yang disebabkan oleh karena terjadinya differential settlement di atas, gitu. Ternyata kalau saya lakukan sundir di beberapa tempat, justru kerusakannya itu disebabkan karena apa? Karena timbunannya yang tidak mungkin. Gitu loh. Jadi, kalau itu Bapak sundir tiap dua, tiap katang beberapa meter, itu kan nanti ketemu kisihnya, kan. Logikanya kalau kisihnya itu CBR-nya melakukan tanahnya itu enam, mestinya kisihnya di atas lima belas, kan, gitu. Ternyata banyak, gitu. Setelah tak sundirin, gitu, ya. Saya ada beberapa lah jalan tol itu yang setelah tak sundir-sondir, ada yang kisihnya empat, gitu. Nah, terus saya hitung kan penurunannya berapa, ternyata problemnya sebetulnya di situ, gitu. Ya, jadi ini sangat menarik lah itu ya. Ya, ini harus diperhatikan benar. Kerusakan waktu itu karena itu. Nah, itu satu. Yang kedua, karena terjadi kerusakan itu terus kita suka jumping. Jumping itu gini, pokoknya kalau ketemu tanah lunak, solusinya ya virus lab kan, gitu ya. Itu sebetulnya bukan solusi engineer gitu loh. Kalau bagi saya loh ya, itu solusi orang struktur gitu. Solusi orang struktur kan, tapi kan kosnya jadi mahal. Bukan solusi geoteknik gitu ya. Jadi itu yang perlu juga, gitu. Kalau nanti misalnya pakai trucuk kok rusak gitu ya, itu perlu dikaji. Jangan, jangan nanti yang di di kambing hitamkan trucuknya, trucuknya mungkin bagus itu. Tapi timbunannya yang tidak bagus gitu loh. Contoh misalnya lah, Semarang itu kan ada namanya tol laut, itu kan ditimbun berapa meter. Iya enggak? Ya, itu kalau justru malah nanti problemnya bukan di trucuknya, yang jadanya itu rusak tadi. Itu jangan-jangan timbunannya yang tidak panu, pemadatannya yang tidak bagus itu ya. Itu yang barangkali yang perlu juga diperhatikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Tosbanon, Bapak Insinyur Penoma atas tanggapan, masukan, dan juga ini tak kalah pentingnya motivasi yang diberikan kepada kami. Applaus untuk beliau, dekan-dekan. Oke, selanjutnya kami mungkin masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab, mungkin satu mungkin ya, satu penanya mungkin. Oke, silahkan. mohon di sebutkan nama dan dari mana Pak ya? Sebentar Pak, sedang ongoing Pak. Mohon di tunggu. Terima kasih. Perkenalkan saya Novik dari BAPEKOM 5 Jogja. Mohon di jenis saya bertanya ke Mas Khoyro lah. Oke, kebetulan saya juga akan mengambil terkait concrete materials, jadi saya tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tosbanon. Kalau misalnya di UK sendiri Mas, terkait concrete materials atau materials yang sustainable, itu sekarang yang lagi populer apa ya? diimplementasikan juga di Indonesia. Pertama itu, yang kedua, kalau berbicara mengenai serat baja, yang di base-nya atau apa nih? Yang ketiga, terkait availability-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novik atas pertanyaannya. Mungkin kami persilahkan Mas Khoyro, mungkin singkat saja begitu ya. Baik, terima kasih Pak Novik atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sejujurnya, saya sendiri fokusnya itu hanya kepada concrete yang berserat baja untuk mendukung sustainable development goals ya. Tapi, sehemat yang saya tahu di UK sendiri ada beberapa jenis beton yang direkayasa campurannya untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan karbon emision yang lebih rendah. Dan metode untuk mengukur karbon emision-nya itu juga sih Pak, yang di UK itu menurut saya secara pribadi sudah cukup dewasa gitu ya. Jadi selain konkretnya, mungkin side knowledge yang bisa kita gain dengan di UK itu adalah bagaimana sih cara menghitungnya gitu, menghitung emisi karbon misalnya untuk membangun jembatan 18 meter itu dengan beton berapa sih emisi karbon dioksidanya gitu. Jadi, ada banyak memang untuk teknologi beton tapi saya fokusnya hanya ke yang serat baja. Untuk yang serat baja sendiri pertanyaan yang kedua itu memang waste Pak. jadi baja-baja struktur dan baja-baja tulangan kalau dari yang saya baca beberapa buletin dari asosiasi profesi di sana gitu ya. Jadi dikumpulkan Pak. Ini mungkin menjawab sekaligus pertanyaan ketiga ya supaya singkat. Jadi waste construction itu dikumpulkan lalu di cincang-cingcang gitu ya. Mungkin tadi sudah ada paparanya bentuknya seperti itu. Tapi nanti ketika disuplai sebagai bahan material digabung dengan beton itu ada semacam mil sertifikatnya Pak. Jadi si serat baja itu sudah diuji misalnya modulus elastisitasnya sudah masuk kuatakannya rata-rata yang sudah masuk dengan dimensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi availability-nya ada dan butuh mil sertifikat untuk diterapkan di beton yang secara praktis. Semoga menjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke baik mungkin itu terkait untuk universitasnya mungkin nanti kontak-kontakan langsung begitu Pak ya. Baik sekali lagi mari kita berikan aplaus bagi keempat panelis kita pada pagi hari ini Pak Hoilurama Sabutra Bapak Reza Agus Kurniawan Ibu Amalia dan Bapak Deddy Manudianto saya mohon izin bahwa saya mungkin tidak akan menyimpulkan pada sesi hari ini tetapi mungkin sebagai penutup semoga sharing session ini mungkin dapat menginspirasi kita semua mungkin bagi para calon awardee untuk mungkin barangkali ada inspirasi topik dan sebagainya maupun bagi para alumnus yang sudah selesai masa studi para karya siswa yang telah studi juga mungkin dapat menjadi motivasi untuk kita mengkontribusi dalam penerapannya di unit kerja kita masing-masing. Baik akhirul kalam kami Raditya Harimutri dari Politenik Pekerjaan Umum kami mohon maaf sebesarnya sekiranya dalam kami membawakan sharing session ini ada yang dirasakan kurang berkenan kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesi kami kembalikan kepada Bu Ina baik terima kasih kepada Bapak Raditya Harimurti dan keempat alumni karya siswa beasiswa magister super spesialis LOPDP dan lembaga donor lainnya luar biasa semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan generasi muda dapat menginspirasi generasi muda yang ada di ruangan ini kami mengundang Bapak Insinyur Purnomo untuk naik ke atas panggung dan menerima cendera mata dan kami juga mengundang kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Dudung Zinal Arifin untuk dapat memberikan cendera mata kepada Bapak Insinyur Purnomo kepada Bapak Raditya Harimurti dan para alumni karya siswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentukan tetap atas panggung Kepala Sesu foto bersama Fotografer sudah siap Oke 1, 2, 3 1, 2, 3 Komando Oke 1, 2, 3 Baik terima kasih kepada Pak Kapus Bapak Purnomo, Bapak Raditya Harimurti dan keempat alumni karya siswa MSS, LPDP dan lembaga donor lainnya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi kolokium bagi generasi muda kementerian PUPR oleh para alumni karya siswa, beasiswa MSS, LPDP dan lembaga donor lainnya akan dilanjutkan oleh Ibu Meli Septiani selaku moderator. Kepada Ibu Meli Septiani kami persilahkan. Baik, terima kasih MC, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Meli Septiani, saya di sini akan menjadi moderator pada sesi yang berikutnya terkait acara kolokium bagi generasi muda kementerian PUPR. Namun sebelumnya saya ingin sekali menyapa para peserta yang infonya merupakan generasi muda, Mas Bro dan Mbak Sis, apa kabar semuanya? Jika saya katakan hai hai, jawablah halo. Jika saya katakan halo, jawablah hai hai. Hai hai. Halo. Oke, izinkan saya menyapa Mas Bro dan Mbak Sis, alumni karya siswa dengan sebuah pantun. Bila kamu naik mendaki, jangan lupa bawa bekal makan. Bila ilmu sudah dimiliki, siapkan diri untuk menerapkan. Satu lagi, jangan salah, ini untuk para calon, calon karya siswa. Minum kopi, gulanya manis, minumnya di Surakarta. Kalau kamu ingin sukses kuliahnya Mas Bro dan Mbak Sis, carilah inspirasi nanti dari para pembicara. Oke, mari kita sambut pembicara untuk sesi ketiga. Berkaitan dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan bidang cipta karya, kami undang ke atas panggung Mas Bro Riza Taftazani, Mbak Sis Laksmi Kurnia Santi, dan Mas Bro Prabendra Ardan Atma Kusuma. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kehadiran Mas Bro dan Mbak Sis. Saya sapa Mas Bro dan Mbak Sis ya, karena ternyata kita sama-sama generasi millennial ternyata. Baik, kali ini kita memiliki tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan bidang cipta karya. Dan mari kita dengar pengalaman dari Mas Bro dan Mbak Sis selama mengikuti karya siswa berkaitan dengan hasil karyanya. Baik, untuk pertama kita punya, kita ada Saudara Riza, Mas Bro Riza Taftazani yang akan mempresentasikan materi. Mungkin sedikit akan kami perkenalkan, beliau ini adalah alumni beasiswa JICA, Master of Water Engineering and Utility Management di University of Tokyo. Beliau satunya dulu di teknik sipili TB dan saat ini beliau adalah TPL Ahli Muda dan juga PPK rupanya. Di Balai Prasarana Wilayah Jakarta Metro, Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metro. Baik, dan di sini beliau akan menyampaikan materinya yang berjudul Analisis Spasial, Abstraksi Air Tanah dan Penurunan Muka Tanah untuk perencanaan penyediaan pepipaan air minum dan pengolahan air tanah di Jakarta Indonesia. Namun sebelum itu saya ingin sekali menyapa Pak Hasto yang nanti akan menjadi penanggap nih dari Mas Bro dan Mbak Sis ya nantinya. Baik, untuk itu kami persilahkan waktunya lima menit untuk Mas Bro Riza. Silahkan. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tesis saya mengenai Analisis Spasial, Abstraksi Air Tanah dan Penurunan Muka Tanah untuk perencanaan penyediaan perpipaan air minum dan pengolahan air tanah di Jakarta. Lanjut. Latar belakang dari kenapa saya memilih judul penelitian ini adalah karena di Jakarta itu ada permasalahan penurunan muka tanah. Seperti yang kita tahu itu ada penurunan tanah 0-20 cm per tahun terutama di daerah utara Jakarta. Ini contoh-contoh yang penurunan muka tanah yang terjadi. Ini pertama-tama mungkin disebabkan karena cakupan pelayanan perpipaan air minum di Jakarta saat ini baru 64%. Seperti yang ditunjukkan di peta ini juga bahwa yang berwarna yang sudah tercover oleh perpipaan air minum adalah yang berwarna hijau dan kuning. Sementara yang berwarna putih ini belum terlain oleh perpipaan air minum. Kondisi ini menyebabkan tingginya penggunaan air tanah dan ini juga menyebabkan lensa pilihan untuk penurunan muka tanah di Jakarta. Ini adalah sumber air di Jakarta, sebagian besar dari Waduk Jati Luhur. Dan di Jakarta sendiri ada tujuh instalasi pengolahan air yang dikelola oleh PAMJAYA melalui Palijia dan Aetra. Ini metode penelitian dan pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama pengumpulan data melalui web scraping mengenakan Phaeton karena datanya cukup banyak pada saat itu. Lalu dianalisis dengan analisis spasial. Ini adalah sebaran stasiun monitoring dari GPS dan sumur air tanah. Terdapat 403 titik sumur air tanah dan 63 titik lokasi stasiun pemantauan GPS. Ini adalah gambaran akan kontur muka tanah, gambar tujuh menunjukkan kontur muka tanah dan penurunan muka tanah di Jakarta. Yang sebelah kiri itu yang seperti ada bulutan-bulutan itu adalah heat map akan terjadinya lensa psiden di Jakarta. Kita lihat bahwa sebagian besar penurunan muka tanah di Jakarta di sisi utara dan di gambar yang sebelah kanan kita lihat itu adalah coverage perpipaan air minum yang warna biru muda. Di gambar yang sebelah kanan juga dapat kita lihat itu terdapat cone of depression atau penurunan muka tanah yang berada sebagian besarnya di luar area yang dilayani oleh perpipaan. Jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwa coverage perpipaan juga berpengaruh terhadap strategi atau mitigasi lensa psiden di Jakarta. Ini adalah perkiraan atau estimasi abstraksi air tanah di Jakarta perkecamatan karena sangat sulit untuk mengetahui berapa banyak air tanah yang diabstraksi oleh rumah tangga atau komersial. Jadi kami coba estimasi berdasarkan layanan perpipaan air minum dan jumlah penduduk kita coba masukkan di dalam shapefile atau perpipaan ini menjadi dalam sebuah atribut layar. Ini adalah lapisan geologi di Jakarta yang dapat digunakan sebagai rencana untuk pengelolaan abstraksi air tanah. Seperti yang kita lihat di sisi utara itu terdiri dari lapisan senimen sementara sisi selatan itu lapisan vulkanik. Dan ini mungkin kalau untuk lapisan sisi utara, lapisan senimen ini sangat risikan terhadap penurunan tanah apabila abstraksi cukup besar. Sehingga dari gambar ini bisa kita formulasikan menjadi strategi pengendalian lensa psiden di Jakarta. Ini adalah data supply dan demand air di Jakarta. Seperti kita lihat bahwa water demand masih cukup tinggi, sementara untuk layanan pipe water consumptionnya cukup besar juga dan air tanah yang terdaftar sangat sedikit. Sehingga ini terdapat gap atas penggunaan air tanah dan supply air di Jakarta. Langsung saja mungkin berdasarkan layar-layar tadi, atribut-atribut layar peta-peta yang sudah disampaikan, kami coba analisis dan kita lihat bahwa di sisi utara yang tidak tercover oleh perpipaan itu radius, lensa psiden digambarkan melalui radius dan terlihat juga ada bulatan kecil, kloride dan ini adalah untuk indikasi intrusi air laut. Sehingga karena air tanahnya cukup banyak diturun di utara, ini juga terlihat ada intrusi air laut di sisi utara dan nitrate untuk menggambarkan pencemaran air karena aktivitas limba domestik. Ini adalah kesimpulannya dari apa yang coba kami kaji, yaitu untuk prioritas utama pengembangan perpipaan air minum adalah di sisi timur utara, itu karena di situ abstraksi air tanahnya juga cukup besar, lensa dini cukup besar dan lalu disusul di sisi utara barat dan selatan Jakarta. Ini adalah kami coba korelasi spesial antara titik-titik pemantauan sumur air tanah dan GPS dan kelihatannya kalau sumur pemantauan dan GPS-nya semakin dekat sisi pemantauannya itu memberikan hubungan korelasi yang lebih tinggi daripada pemantauannya lebih jauh. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Terima kasih Mas Bro Riza Taftazani, sebuah tema yang menarik ya yang saat ini menjadi isu besar di Jakarta. Oke kita simpan dulu pertanyaannya Mas Bro dan Mbak Sis. Oke lanjut ke Mbak Sis Laksmi Kurniasanti, sedikit mengenai beliau, beliau ini adalah aluni program magister super spesialis rekayasa pengendalian kehilangan air minum ITS. Oke, dan disini beliau akan menyampaikan pengendalian kehilangan air dalam pembentukan distrik meter area. Ya betul ya? Oke, namun sebelumnya boleh dong info posisi kerja di mana nih, sebagai apa nih? Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saat ini saya bekerja di Balai Teknologi Air Minum, ya di bawah Rizin Cipta Karya dan saya sekarang sebagai Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama. Baik, terima kasih karena kebetulan CV-nya telat saya terima. Baiklah, kami persilakan Mbak Sis Laksmi untuk 5 menit ke depan. Kenapa? Boleh silakan, serasa di TEDx ya. Silakan. Izin Bapak Ibu menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah kami lakukan penelitian pada saat proses pembelajaran kemarin. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengendalian kehilangan air dengan pembentukan distrik meter area. Lanjut ini outline-nya, kemudian kita keamanat penyediaan air minum. Ternyata untuk kita mendapatkan air minum itu sudah menjadi target internasional, yaitu tertera pada SDGs poin 6, yaitu Clean Water and Sanitation. Di situ terstate menjamin ketersediaan dan keperlanjutan pengelolaan air. Kemudian di RPJMN Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan Renstra PUPR tahun 2020 sampai dengan 2024, yaitu 100 persen akses air minum layak. Kemudian untuk prinsip penyelenggaraan air minum sendiri, itu kita harus memakai prinsip 4K. Yang pertama ada kuantitas, yaitu untuk standar air minumnya 60 liter per orang per hari. Kemudian kualitas, itu ada standar sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kontinuitas, yaitu mencukupi kebutuhan selama 24 jam dan keterjangkauan, yaitu mudah diakses dengan tarif yang terjangkau. Prinsip 4K ini harus dilakukan dan harus terpenuhi oleh penyelenggara air minum, di mana penyelenggara air minum itu adalah BUMD bidang air minum. Kemudian untuk tantangan penyediaan air minum, yang pertama kita harus mencapai target dan capaian tadi, yaitu di tahun 2024 ada 100 persen akses air minum layak. Kemudian yang masih menjadi tantangan-tantangan dalam penyediaan air minum, yaitu yang pertama adalah masih perlu dilakukan peningkatan kinerja BDAM sekitar 40 persen, dan saat ini belum semua BDAM menerapkan full cost recovery dan tingkat air tak berekening atau kehilangan air rata-rata nasional sekarang masih di 33,72 persen, yang di mana target di RBJMN itu adalah 25 persen. Kemudian ini adalah kinerja BUMD air minum yang menyelenggarakan penyelenggaraan SPAM, di saat ini data terakhir di tahun 2022 dari 389 BUMD air minum itu sekitar 227 itu berstatus BDAM sehat, kemudian 101 itu BDAM kurang sehat dan sisanya adalah BDAM sakit. Status tersebut itu merupakan penilaian dan salah satu indikator penilaian status tersebut adalah tingkat kehilangan air di BDAM tersebut. Dan saat ini tingkat kehilangan airnya rata-rata adalah di 33,72 persen atau 1,7 miliar meter kubik air yang hilang yang setara dengan 9,6 triliun per tahun itu pendapatan BDAM hilang akibat kehilangan air tersebut. Nah kemudian kenapa untuk kehilangan air tersebut merupakan isu yang seling terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan air? Karena ternyata NRW, non-revenue water atau air tak breakening ini sangat berpengaruh di berbagai aspek di penyelenggaraan air seperti di kuantitas, kualitas, kontinuitas, keuangan sosial serta lingkungan. Kemudian BUMD atau BDAM yang menjadi lokus di penelitian kami adalah Perumda Air Minum Tirta Katolos Tiwa Kota Pontianak, lebih spesifik lagi di salah satu wilayah pelayanannya. Kemudian ini adalah nilai kehilangan air di Perumda Air Minum Tirta Katolos Tiwa Kota Pontianak, ternyata masih ada gap dengan target bagaimana cara untuk menekan gap itu salah satunya dengan pembentukan distrik meter area atau DMA. Kemudian apakah DMA itu? DMA merupakan wilayah yang terisolasi dan dilengkapi dengan instrumen pembentuk DMA seperti meter induk dan katuk batas DMA sehingga memudahkan untuk memonitor kehilangan air tersebut. Kemudian ini adalah simulasi kondisi existingnya, ini sudah menegati real karena deviasinya saat saya modelkan di software Epanet itu deviasi debit dan tekanan di jaringan itu adalah hanya sekitar 1,809 persen. Kemudian dari kondisi existing ini, saya membuat perencanaan DMA dengan membagi wilayah pelayanan tadi menjadi sub-sub zona yang lebih kecil lagi agar dapat lebih mudah untuk memonitor kehilangan airnya. Pembagian ini tentunya berdasarkan dengan jalur pipa, arah aliran, sebaran penduduk dan analisa lain-lain. Kemudian ini adalah simulasi perencanaannya atau permodelannya setelah kita bagi zona tadi menjadi sub-sub bagian. Kemudian karena kita tadi bagi menjadi sembilan zona tentunya banyak valve atau banyak jaringan yang sudah tidak terkoneksi sehingga kita perlu melakukan penyesuaian debit dan tekanan agar tetap stabil selama 24 jam. Kemudian ini adalah kebutuhan-kebutuhan perencanaan yang dibutuhkan dengan total biaya investasi sekitar 2 miliar. Dilihat dari analisis kelayakan finansialnya, proyek ini layak untuk dikerjakan. Kemudian ini perbandingan standar kriteria dan hasil perencanaan. Ini sudah memenuhi seluruhnya standar kriteria. Kemudian ini untuk potensi pendapatan yang akan didapatkan setelah tadi dilakukan pembentukan distrik meter area. Karena tekanannya turun otomatis dengan kita menggunakan rumus wafat ini ada air yang terselamatkan sebanyak 29.000 meter kubik per bulan. Dengan air yang terselamatkan 29.000 meter kubik per bulan itu akan ada potensi penambahan sambungan rumah sebanyak 1076 SR dan potensi pendapatan sebesar 370 juta per tahun. Nah ini kesimpulannya jadi untuk penurunan kehilangan air di zona tadi untuk yang dijadikan lokus ini ternyata dapat menyelamatkan air sebanyak 29.000 meter kubik per bulan atau meningkatkan potensi pendapatan. Nah debit yang terselamatkan itu, itu berpotensi menambah pelanggan sebanyak 1076 SR yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan capaian air minum jaringan perpipaan. Ini baru sebagian kecil dari wilayah pelayanan di satu PDAM. Jika ini bisa diterapkan di seluruh wilayah pelayanan, maka sangat akan berdampak lebih besar untuk capaian, akses air minum layak yang akan kita capai bersama di 100% di tahun 2024. Sekian. Oke luar biasa Mbak Sislaksmi Kunmiasanti. Yang pasti ya dengan inovasi ini kalau diaplikasikan secara luas nih, bisa-bisa nanti PDAM yang sakit sehat semua ya. Oke jadi luar biasa sekali lagi manfaatnya. Baik terima kasih. Selanjutnya kita terakhir ada Mas Bro Prabendra Ardan Atmakusuma. Mungkin sedikit temanya agak berbeda dengan cipta karya, tapi saya pikir karena berkaitan dengan settlement ya menarik nih. Baik sedikit mengenai beliau, Mas Bro kita ini dulu S1-nya rupanya di teknik sipil UGM, dan beliau merupakan alumni BASIS WLPDP Civil Engineering, Kio Engineering, The University of Technology. Beliau saat ini di Bina Marga. Oke lima waktu ke depan, lima menit waktu ke depan kami persilakan untuk Mas Bro Prabendra. Silakan. Terima kasih, saya mohon izin berdiri ya Bu. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin dari namanya ini agak rancu ya, settlement ini sebenarnya bukan pemukiman, tapi sebenarnya soil settlement gitu. Jadi penurunan tanah, jadi sebenarnya topik ini masih berkaitan dengan Bina Marga, agak berbeda dengan dua presenter sebelumnya. Baik, perkenalkan saya Ardan, dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan fesis saya yang berjudul Settlement Predictions of the North Tunnel and Numerical Simulations. Dan fesis ini adalah hasil internship saya di Reichswaterstadt, di Kementerian PU-nya Belanda. Dan pada hari ini, presentasi ini akan terdiri dari empat seksion, mulai dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Kita mulai di pendahuluan. Jadi saat kita membutuhkan sebuah struktur untuk melintasi sebuah sungai atau lintasan air, itu kita memiliki tiga opsi, yaitu membangun Immersed Tunnel, Board Tunnel, ataupun jembatan. Dan Immersed Tunnel itu setidaknya memiliki lima keunggulan. Di antaranya adalah ini cocok diaplikasikan di daerah estuari yang bertanah lunak, kemudian tidak menyebabkan distribusi, tidak menyebabkan gangguan terhadap navigasi kapal, dan dapat dibangun lebih pendek dibandingkan Board Tunnel, dan tidak merubah morfologi lingkungan, serta pengoperasiannya itu tidak terganggu oleh cuaca. Dan tesis saya ini akan berfokus ke North Tunnel. Jadi North Tunnel ini adalah sebuah Immersed Tunnel di Belanda, di North River, yang terdiri dari dua traffic tubes, dan dengan panjang hampir 500 meter, dan terdiri dari empat tunnel element, dan lima immersion joints. Mari kita lihat bagaimana sebuah Immersed Tunnel itu dibangun. Yang pertama, kita melakukan fabrikasi tunnel element di dry dock, kemudian kita tote dengan menggunakan tuck boat ke side, dan kita tenggelamkan, kita koneksikan dengan tunnel element lainnya, atau dengan approach structures, kemudian setelah semuanya terkoneksi, kita lakukan soil backfillin, dan tunnel siap untuk dioperasikan. Biasanya, berat dari tunnel element ini jauh lebih ringan, dibandingkan dengan berat dari tanah yang diekskavasi, sehingga settlement yang diharapkan itu minimal. Namun demikian, pada North Tunnel ini behaviornya sedikit berbeda, karena excessive settlement itu terrecord di join dua, sebesar 31 mm. Dan faktor yang menyebabkan excessive settlement ini, tidak diketahui. Sehingga, seperti yang kita ketahui, kalau settlement itu, biasanya itu non-uniform. Dan differential settlement pada Immersed Tunnel ini, dapat menyebabkan beberapa masalah, diantaranya joint leakage, concrete cracking, atau rubble seal twisting. Sehingga, pada penelitian ini, saya mencoba untuk memprediksi, seberapa besar settlement yang akan terjadi di North Tunnel, sampai dengan masalah yang terowongan itu 100 tahun, dan juga mengevaluasi dampaknya, terhadap potensi kebocoran di North Tunnel. Dan untuk menjawab itu, penelitian ini mengikuti bagan, seperti yang bisa kita lihat, dimulai dari merekonstruksi settlement yang tercatat, melakukan simulasi, dan mengevaluasi dampak dari settlement tersebut, terhadap risiko kebocoran. Kita langsung mulai ke simulasi settlement, dan predictions. Dan ini adalah soil profile di North Tunnel, terdiri dari clay, sand, clay, sand, dan clay lagi. Dan ya, untuk simulasinya, saya akan membagi tunnel ini, ke dalam lima cross sections, dan masing-masing cross section ini, akan merepresentasikan masing-masing immersion joints, dan akan dimodalkan dengan tiga jenis model, yang berbeda dari ketiga jenis model ini, adalah pembebanannya. Dan untuk pemodelannya, saya menggunakan plaksis, dan untuk input dan outputnya, saya menggunakan python, untuk efisiensi waktu. Dan untuk soil modelnya, saya memilih hardening soil model, dan soft soil creep model. Dan ini adalah contoh dari soft soil creep model, ini adalah settlement dari saat mulai konstruksi, sampai dengan umur tunnel itu 100 tahun. Dan ya, dari ketiga model yang telah saya sebutkan tadi, ternyata model tiga ini yang paling cocok, dan ini adalah contoh hasilnya. Seperti yang kita lihat, garis berwarna biru ini merupakan monitoring trendline, yang didapat dari hasil monitoring, dan garis berwarna merah ini adalah hasil dari simulasi, dengan menggunakan hardening soil model, dan garis berwarna hijau ini adalah hasil simulasi, dengan menggunakan soft soil creep model. Seperti yang kita lihat, semua immersion joint itu mengikuti hardening soil model, kecuali joint 2 yang mengikuti soft soil creep model. Hal ini mengindikasikan bahwa pada joint 2, tanah lunak yang berada di bawah terowongan itu sangat berperan besar terhadap terjadinya settlement di daerah tersebut. Kemudian saya melakukan sensitivity analysis, untuk mengetahui seberapa roba skam model yang telah kita buat, dan hasilnya didapatkan bahwa maksimum deviasi untuk soft soil creep model itu hanya sekitar 5,5 persen, dan untuk hardening soil model itu 4 persen. Sehingga dapat kita katakan bahwa model kita cukup robas untuk melakukan prediksi settlements ke depan. Dan ini adalah settlements sampai tahun 2090, untuk joint 2 itu sebesar 15 mm, dan untuk joint lainnya itu hanya sekitar 4 sampai 5 mm. Kemudian kita mau ketahui ya bahwa differential settlement itu akan terjadi di North Tunnel, dan differential settlement itu akan menyebabkan kompresi dan dekompresi pada immersion joint. Immersion joint itu terdiri dari Omega gasket dan Gina gasket. Kedua instrumen inilah yang menjamin kekedapan terowongan, sehingga tidak ada infiltrasi air dan tanah yang masuk. selama masalah yang terowongan. Dan ya, kebocoran itu akan terjadi apabila gaya yang bekerja di sekeliling terowongan itu lebih besar daripada friction force antara Gina gasket dan dinding-dinding terowongan. Namun dari asal analisis ternyata differential settlements itu diprediksi tidak akan menyebabkan kebocoran apapun di terowongan. Mungkin saya langsung ke kesimpulan saja ya bu. Kesimpulannya dari penelitian ini bahwa numerical model yang saya buat itu dapat memberikan hasil yang cukup presisi dan prediksi settlement di join dua itu sebesar 15 mm, sedangkan di join lainnya itu hanya 4-5 mm. Dan walaupun differential settlement itu terjadi di North Tunnel, tapi differential settlement ini tidak akan menyebabkan kebocoran di Immersed Tunnel tersebut. Lesson yang dapat kita pelajari, yang pertama dari sisi perencanaan, Immersed Tunnel ini memiliki beberapa keunggulan di sisi teknis, operasional, dan juga lebih ramah lingkungan. Dan dari sisi konstruksi, soft soil itu harus diekskavasi terlebih dahulu sebelum tunnel element itu diletakkan. Dan dari sisi monitoring, monitoring harus dimulai dari saat tunnel element itu ditenggelamkan dan advanced monitoring prosedur itu akan memberikan hasil yang lebih akurat dan real time. Saya kira sekian presentasi dosa saya, terima kasih. Luar biasa, aplaus untuk Mas Bro Prabendra. Sebuah hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Mas Prabendra walaupun mengambil sampling dari luar ya, semoga apa namanya dan bermanfaat luar biasa, semoga bisa juga ikut diterapkan ya di Indonesia. Baik, siap penasaran, siap mengajukan pertanyaan, tapi nanti dulu kita dengarkan dulu pandangan ataupun tanggapan dari yang terhormat Pak Hasto Agung Saputro STMT. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Meli. Dan saya ingin sedikit mengutip motivasi Ibu Meli ini di awal pantun tadi ya, jadi kalau sudah mendapatkan ilmu, sudah dimiliki ilmunya, silakan untuk diterapkan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi semuanya yang kebetulan hari ini mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Dan juga yang pertama tentunya tidak lupa saya sampaikan dan selamat, sukses, dan apresiasi ya kepada saya ikut semangatnya Ibu Meli juga ini, manggilnya Mas Bro dan Mbak Sis ya. Dari yang sudah menyampaikan di sesi satu dan dua tadi dan yang saat ini di sesi yang ketiga. dan harapannya atas karya atau penelitiannya ini seperti harapan yang disampaikan di pantun Ibu Meli tadi dapat diaplikasikan di dalam dunia kerjanya. Terutama tadi juga menyampaikan untuk dapat mengatasi problematika yang real yang kita hadapi selama ini di lingkungan kerja kita semua. Yang pertama untuk Mas Bro Riza yang menyampaikan terkait dengan analisis standar abstraksi air tanah dan pencemaran muka air tanah untuk perencanaan penyediaan perbibuan air minum dan pengelolaan air tanah. Harapannya apa yang dilakukan Mas Bro Riza ini adalah bagian bukan awal ya, masih awal dari proses yang mana hasil analisis ini harapannya dapat dikembangkan menjadi sebuah model atau formula yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih luas lagi. Kebetulan studi kasusnya ini di Jakarta tapi dengan karakteristik-karakteristik tadi yang dipetakan itu tentunya juga bisa dikembangkan agar itu dapat digunakan sebagai model untuk mengatasi terkait dengan abstraksi air tanah. Hanya ada sedikit tantangan ini kalau dimungkinkan secara nyata di lapangan adakah korelasi antara tingginya penurunan muka tanah atau tingginya penggunaan air tanah dengan penyediaan air perbibuan yang sering muncul banyak terjadi di perumahan. Pada saat warga melakukan bor air tanah dalam di komplain ya karena sudah menyalahi. Tapi di sisi lain penyedia air bersih, belum air minum ya perbibuan juga belum dapat menjangkau. Nah ini mungkin juga bisa ditambahkan ya di dalam kajian atau analisis ini agar tadi tidak kejar-kejaran di sisi lain kita mengejar maaf mareknya penggunaan air tanah dalam tapi di sisi lain kita juga tidak atau belum bisa memberikan pelayanan dan perpipaan untuk air bersihnya. Yang berikutnya untuk Mbak Sis Laksmi Kurnia Santi ini menarik dan bahkan salah satu pertimbangan mengapa ini dimasukkan ini Bu Meli tahu persisnya dalam daftar menjadi program MSS ya kehilangan akan air ini ya dan Mbak Santi mengangkat apa pembentukan DMA ya di dalam ini DMA sebetulnya salah satu saja ya. Kalau kita cermati di dalam menginventarisasi ya mengatasi NRW atau non-reviewing water ini kan ada beberapa hal ya. Salah satunya pembentukan DMA, yang kedua yang secara fisik itu penggantian pipa atau mengatasi kebocoran pipa ya terus juga mengatasi apa sambungan-sambungan yang tidak terdeteksi atau sambungan liar juga sampai dengan kita melakukan survei home to home yang masih banyak terjadi saat ini adalah pemakaian atau penggunaan air tidak wajar. Jadi DMA ini adalah bagian salah satu upaya. Nah agar DMA ini efektif tentunya bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi NRW ini juga tetap ya mungkin di dalam analisisnya tetap juga melakukan ya antisipasi hal yang sifatnya fisik tadi kalau DMA kan selain fisik juga terkait dengan neginya. Dan yang menarik juga akan lebih lengkap lagi kalau basis Laksmi ini melengkapi dengan karena saya cermati ada yang mengalami keberhasilan di dalam bentuk DMA maupun yang failure ya. Nah kalau misalnya bisa diberikan contoh di antara yang success story dan failure story ini tentunya akan lebih melengkapi lagi bagi nanti yang akan membentuk DMA ini. Dan tentunya sesuai dengan tujuannya ya maksud dari DMA ini adalah untuk bagaimana kita bisa lebih mudah melakukan pengendalian air, melakukan analisa water balancing dan lain sebagainya. Nah tapi pada prinsipnya untuk keduanya yang ketiga untuk Mas Bro Prabendra Andri sepertinya nanti Pak Purnoma ini Pak karena sepertinya masih lingkup Bina Marga ya jadi kalau untuk yang Mas Bro Riza dan Mbak Asis Laksmi ini mungkin yang juga perlu menjadikan gambaran di dalam menjelanjuti apa yang sudah dilakukan penelitiannya adalah tetap harus memperhatikan atau mempertimbangkan isu-isu yang terkait dengan tadi di awal Bu Meli menyampaikan temanya adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan bidang cipta karya. Ya banyak hal yang sekarang ini menjadi isu nasional terkait dengan infrastruktur bidang cipta karya terutama terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan antara pusat dan daerah. Ini masih banyak sekali terjadi problem ya juga termasuk bagaimana kita harus membantu kapasitas daerah karena banyak kewenangan-kewenangan dan tanggung jawab infrastruktur bidang permukiman ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah. Itu mungkin Bu Meli dan Mas Bro Mbak Asis punya terima kasih. Baik terima kasih Pak Hasto untuk beberapa sebenarnya kalau saya bilang lebih pada tantangan. Sebelum beralih ke Bapak Insinyur Purnomo untuk menanggapi Mas Bro Prabendra. Nah kira-kira nih Mas Bro Riza dan Mbak Asis Laksmi dapat tantangan nih. Kira-kira gimana nih silahkan responnya. Silahkan Mas Bro Riza dulu deh. Tadi dapat tantangan nih ceritanya. Terima kasih Pak Hasto atas masukannya. Memang tadi Pak terkait banyak rumah-rumah yang menggunakan air tanah tetapi belum terlayani Pak. Makanya ini salah satu pertimbangan saya kenapa tertarik mengambil topik ini adalah untuk mengetahui pengembangan prioritas zonasi cakupan pelayanan air minum itu seharusnya kita mempertimbangkan banyak isu. Mungkin dari abstraksi air tanah di wilayah itu sudah cukup tinggi atau dari lensa obsidian yang terjadi atau dari kualitas air tanahnya sendiri jadi seperti yang di utara kan sudah terintrusi air laut Pak. Nah itu sudah tidak dapat digunakan mungkin tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Dan ini saya coba ditampilkan menjadi visual melalui analisis spasial ini supaya kita dalam rencanaan infrastruktur ke depan itu supaya tepat sasaran gitu Pak. Mungkin itu tapi terima kasih Pak masukannya nanti kami pertimbangan kalau untuk sudi lebih lanjut lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Biar biasa. Oke berarti untuk memprioritaskan ya keempat guna air minum dan pengelolaan air tanah. Baik selanjutnya Mbak Sislaksmini. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih Pak atas masukannya. Memang alangkah lebih baiknya ya Pak ya untuk ditambahkan sukses story pembentukan DMA. Karena memang pembentukan DMA itu tidak memerlukan biaya yang tidak sedikit ya Pak ya. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dan jika itu berhasil maka biaya investasinya akan kembali dan akan PDM akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Tetapi jika tidak berhasil maka instrumen-instrumennya itu akan mangkra istilahnya begitu ya Pak ya. Dan benar yang dikatakan oleh Bapak Hasto tadi bahwa kehilangan air di sini itu tidak hanya fisik tetapi juga non-fisik yang seperti adanya sambungan liar dan lain-lain. Nah menurut isu yang ada di lapangan Pak dan setelah disimulasikan atau diteliti lebih lanjut dengan penggunaan water balance itu ternyata indikasinya di situ kehilangan air fisiknya itu lebih tinggi. Nah langkah-langkah untuk menurunkan kehilangan air fisik tadi itu ada manajemen tekanan, pengendalian kebocoran aktif dan lain-lain. Nah di situ memang salah satunya itu adalah pembentukan DMA. Dan pembentukan DMA ini memang tidak serta-merta menurunkan kehilangan air tetapi DMA ini merupakan tools untuk memonitor supaya pengendalian kehilangan air, debit dan tekanannya itu ada di lingkup lebih kecil lagi dan terisolasi. Jadi jika nanti ada indikasi-indikasi yang terkait dari kebocoran air itu akan semakin mudah untuk diantisipasi dan diatasi. Begitu Pak, untuk selanjutnya yang diharapkan ya semoga dengan penurunan kebocoran ini maka akan meningkatkan, membantu pencapaian peningkatan akses air minum layak terutama di jaringan pertipaan. Oke, baik terima kasih Mbak Sis Laksmi. Oke terakhir, rasanya kalau tidak dapat tanggapan rasanya tidak tepat kalau kita sebut kolokium. Baik kami persilahkan Pak Insinyur Purnomo untuk menanggapi tadi materi yang disampaikan oleh Mas Bro Prabendra Ardan Atmakusuma. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Tadi kebetulan Pak Anu saya di luar tadi. Tapi saya lihat begitu masuk mengenai bahas Immerse Tunnel ya. Jadi memang Immerse Tunnel itu yang paling krusial kan betulnya di persiapan tanah dasarnya. Jadi saya kasih Anu misalnya di IKN itu kan mau dibangun Immerse Tunnel kan. Nah itu enggak panjang kurang lebih hanya satu kilo gitu. Persoalannya jadi yang paling mahal itu adalah persiapan tanah dasar itu gitu loh. Jadi kalau itu kita pakai deep tunnel itu kan harus di bawah dan akhirnya panjang kan karena perlu kelandian yang panjang gitu. Nah tapi kalau Immerse Tunnel itu kan bok ditenggelamkan tapi tanah dasarnya kan harus dikuatkan, dipersiapkan. Termasuk tadi apa settlement yang tadi gitu loh. Dan itu memang itu perlu kajian-kajian khusus lah. Karena sebagai perbandingan itu Immerse Tunnel itu kalau satu kilo gitu loh, itu kemarin kan pertama kali 12 triliun. Terus akhirnya diskusi-diskusi turun katanya 8. Nah itu masih terlalu mahal gitu ya. Kalau dibanding dengan tunnel yang di darat. Tunnel yang di darat itu kan satu kilo satu triliun gitu. gitu. Jadi seperti di Sundau orang rata-rata satu kilo satu triliun. Nah tapi kalau itu sebetulnya di darat sama di deep tunnel kan sebetulnya hampir sama. Tapi kalau deep tunnel kan harus di bawah dan kelandiannya akhirnya mungkin tidak, panjangnya tidak satu kilo gitu ya. Mungkin bisa sampai empat kilo karena harus landai jauh gitu kan. Nah itu juga biaya. Jadi pertimbangannya memang itu. Tapi itu memang perlu anu lah. Perlu dilakukan kajian-kajian secara cermat. Mana yang paling apa ini, paling murah. Alternatifnya kan bisa jembatan. Tapi kalau itu pakai jembatan, problemnya kan mungkin masalah lingkungan. Terus masalah estetika juga apakah di situ ada pelayaran dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau di deep tunnel gitu, karena harus dalam tentunya harus panjang. Nah kalau immersed tunnel memang apa ini bisa pendek karena panu apa ini nanemnya kan tidak terlalu dalam, tapi problemnya adalah penyiapan apa ini geotekniknya. Oke ini itu kemudian saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purnomo. Mungkin dari Mas Bro Probener ada ingin disampaikan? Iya saya setuju dengan masukan dari Pak Purnomo. Memang kalau board tunnel itu minimal soil covernya itu minimal sekali itu satu kali diameter dari board tunnel itu sendiri. Jadi kalau board tunnel diameternya 3 meter, berarti tanah di atasnya harus 3 meter sehingga panjangnya itu pasti lebih panjang daripada immersed tunnel. Dan ya memang immersed tunnel itu di kita kan belum punya ya Pak ya. Jadi ya betul untuk geoteknik itu harus jadi bahan pertimbangan dan harus geoteknikal surveinya, karena itu di dasar sungai atau dasar laut harus dilakukan secara hati-hati dan datanya harus banyak gitu. Saya rasa begitu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Insinyur Purnomo dan Pak Hasto Agung Saputro STMT atas masukan maupun tanggapan dari teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis nih hasil karyanya. Baik, ternyata Mas Bro dan Mbak Sis lainnya saya barusan dikasih tahu Panitia, waktu sudah habis jadi tidak ada sesi pertanyaan rupanya dari Mas Bro dan Mbak Sis. Tapi tetap saja Mas Bro dan Mbak Sis bisa keep in touch dengan Panitia, mereka punya kok nomor kontak dari para pembicara kita. Jadi kalau Mas Bro dan Mbak Sis ingin bertanya silahkan hubungi Panitia. Begitu juga kami sapa untuk teman-teman yang ada di Zoom mungkin yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi Panitia. Baik, terima kasih atas partisipasi luar biasa dari para narasumber, apa namanya narasumber kita nih. Terima kasih dan untuk itu terima kasih Mas Bro Riza, Mbak Sis Laksmi dan Mas Bro Parbenda atas sesi kita kali ini. Terima kasih sekali, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman lainnya. Baik, dengan demikian maka sesi ini kami akhiri dan untuk Mas Bro dan Mbak Sis mohon tetap di atas panggung kita ada pemberian cenderamata. Baik, terima kasih kepada tiga alumni karyasiswa, BAS Siswa Magister Superspesialis, LOPDP dan BAS Siswa Donor lainnya. Kami mengundang kepada Bapak Hasto Agung Saputro untuk naik atas panggung dan menerima cenderamata. Dan kami mengundang Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Bapak Alexander Leda untuk dapat memberikan cenderamata kepada Bapak Hasto Agung Saputro dan para alumni karyasiswa. Terima kasih telah menonton! Bapak kami mohon tetap berada di atas panggung untuk dilakukan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, pose komando Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapus, Bapak Hasto Agung Saputro dan ketiga alumni karyasiswa. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan acara saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator kepada Ibu Meli. Oke, hai hai. Hai hai. Tidak semangat nih rupanya sudah menjelang makan siang. Kembali lagi ya. Hai hai. Halo. Oke, kembali lagi pada sesi kita yang keempat yaitu dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan bidang perumahan dan pembiayakan infrastruktur. Untuk itu kami undang ke atas Mas Bro Selamat Riyadi, Mbak Sis Hikmatun Nafia dan Mas Bro Kristian Toyostra Valentino. Kami persilakan. Terima kasih atas kehadirannya Mas Bro dan Mbak Sis. Oke, kita kali ini mau dengar nih hasil karya Mas Bro dan Mbak Sis selama menjadi karya siswa-beasiswa nih. Teman-teman di sini siap menarik inspirasi dari hasil karya Mas Bro dan Mbak Sis. Baik, untuk sesi pertama kami persilakan nanti untuk Pak Mas Bro Selamat Riyadi. Mungkin sedikit secuil informasi mengenai beliau. Beliau adalah alumni beasiswa Koika Master of Smart City Sungkyu Kwan University. Tapi K-pop, beliau dulu S1 di UIN ya untuk ekonomi pembangunan dan di sini beliau akan menyampaikan materi berkaitan dengan analisis of disaster resistant housing in Indonesia. A case study of Palu City, wuh Palu lagi. Sedikit bocoran lagi, beliau adalah analis kebijakan pada Biro perencanaan anggaran dan kerja sama luar negeri. Baik, untuk itu dipersilakan dalam waktu 5 menit ke depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu izin menyampaikan tugas akhir saya yang berjudul analisa perumahan tan gempa di Indonesia, case study-nya di kota Palu. Baik, seperti kita ketahui bahwa sebagai negara yang berlokasi di cincin api, Indonesia memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi, salah satunya gempa bumi dan trennya terus meningkat setiap tahunnya. Dan sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan akan perumahan juga menjadi sangat besar. Nah, untuk menjawab backlog perumahan ini tidak serta-merta hanya perumahan konvensional yang kita butuhkan, namun juga kita perlu memperhatikan terkait potensi-potensi bencana alam di Indonesia. Dan ini alasan mengapa Indonesia memiliki potensi bencana geografis, geografikal yang tinggi, dikarenakan kita berada di antara dua benua dan juga dua samudera. Dan bila kita mengacu terhadap bencana gempa bumi yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang akhir-akhir ini adalah di kota Palu. Yakni gempa dengan kekuatan sekitar 7,5 skala lecture yang menyebabkan lebih dari 100 ribu unit rumah mengalami kerusakan dengan klasifikasi ringan, sedang dan juga tinggi dan diperlukan relokasi perumahan lebih dari 11 ribu unit. Dan dikarenakan hampir tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi assisting dengan potensi likuifaksinya yang sangat tinggi. Ini profil kota Palu. Dan bila kita bicara terkait rumah tahan gempa, itu adalah rumah yang diciptakan untuk mengurangi potensi adanya korban jiwa dan juga untuk mengurangi potensi kerugian material. Dan kita juga mengetahui ada tiga karakteristik rumah yang diciptakan untuk tahan gempa dengan mereka yang dapat bertahan dengan gempa skala ringan, moderate dan juga skala besar. Dan salah satu teknologi yang kita kenal adalah salah satunya RISA. RISA sendiri ini berdasarkan hasil uji lab, itu dapat bertahan dengan kekuatan gempa sampai dengan 8 skala lecture atau dengan kekuatan large karakteristik. Dengan teknologi knockdown diharapkan instalasinya lebih cepat karena berfokus terhadap panel-panel yang diinstalasi secara bersama-sama. Metodologi yang saya gunakan ada tiga, komparatif analisis untuk waktu dan biaya, lalu internal-eksternal faktor dan terakhir adalah SWOT analisis. Ini salah satu yang kita gunakan di kota Duyu, fase pertama yang dibangun sebanyak 230 unit rumah dengan teknologi RISA. Ini juga salah satu implementasi perumahan RISA di Palu, dimulai dari sosialisasi, mapping, menerima manfaat, larap, planning, construction, sampai dengan operation and maintenance. Dan karena saya majoring di Smart City, dalam pelaksanaan infrastruktur di Kementerian PUPR, kita juga sudah terintegrasi secara sistem, baik itu dalam proses perencanaan dengan Bapak Nas maupun dalam proses monitoring dan pelaksanaan. Dan karena saya bekerja di Biro Perencanaan dan Anggaran Kerjasama Luar Negeri, kita juga sebagai pembina e-monitoring di PUPR. Dan ini adalah salah satu bentuk implementasi pemanfaatan teknologi dalam menciptakan kota yang lebih tangguh, dalam mewujudkan kota yang lebih pintar. Dan kita juga patut berbangga karena e-monitoring sendiri telah diterapkan di 12 kementerian dan lembaga, dan PUPR sebagai memberikan pendampingan. Ini terkait perhitungan komparatif yang saya gunakan untuk rumah RISA dengan tipe 6x6, dan ini adalah volume untuk pandasinya. Dan ini adalah rekap dari volume masing-masing kegiatan yang diperlukan untuk membangun rumah RISA, fokus pada struktur utama, baik itu preparasi land and foundation. Dan ini adalah hasil hitungannya, untuk rumah RISA kita butuhkan struktur utama berkisar 30 unit, 30 juta, lalu ini untuk perumahan konvensional, sehingga dapat kita temukan bahwa rumah RISA sekitar 17% lebih murah dan 7x lebih cepat membangunnya daripada rumah konvensional. Dan ini terkait rating internal factor, di mana kita juga berada pada kuatan pertama, sehingga rumah RISA ini dapat dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi proyek perumahan nasional yang lebih masif. Dan ini adalah strategi-strategi yang kita perlu kembangkan, salah satunya memperbanyak panel-panel RISA sehingga rumah RISA tidak monoton, lalu juga menjadikan proyek utama perumahan PUPR untuk menyediakan rumah-rumah yang lebih tahan gempa. Nah, ini adalah contoh bentuk yang sudah terbangun di kota Palu, dan ini adalah konklusinya dapat kita sepakati bahwa rumah RISA ini dapat dijadikan proyek yang bukan menjanjikan, tapi dapat menjawab terkait kebutuhan perumahan di Indonesia dalam menciptakan perumahan yang lebih tahan gempa. Dan juga tentu ada teknologi-teknologi atau ekspansi yang dapat dilakukan oleh rumah RISA, baik itu penggunaan PIR, mungkin ini salah satu teknologi yang digunakan rumah tahan bencana di India, lalu juga kita mungkin bisa panel RISA fokus terhadap pengembangan 3D printed, dan menjadikan rumah RISA menjadi salah satu pilihan utama dalam pengembangan perumahan di Indonesia. Mungkin seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Bro untuk mempersingkat waktu. Eh, iya lupa, aplaus dulu kali ya buat Mas Bro kita. Oke, baik selanjutnya. Kami lanjutkan ke Mbak Siskit Matunna Fia. Nah, sedikit bocoran terkait beliau. Beliau adalah auditor ahli pertama di Inspektorat Jenderal, di mana S1 beliau adalah akutansi di UGM, dan S2 beliau adalah program Magister Super Spesialis Akutansi Sektor Publik Universitas Brau Hijaya. Dan untuk kali ini beliau akan menyampaikan karyanya berkaitan dengan performance measurement using social return on investment. Kami persilahkan. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Hikmatunna Fia pada kesempatan siang hari ini. Akan menyampaikan yang sebenarnya ini memang bukan tesis saya, tapi saya mendapatkan pesanan khusus begitu untuk menyampaikan suatu materi yang belum ada di kementerian PUPR. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan performance measurement using social return on investment, atau yang kita singkat SROI gitu ya, bukan SS yang lain. Oke. If you can measure it, you can manage it. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting seperti itu. Pengukuran kinerja bisa untuk kita mengetahui keberhasilan suatu tujuan, suatu program, ataupun suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dan salah satu konsep yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja ini adalah value for money, di mana konsep ini mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dan bahasan kita kali ini tentang social return on investment itu adalah terkait berfokus pada penilaian efektivitas. Di mana apabila kita lihat menggunakan logic model teori ataupun teori of change, mengukur efektivitas ini berkaitan dengan mengukur result ataupun outcomes dan impact. Sehingga social return on investment ini berfokus dalam mengukur dampak dari suatu investasi seperti itu. Jadi sebagai kementerian PUPR yang melakukan pembangunan infrastruktur, tentunya kita berinvestasi dalam pembangunan tersebut dan kita harus melihat dampak apa yang bisa kita hasilkan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dan salah satu metode yang komprehensif yang bisa kita lihat dalam mengukur ini adalah dengan social return on investment, yaitu mengukur dampak dari ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ini juga sangat berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang kalau kita kenal juga ada yang namanya triple bottom line, yaitu profit, people, dan juga planet. Nah jenis SROI ini sendiri ada dua, yang pertama adalah evaluatif dan yang kedua adalah forecast. Evaluatif ini adalah ketika kita ingin mengukur actual outcomes yang memang sudah dihasilkan dari suatu program yang sudah berjalan seperti itu. Kemudian yang forecast ini adalah untuk menilai social value yang akan dihasilkan jika aktivitas tersebut sesuai dengan outcomes yang diinginkan. Jadi memang SROI ini sangatlah berfokus tentang bagaimana mengukur dampak. Nah lalu pertanyaannya bagaimana sih kita bisa menghitung dampak itu seperti itu kan. Nah dampak-dampak ini akan kita monetisasi dalam bentuk nilai, dalam bentuk nilai rupiah seperti itu. Nah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis SROI. Yang pertama adalah dengan menetapkan ruang lingkup dan mengidentifikasi stakeholder yang terkait. Kemudian membuat pemetaan dampak yang mencoba menghubungkan antara input, output, outcomes dan juga impact-nya. Kemudian mengumpulkan bukti outcomes yang dihasilkan dan dengan memberikan nilai. Nah di sini memberikan nilai inilah yang mungkin cukup krusial karena di sini kita mencoba memonetisasi dampak tersebut ke dalam nilai uang. Walaupun memang SROI ini bukan melulu uang tetapi adalah nilai sosial seperti itu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan menetapkan dampak, fiksasi karena dalam penilaian ini kita tidak boleh over claim seperti itu. Kemudian yang kelima adalah melakukan kalkulasi SROI dengan nilai monetisasi yang kita peroleh itu kita net present value-kan kita bagi antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang diinvestasikan. Yang kemudian yang terakhir adalah melaporkan, menggunakan dan menyematkan. Kenapa melaporkan itu adalah penting? Karena untuk menjadikan langkah selanjutnya, apakah kita akan melanjutkan program tersebut, apakah kita akan memperbaiki program tersebut, apakah kita akan stop program tersebut. Dan ini adalah penelitian terkait SROI yang dilakukan juga terkait dengan beberapa program yang ada di kementerian PUPR. Yang pertama adalah analisis social return on investment, sistem pengelolaan air limbah domestik Sekar Arum di Kota Malang. Di mana nilai SROI yang dihasilkan pada tahun ke-7 ini sifatnya evaluatif 2,6. Artinya setiap 1 rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan 2,6 nilai sosial seperti itu. Kemudian yang selanjutnya penelitian lain juga terkait dengan SROI ini adalah pada program percepatan peningkatan tata guna air irigasi PT P3TGAI. Ini di Yogyakarta dengan hasil perhitungan pada tahun ke-2 ini juga sifatnya evaluatif yaitu 6,18 yang artinya bahwa setiap 1 rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan 6,18 nilai sosial. Nah seperti itu, tapi sebelumnya izin saya mau berpantun ibu. Oke, satu menit lagi nih kakir rupanya. Ya, tinggal terakhir aja ibu. Boleh diminta bantuannya untuk cakep ya? Belum, makasih tapi. Memanglah indah burung perkutut. Cakep! Baik suara maupun warnanya. Cakep! Pembangunan tidak hanya sekedar output, tapi dihitung juga kebermanfaatannya. Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, akan terlihat besar sekali nih manfaat yang diterima dari pembangunan infrastruktur PUPR. Baik, selanjutnya pembicara kita yang ketiga, Mas Brokerstianto Yustra Valentino. Sedikit mengenai beliau. Beliau adalah lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dan S2 beliau adalah program magister super spesialis hukum konstruksi Universitas Andalas. Beliau saat ini bekerja di LSP BPSDM. Dan beliau akan memaparkan berkaitan dengan penerapan smart kontrak dalam industri konstruksi di Indonesia, potensi dan tantangan hukum. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Ijin Pak saya berdiri. Sebelum saya membagikan ataupun sharing mengenai penelitian saya, saya mau buka dengan pantun supaya semangat menjelang makan siang. Karena tadi ditutup dengan pantun saya buka supaya ini jadi motivasi buat kita. Minta tolong cakepnya juga ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Danau Toba. Jangan sampai lupa diri. Selamat sukses buat semua generasi muda. Mari bersiap membangun negeri. Ijin Bapak Kapus untuk memaparkan. Nama saya Kristianto Yustra Valentino Tarigan. Di sini saya akan memaparkan judul sebenarnya penelitian tetapi ini lebih ke jurnal saya. Karena nanti mungkin saya mau menjelaskan kenapa jurnal ini yang saya pilih untuk saya bagikan di kolokium ini. Jadi judulnya itu adalah penerapan smart contract dalam industri konstruksi di Indonesia, potensi dan tangan-tantangan hukum. Next. Oh sorry. Jadi pokok-pokok bahasan yang mau saya sharing hari ini adalah yang pertama itu konsep dan pentingnya smart contract dalam industri konstruksi. Kemudian perbandingan smart contract dengan kontrak tradisional atau konvensional. Kemudian temuan penelitian baik itu manfaat tantangan di industri konstruksi. Saya buka dengan beberapa data yang saya ambil dari beberapa sumber di mana sebenarnya anggaran untuk industri konstruksi itu dari tahun ke tahun dari mulai 2010 sampai 2020 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian pertumbuhan industri konstruksi ini tumbuh 2,81 persen kemudian ini juga didorong oleh belanja pemerintah kemudian pada tahun 2020 Indonesia mengalokasikan anggaran belanja sebesar 423 triliun untuk pembangun infrastruktur. Ini meningkat 5,9 persen dari tahun 2019 sektor konstruksi tumbuh 4,42 persen didukung oleh realisasi belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi itu sebesar 50,22 persen. Kemudian APBN kita sendiri kalau Bapak Ibu tahu ya pada 2022 kita mengelola 100,6 triliun. Kemudian RAPBN pada tahun 2023 itu disetujui 125,2 triliun. Paket yang dikelola ataupun yang dilelangkan di tahun anggaran tersebut sebanyak 4,846 paket mungkin ada plus minus. Jadi ini menyatakan bahwa ternyata kerjaan kita itu sangat berat dan apa instrumen yang dapat menolong kita itu salah satunya yang saya pakai menurut analisa yang saya lakukan ataupun penelitian ini adalah smart contract itu sendiri. Itulah yang kita pakai untuk mengakselerasi pekerjaan kita yang begitu banyaknya. Dan tadi juga sudah di-sharing Pak Kaba, 170 triliun hari ini dipercayakan kepada kita untuk dikelola. McKinsey menyatakan bahwa dengan transformasi digital ada peningkatan produktivitas sebesar 14 hingga 15 persen dan pengurangan biaya sebesar 4 hingga 6 persen. Artinya kalau 100 triliun yang kita kelola dengan adanya pendekatan digital ada 4 sampai 6 triliun yang terhemat. Kemudian McKinsey juga memperkirakan bahwa dunia akan terus menghabiskan hingga 2030 itu sebesar 57 triliun. Ini untuk mengimbangi pertumbuhan GDP global. Kemudian atas dasar itu makanya saya ambil penelitian saya itu penggunaan smart contract sebagai alternatif dalam kontrak kerja konstruksi. Di mana diturunkan dalam jurnal itu penerapan smart contract dalam industri konstruksi di Indonesia potensi dan tantangan hukum. Nah siapa sih pencetusnya smart contract itu adalah Nick Szabo. Jadi Nick Szabo ini seorang sarjana hukum, sarjana komputer juga. Dia membuat satu instrumen bagaimana kontrak itu bisa dibuat dalam platform blockchain yang terdesentralisasi sehingga tidak mudah dipalsukan atau sangat sulit untuk dipalsukan, sangat sulit untuk diingkari dan memang auto eksekusi. Nah smart contract ini dalam bentuk kode komputer dia fiturnya adalah untuk mengotomatisasi interaksi dengan kontrak lainnya. Kemudian dia disimpan dalam blockchain tadi, blockchain ini adalah suatu sistem yang terdesentralisasi yang bisa divalidasi oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian dia termasuk dalam kriptografi, ini ilmu yang pelajari teknik-teknik pengamanan baik pesan dan informasi. Dalam konteks ini blockchain dan smart contract itu menggunakan kriptografi tersebut. Kalau untuk perbandingannya ini sedikit... Dari segi hukum ya, ini kontrak tradisional sudah ditentukan oleh hukum nasional kita, ada juga hukum perdata. Di smart contract juga begitu, tetapi mungkin ada pendekatan-pendekatan terhadap IT-nya, ITA. Kemudian platformnya ini satu berbasis kertas atau konvensional, yang satu lagi peer-to-peer. Kemudian dari penyimpanan, pelaksanaan ini optoksekusi, kemudian penyelesaian sengketa ini kalau mengelalui smart contract itu melalui mekanisme ditentukan oleh kode tersebut dan juga bisa manakala ada masalah terjadi dispute dibawa ke meja hijau. Kemudian keamanan, kalau blockchain ini memang sampai saat ini dikatakan bisa sangat aman. Itu berdasarkan beberapa jurnal yang sudah saya pelajari, ada sekitar 22 jurnal, memang menyatakan keamanan ini sangat tinggi, tetapi juga rentan terhadap serangan cyber. Nah ini terkait smart contract dalam konstruksi, ini diambil dari jurnal Ahmad. Ini di mana yang pertama itu ada coding, kemudian ada deploying the contract, kemudian ada blocking the moment, kemudian ada informing smart contract, kemudian kontrak the enforcement. Jadi penegakan sistem dalam konstruksi itu ini sudah diterapkan dan ini yang mau coba kita bawa ke Indonesia. Nah kalau smart contract dalam konstruksi, ini industri konstruksi memang mengalami transformasi digital, di mana ada BIM, ya Bapak Ibu tahu mungkin yang sudah terlibat di BIM, ada 3D, ada IOT. Nah ini dengan pendekatan smart contract ini memang kita harapkan adanya kesamaan data yang dipegang oleh penyedia jasa dan juga kita sebagai pengelola. Oleh karena itu dengan adanya integrasi antar lini dengan pendekatan digital tadi, tidak ada lagi perbedaan data antara baik penyedia maupun kita sebagai owner, sehingga meminimalisir dispute. Dan ini auto execute sehingga akan mempermudah dan mensimplifikasi baik secara waktu maupun penegakan pasal-pasalnya. Kira-kira gambarannya seperti ini, untuk platformnya memang yang saat ini paling aman ataupun yang sangat maju adalah Ethereum, itu platformnya. Dan kita sangat, apabila kita suatu saat harus belajar ke negara tetangga, itu ada di Ethereum, dia berpusat berkantor di Malaysia. Jadi kita mungkin bisa studi banding bagi kita yang ke depan akan ikut mengembangkan ini. Kemudian ini temuan penelitian saya, mungkin bisa kita baca bersama Bapak Ibu. Saya masuk langsung ke kesimpulan. Kontrak cerdas ini memang masih dalam tahap pengembangan terus menerus, namun dengan adanya artificial intelligence, kemudian juga semakin mudahnya kita belajar coding, maka keniscayaan smart kontrak ini untuk dilakukan dalam future dunia konstruksi kita akan sangat mungkin dilakukan. Kemudian dalam implementasinya kita harus menyesuaikan beberapa aturan-aturan, baik dia diundang-undang dan juga peraturan turunannya sehingga nantinya tidak terjadi kebingungan manakala smart kontrak ini akan diterapkan. Mungkin itu saja dari saya, ini gambar ilustrasi saya generate dari AI. Kita berharap bahwa dunia digital dan dunia konstruksi itu bisa berjalan beriringan. Sekian dan terima kasih. Oke luar biasa, terima kasih Mas Bro dan untuk itu kami mengundang Ibu Denik Haryani untuk memberikan tanggapan kepada para penyampai materi. Mungkin informasi untuk Mas Bro dan Mbak Sis, Ibu Denik Haryani ini adalah ketua tim POKJA bidang strategi pembiayaan dari DJPI. Kami persilakan Ibu. Ya terima kasih, pertama mungkin saya mau komen terkait presentasi ya bagus sekali daripada Mas Bro dan Mas Sis, karena saya juga generasi muda mungkin ini tanggapan dari genmut kepada genmut gitu ya. Jadi mohon izin, mungkin yang pertama ini saya sebenarnya ketika mendengarkan ya pas dari Mas Selamat Riyadi, Mbak Kikmatun dan Kristianto, ini saya menganggap bahwa yang pertama itu mewakili dari prinsip environmental gitu ya, karena tentang rumah tahan gempa, kemudian itulah yang memang kita inginkan gitu ya di masa depan dan juga pembangun infaksu bidang PUPR, adanya prinsip tadi yang kolekom ini tentang prinsip environmental, social and governance. Jadi tadi Risa sesuai dengan analisisnya Mas Selamat ya, ternyata dia memang untuk rumah tahan gempa, untuk rumah masa depan sebenarnya ya Mas, mungkin nanti saya minta pendapat saja atau tanggapan, apakah sudah juga dikaji terkait green building-nya gitu ya di dalam Risa. Jadi kalau tadi saya perhatikan sepertinya masing-masing komponen seharusnya sudah mengindahkan gitu ya, terkait green building untuk mereduksi dari untuk mengefisienkan energi, air dan lain sebagainya. Apakah sudah juga dikaji terkait itu Mas Selamat. Nah yang kedua ini menarik sekali Mbak Kikmatun ini, karena dari prinsip ESG yang kedua, social, nah inilah yang harusnya kita sebenarnya dari awal sudah kita perhitungkan ya. Jadi pembangun infaksu bidang PUPR tidak hanya istilahnya membangun-membangun, tidak hanya memperhatikan kelayakan finansial, ekonomi gitu ya, tetapi justru sosialnya gitu ya, karena apakah ada manfaat untuk masyarakat dan juga mungkin saya beranggapan SROI ini, harusnya diterapkan dari mulai tahap perencanaan ya, jadi sepanjang life cycle project, sampai nanti ketika sudah ada implementasi atau pelaksanaan, kita bisa tinjau kembali gitu ya, apakah di awal tadi sudah sesuai dengan SROI yang dihitung atau dikaji dari awal, seperti itu. Ini menarik, fairly formalnya juga kami terapkan dalam pemilihan proyek KPBU ya, di PUPR. Kami juga sedang mencoba untuk membuat guidelines VFM, Mbak Kikmatu mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya, terkait SROI karena ini memang akan menjadi salah satu cara dalam kita, parameter kita untuk menghitung tadi kebermanfaatan sosial. Terakhir saya melihat ini smart contract harusnya jadi masa depan industri konstruksi kita ya, maksudnya sisi governance mas, karena memang kalau dari prinsip ESG ya, kita sebaiknya tidak lagi melakukan atau menggunakan tata kelola pemerintahan gitu ya, yang manual gitu ya, karena nanti ada risiko-risiko loophole-nya untuk yang korupsi dan lain sebagainya. Nah kalau kita keep semua dalam satu blockchain tadi, dalam konteks smart contract gitu ya, saya melihat ini sebagai peluang kita ke depan, termasuk mungkin tidak hanya konstruksi yang biasa ya, tapi juga dalam konteks yang KPBU gitu. Jadi mungkin untuk merekap atau menanggapi dari tiga pembicaraan di depan gitu ya, sepertinya sudah sangat melengkapi dari prinsip environmental, sosial, dan governance, dan mungkin nanti ke depan sebenarnya seharusnya semua pembangunan infaksu bidang PUPR memenuhi kaedah ini. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Denik Haryani, beliau menekankan terpenuhinya prinsip ESG. Oke, untuk itu boleh silakan pemateri menyampaikan pendapat masing-masing. Kami persilakan dari Mas Bro, selamat. Baik, terima kasih Bu Denik untuk tanggapannya terkait memang benar, terkait analisa environmentally friendly dari RISA dan konvensional house ini tidak saya riset lebih dalam, namun memang pengembangan teknologi RISA ini telah terbukti bahwa dia environmentally friendly karena dengan sistem pre-cast ini menyebabkan sisa material pembangunan itu menjadi sangat kecil dibandingkan dengan pembangunan rumah konvensional. Bahkan apabila tidak salah itu dapat mereduksi 20 persen penggunaan material atau material terbuang. Mungkin terdapat kendala apabila itu dilakukan dalam riset karena untuk mengkomparasi sisa material di rumah konvensional itu kan cukup beragam ya Bu, dan agak sulit. Tapi sudah dipastikan bahwa dengan teknologi RISA ini, sisa material pembangunan menjadi lebih rendah sehingga material yang digunakan jadi lebih efisien Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Mbak Sis. Terima kasih Ibu atas tangkapannya. Saya setuju sekali tadi dengan pernyataan Ibu bahwa SROI ini harus dimulai dari perencanaan, karena memang salah satu jenis SROI ini adalah dari untuk forecast, jadi untuk kita melihat social value yang akan datang itu seperti apa saja sih dari outcomes-outcomes yang kita inginkan. Seperti itu, kemudian nanti kalau mungkin memang sudah infrastruktur itu terbangun, nanti bisa kita juga lakukan evaluasi dengan SROI tersebut. Sekian Ibu, terima kasih. Silakan Mas Bro Kristianto. Ya, terima kasih Ibu. Salah satu memang hal yang kita harapkan adalah adanya good governance dengan pendekatan future teknologi tadi, seperti pengintegrasian smart contract tadi. dalam segala aspek memang kita harapkan seperti itu. Tapi namanya kita masih di Indonesia ya Ibu, artinya senang banget masyarakatnya dengan suatu hal yang masih manual. Padahal itu adalah ada celah di mana setiap interaksi dengan manusia yang lain, antar manusia itu akan ada potensi gangguannya, distraksinya. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya pendekatan teknologi ke depan dalam pengelolaan governance kita, sehingga terciptalah good governance itu. Dan potensi dispute akan selalu ada, dengan atau tidaknya teknologi itu akan selalu ada. Namun minimal dia meminimalisir potensi-potensi tersebut. Seperti contoh, kami dalam penelitian tidak mengeliminir adanya sengketa. Karena apa? Karena ternyata undang-undang di lembaga peradilan kita, dia tidak boleh menolak permohonan warga negaranya untuk diajukan sebuah perkara. Sehingga manakala teknologi smart contract ini diterapkan dalam proses konstruksi kita, kita tidak boleh tutup mata bahwa setiap potensi sengketa pasti ada, namun mudah-mudahan adanya pendekatan teknologi ini meminimalisir sampai ke titik terendah. Mungkin itu dari saya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Bro dan Mbak Sis atas tanggapannya terhadap apa yang disampaikan Bu Denny Karyani. Dan oke, saya juga dapat ini lagi warning lagi, kita habis ternyata waktunya. Aduh, padahal material luar biasa, sekali lagi Mas Bro dan Mbak Sis yang terinspirasi dengan para pembicara di depan, silakan keep in touch dengan Panitia untuk minta email maupun nomor telepon dari para pemateri ini. Barangkali ini dapat menjadikan inspirasi untuk mungkin yang baru mau melakukan karya siswa. Baik, dengan demikian maka sesi ini kami akhiri, saya ingin sekali menyampaikan, izin ya Panitia saya ingin sekali menyampaikan satu hal, terutama untuk para alumni karya siswa. Salah satu poin penting, masih ingat berahlak? Oke, saya gara-gara seorang Widya Suara nih jadinya terbawa-bawa nih, terinspirasi berahlak. Masih ingat salah satu indikator penting dari kompeten? Oke, selain menggali ilmu untuk diri sendiri, salah satunya adalah mengajarkan kepada orang lain. Nah disini sebagai saya, sebagai seorang Widya Suara, saya ingin menantang nih Mas Bro dan Mbak Sis, terutama yang sudah selesai karya siswanya, sebarkan pengetahuannya. Silakan tulis, kita punya banyak jurnal, punya banyak majalah, silakan tulis, share ilmu Mas Bro dan Mbak Sis, semoga dengan itu bisa menginspirasi yang lainnya dan tentunya semakin kompeten seorang Mas Bro dan Mbak Sis. Baik, satu lagi, pantun aja deh. Baik, Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Demikian saya akhiri acara hari ini, terima kasih semoga acaranya berkesan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Meli Septuiani dan ketiga alumni karya siswa, biasiswa MSS, LPDP dan lembaga dan lainnya. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami undang ke atas panggung Ibu Denik Haryani untuk menerima cenderamata. Kami mengundang kepada Bapak Alexander Leda, selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman untuk dapat memberikan cenderamata kepada moderator, Ibu Denik dan para alumni karya siswa. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami mohon untuk dilakukan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Untuk pose komandonya, baik. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Bapak Alexander Leda, Ibu Denik Haryani, moderator dan ketiga alumni karya siswa, biasiswa MSS, LPDP dan lembaga dan lainnya. Kami persilahkan untuk duduk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kolokium bagi generasi muda PUPR. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kata dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat kembali ke ruangan ini pada pukul 1 siang, karena acara belum berakhir. Akhir kata, saya Wahyu Abdi, pamit undur diri dan selamat siang. Bapak Ibu Terima kasih. 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 Kami juga menghimbau kepada seluruh peserta. Baik para jajaran pimpinan generasi muda untuk tetap melakukan registrasi di meja yang telah disediakan panitia di depan. Kemudian Bapak Ibu juga mohon untuk menempati bangku di bagian depan terlebih dahulu. Serta mengubah notifikasi handphone menjadi mode silent atau mode getar. Karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Baik. Menambahkan juga Mbak Ina, Buat teman-teman game mood yang berada di lantai dua mohon untuk dapat turun dan duduk di lantai satu terlebih dahulu. Kami segera mengisi posisi yang paling depan terlebih dahulu. Baik, buat teman-teman game mood silahkan. Kami segera mengisi posisi yang paling depan terlebih dahulu. Baik, buat teman-teman game mood yang paling depan terlebih dahulu. Barangnya kanan terlebih dahulu. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati dan ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati laporan Menteri yang menikmati selamat menikmati para pejabat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ISG ke dalam proyek KPBU bidang PUPR. Bapak Menteri, pagi hari tadi telah disampaikan kolokium hasil studi karyasiswa dari 14 orang perwakilan, lulusan program magister super spesialis, program LPDP, dan dari program biasiswa lainnya dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan, bidang sumber daya air, kemudian bidang bina marga, bidang cipta karya, serta bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mencapai ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan unit organisasi atas kerjasama dan dukungannya yang tinggi, sehingga seleksi pada tahun 2023 ini kita mampu melaksanakan arahan Bapak Menteri yaitu mengirimkan karyasiswa, biasiswa LPDP minimal 100 orang. Dan ini kita capai 102 orang. Mereka adalah terdiri dari 73 biasiswa luar negeri, 28 peserta dalam negeri, dan 1 orang double negeri. Selain itu, kami kementerian PUPR juga mengirimkan karyasiswa, biasiswa dari lembaga donor lain, sebanyak 18 orang, yang sebarangnya 12 orang di luar negeri dan 6 orang dalam negeri, yang berasal dari Australian Awards Scholarship, kemudian Bapak Penas, Fulbright Inggris, JICA, SH Korea, Ministry Environmental Korea, dan New Zealand Scholarship. Bapak Menteri, Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, dalam acara ini juga kami memberikan penghargaan kepada tiga orang karyasiswa yang telah lulus dari biasiswa LPDP dan lembaga donor lainnya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh undangan yang telah hadir pada acara public lecture ini. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat Bapak Menteri PUPR berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh insan PUPR yang hadir pada acara hari ini. Sekaligus, memberikan penghargaan kepada tiga karyasiswa terbaik, dan berkenan pula menyapa kepada adik-adik karyasiswa yang saat ini tengah melaksanakan studi. Akhir kata, kami atas nama Panitia, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan di hati, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Suki atas laporannya. Kami mohon untuk kembali duduk ke tempat. Bapak Ibu hadirin kami hormati, marilah kita saksikan bersama video persembahan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai pendidikan bagi pemimpin masa depan. Superdaya Manusia merupakan faktor penting penentu majunya sebuah organisasi. Kualitas SDM yang unggul bagi Kementerian PUPR menentukan kualitas pembangunan infrastruktur. Pengembangan kompetensi di Kementerian PUPR dilaksanakan oleh BPSDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan di Kementerian PUPR diutamakan yang bersifat keahlian spesifik dan merupakan penugasan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Piasiswa pendidikan di Kementerian PUPR dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terkebuka di Indonesia melalui program Magister Super Spesialis. Bekerjasama dengan 9 perguruan tinggi mitra terkebuka yang telah dimulai sejak tahun 2020. Program ini dirancang secara khusus tailor-made dengan kurikulum sesuai kebutuhan Kementerian PUPR dengan muatan kurikulum padat praktek lapangan dengan durasi perkuliahan 18 bulan diikuti oleh generasi muda high flyer. Hingga saat ini telah terdapat 316 lulusan Magister Super Spesialis. Kerjasama program Sarjana dilakukan dengan Politeknik Keuangan Negara atau STAN melalui program Diploma 4 khusus keuangan serta Universitas Centrawasi di kawasan timur Indonesia. Selain itu, Kementerian PUPR menargetkan 100 orang setiap tahun dapat diraih melalui beasiswa LPDP. Sehingga diharapkan dapat tercetak SDM yang memiliki kompetensi teknis handal dan pengalaman serta memiliki network seluas-luasnya khususnya di jaringan internasional. Tahun 2023 Kementerian PUPR telah berhasil meraih 102 orang yang dikirim melalui beasiswa LPDP. Sehingga sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah mengirimkan 174 PNS melalui beasiswa LPDP. Selain beasiswa LPDP Kementerian PUPR juga mengirimkan karyasiswa melalui program beasiswa dari lembaga donor lain. Saat ini Kementerian PUPR telah berhasil mengirimkan 164 PNS. Di samping itu untuk mendukung pembentukan tenaga kerja konstruksi terampil, siap pakai, yang handal dan kompeten. Kementerian PUPR telah membangun Politeknik Pekerjaan Umum yang saat ini membuka 3 program studi. Di antaranya Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, dan Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Hingga saat ini Politeknik Pekerjaan Umum telah mewisuda sebanyak 270 orang mahasiswa. Maju terus SDM PUPR unggul. Acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia kepada Bapak Andin Hadianto dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri PUPR, Bapak Pak Sukiya Di Mulyono, yang kami hormati para narasumber Bapak Renat Kalsali, Guru Besar FFPUI, Bapak Satoshi Isihara, Senior Social Development Specialist World Bank, Bapak Agung Wirjawan dari BWC, para pejabat di PUPR, selan satu, selan dua, dan fungsional, peserta karya siswa PUPR yang kami banggakan. Kami terlalu saja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kepada kami. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Bapak Menteri di dalam agenda kuliah umum, penerapan prinsip ISG pada penyediaan selanjutnya PUPR dan kolikium bagi generasi muda PUPR. Kami pada kesempatan ini juga senantiasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri yang selalu menyediakan waktu kalau LPDP ingin memberikan pembekalan kepada calon peserta awardinya. Dan tahun ini sebanyak lebih daripada 6.000 awardi. Dan Bapak Menteri ini menjadi istilahnya pemberi arahan yang terfavorit, Pak. Jadi, setiap saat ada pembekalan dan kita melakukan survei, beliau selalu minta kepada Bapak Menteri, tapi kami juga harus tahu diri di dalam waktu Bapak Menteri, tapi selesai sekali kami juga undang hampir untuk hadir. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat kepada generasi muda PUPR yang diterima untuk melanjutkan studi, baik melalui biasiswa LPDP maupun dari donor yang lain. Tadi di grafik luar biasa, total sudah 174. Kalau kita lihat sebelum 2021, rata-rata kurang dari 10. Di 2022, 77. Di 2023, tadi 102. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Ini dicapai pada saat pendaftar di LPDP meledak, Pak. Di tahun 2002, 2022, dan 2023 setelah pandemi ini, pendaftarnya meningkat dua sampai dengan tiga kali lipat. Jadi, sangat mengapresiasi prestasi dari teman-teman sekalian. Bapak-Ibu sekalian dapat kami sampaikan bahwa dengan perhatian yang tinggi bahwa Menteri kepada peningkatan kompetensi SDM, tentu saja anak-anak muda dari PUPR ini akan menjadi jawaban daripada tantangan yang semakin besar di dalam pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan infrastruktur. Dan ini bahwa Menteri ini merupakan salah satu bagaimana kita mewujudkan sustainability di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui regenerasi daripada SDM-nya. Kami juga ingin sampaikan bahwa ada sustainability yang lain yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang lain yaitu yang menjadi tema daripada general lecture kali ini yaitu di dalam rangka penerapan strategi environmental and social and governance. Jadi, kalau dua sustainability kita gabungkan, insya Allah pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan tidak hanya sustainable, tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi ini betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga harkat dan martabat kita. Karena apalagi bahwa Menteri kita secara prinsip sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota OECD dan sekarang sedang kita persiapkan dengan roadmap dua tahun ke depan dan itu nanti standar-standarnya juga harus dipenuhi. Nah, untuk itu maka ini waktu yang tepat untuk kita semakin menguatkan awareness kita mengenai ESG. Walaupun kami juga tahu selama ini praktek pembangunan khususnya infaktur di PUPR sudah menerapkan prinsip-prinsip ESG ini, Menteri. Jadi, environment hanya saja tantangannya lebih besar dari si environment misalnya. Ini bahwa Presiden lagi mau ke Dubai untuk climate change, ambisi kita cukup besar. Jadi, tantangannya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tidak hanya melakukan adaptasi terhadap climate change, tapi adalah termasuk upaya untuk memitigasi. Nah, ini adalah yang perlu diatasi. Kemudian juga dari sisi sosial, internal maupun eksternal. Nah, dari sisi internal adalah bagaimana meningkatkan kompetensi SDM-nya. Dan ini sudah dilakukan mulai dari sekarang, luar biasa. Dan dari sisi eksternal, sangat kelihatan sekali inklusivitas daripada masyarakat sekitar dalam komplek pembangunan infrastruktur ini. Jadi, kami dua kali meninjau IKN. Jadi, para pekerja di sana adalah dari masyarakat sekitar, dan juga pensuplei barang-barang dan sebagainya ini adalah bagian daripada eksternal, daripada sosial di governance di dalam ESG. Kemudian dari sisi governance, tata kelola ini penting, yang selalu ditekan oleh Pak Menteri, tata kelola, tata kelola, dan juga integritas akal-akalimah. Ini insya Allah dengan tata kelola yang baik, maka pembangunan infrastruktur dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Terhindar dari juga penyalahgunaan kewenangan. Pak Menteri yang kami hormati, kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada jajaran Kementerian BPR untuk terus mengikuti peningkatan SDM dan LPDB terbuka luas untuk jajaran BPR untuk melanjutkan studi. Demikian pula kebelian kami sebagai pengelola STAN, jadi dengan senang hati Pak, untuk menambah jumlah jajaran BPR yang untuk melanjutkan ke STAN, supaya nanti pengetahuan teknis maupun dari usia keuangannya menjadi lebih lengkap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Andin Hadianto atas sambutannya. Kami mohon untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan alumni karyasiswa-biasiswa LPDP dan lembaga donor lainnya. Kami undang ke atas panggung Riza Taftazani dari Direktur Jenderal Cipta Karya. Yang kedua, Bapak Adi Marta Kurniawan dari Direktur Jenderal Sumberdaya Air. Dan yang ketiga, Khoirur Rama Saputra dari Direktur Jenderal Bina Marga. Kami turut mengundang Bapak Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri Pekerjaan Umat Perumahan Rakyat untuk dapat memberikan sertifikat dan pelakat kepada alumni karyasiswa berprestasi. Dan kami juga mengundang Bapak Kalawi selaku Kepala BPSDM untuk turut mendampingi pemberian apresiasi kepada para alumni. Riza Taftazani, Direkturat Jenderal Cipta Karya. Merupakan awardee dari University of Tokyo, BASISWA JAIKA. Adi Marta Kurniawan, merupakan pegawai Direkturat Jenderal Sumberdaya Air, alumni Wageningen University of Research, awardee LPDP. Hoirul Rama Saputra, ASN dari Dijen Bina Marga, awardee LPDP, University of Leeds. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Kami mohon Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembukaan serta arahan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Profesor Reina Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia. Ini mulut saya kalau bilang universitas, ini gajah mada gitu kan. Universitas Indonesia. Senior Social Development Specialist World Bank, Satu Sisan. Pak Agung Wireawan dari Pricewaterhouse & Coopers sebagai Quality Assurance Partner. Bapak Andin, Direktur Utama Lembaga Pengelola LPDP. Rekan-rekan sekalian dari Kementerian PUPR yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Khususnya generasi muda PU. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena acara ini sudah ditunda dua kali dan itu adalah permintaan saya. Karena saya ingin mendengarkan betul apa itu ISG. Jadi bukan karena saya tidak ada waktunya, tapi saya ingin mendengarkan betul apa itu namanya ISG. Apa bedanya dengan Amdal. Kenapa kau harus sekarang dengan ISG. Orang ekonomi itu biasanya bikin terminologi yang baru-baru. Jadi saya pikir kita dengarkan bersama ini. Yang saya tahu bahwa kaedah-kaedah yang perlu diikuti dalam ISG adalah terutama untuk meningkatkan daya saing kita. Karena yang merupakan global kriteria untuk pelaksanaan terutama pembangunan infrastruktur, tadi yang disampaikan Pak Andin tentang tata kelola. Jadi kalau investor mau masuk, melihat tata kelola kita jelek, pasti dia tidak akan masuk. Jadi ini saya kira menjadi tantangan kita ke depan. Saat ini nampaknya penerapan prinsip environmental, social, and governance. Kalau tadi Pak siapa? Pak Sipki bilang ISG. Oh Maduro sekali kan. Orang Maduro pakai bahasa Inggris. Kita lihat saja, pakai kaosnya. Di dalamnya masih ada bajunya. Maduro sekali. Saya kira itu bukan nasib. Itu karena sudah memang karakter Maduro. Tidak boleh marah. Ini merupakan, ISG ini merupakan parameter yang lazim digunakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga segala bentuk aktivitas dan pengambilan keputusan harus memenuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Saya tidak mau terlalu banyak itu karena saya ingin mendengar dari Pak Profesor, dan Pak Agung, dan Pak Satoshi. Untuk kita, nanti kalau saya terlalu banyak membaca apa yang ditulis oleh penulis ini malah keliru. Jadi, nanti biar kita dengarkan langsung dari Pak Renakasali. Saya ingin menyampaikan untuk yang generasi muda yang akan melanjutkan studi. Ini yang lebih penting. Seperti yang saya sampaikan Pak Andin, sejak beberapa tahun yang lalu, saya sudah bekerja bersama dengan Pak Andin, dengan LPDP untuk minta kuota minimal 100 bagi PU. Tapi tidak pernah tercapai. Akhirnya saya siapkan lebih dari 200 setiap pendaftaran. Nah, baru jebol 102. Itu dari 200 sekian yang kita siapkan. Jadi, memang LPDP ini adalah lembaga yang memang mempersiapkan generasi muda ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau kami-kami dulu, saya, Pak Hedi, siapa lagi, yang ditugaskan keluar negeri pasti terjun bebas. Saya yang dari Kupang, yang enggak ngerti apa-apa atau kursus, saya pernah sampaikan ke Pak Renakasali dengan tufel 387. Kemaki kan itu, 387 itu berarti yang benar cuma satu. Tapi memang saya sengaja, besok mau tes, saya enggak belajar. Teman-teman lain pada belajar, saya enggak. Karena saya ingin tahu basic saya berapa, yaitu 300 sama 7, mudah. Tapi dengan begitu, saya ingin belajar bahasa Inggris dengan benar. Mungkin kalau saya dulu di tes, sudah jadi master sendiri. Karena setiap duduk nongkrong di kamar mandi itu, saya baca apa itu, yang namanya sampo. Luxury sampo, apa ini. Mana ini yang namanya, adjektifnya, mana formnya. Saya nanti saya itu. 11 jam per hari saya belajar bahasa Inggris, selama, eh 10 jam selama 11 bulan. Saya kos di Wismakarya di Blok M itu kan. Saya belajar betul bahasa Inggris, bukan belajar tufel, tapi belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya bisa tembus tes pertama 530, sehingga saya harus bisa berangkat duluan. Jadi saya ingin saudara-saudara sekalian, setelah lulus ini memang benar-benar bisa menikmati belajar itu dengan baik. Bersyukur. Jadi dari sekian ratus orang tadi Pak Andin bilang, Anda ini diterima lulus pada saat pendaftarnya meledak. Kalau saya sampaikan itu berarti anugerah, saudara. Kalau Anda mendapatkan anugerah, pastinya bersyukur. Kalau Gusmus bilang, kenapa orang bersyukur? Karena dia sadar anugerah. Orang naik haji karena anugerah dan bersyukurnya dua kali. Pada saat mau berangkat dan pulang bersyukur. Tapi orang bisa sholat, ada yang pernah bersyukur? Padahal itu sama-sama rukun Islam. Karena dia enggak merasa bahwa sholat itu satu anak anugerah. Itu orang mau misalnya ada yang sakit, mau maaf, enggak bisa kentut. Supaya bisa kentut itu bisa puluhan juta. Jadi orang kentut itu jangan dimarahin, itu anugerah. Bersyukurlah. Ya Anda pertama dengan bersyukur, Anda sudah diterima, dibiaya oleh LPDP. Hanya dengan sekolah saudara akan merubah jalan hidup saudara sekalian. Enggak ada lain. Jadi sekali lagi saya terima kasih pada LPDP, Bapak Direktur Utama dan Bapak Direktur LPDP, yang telah menyiapkan anak-anak kami. Ini anak-anak apa adik-adik? Adik-adik kami untuk sekolah lebih tinggi. Saya pernah menulis dengan Pak Rina Kasali, fighting for better education. Harus fight. Sekolah pertama di luar negeri, mau dapat A itu harus kerja keras. Kalau biasa-biasa saja mungkin B. Tapi kalau C itu pasti malas. Graduate student itu kalau biasa-biasa dapat B dia. Dan untuk A, harus kerja keras. Kalau C pasti sudah males. Saya dulu dapat D. Itu semester pertama. Jadi orang semester pertama itu semester gila pasti. Kalau saya dulu, tapi mungkin sekarang sudah lain suasananya. Dulu tahun 87, saya dari Kupang langsung ke Amerika. Itu semester gila. Pertama kali keluar negeri, langsung di snow yang minus 40 derajat celcius. Saya pikir ini jangkrik Amerika ini. Padahal sendiri saya di studio apartemen. Kalau bangun itu lihat kompor itu, ngamuk saya. Karena harus mati sendiri kan, studio itu. Jadi kalau bangunnya lihat kompor apa, oven itu, aduh jancet. Tapi kita harus fight. Jadi sudah sekalian jalan sekolah nanti. Ini semester apa nanti? Fall? Kalau yang di bagian utara, mulai semester berapa sekolahnya? Siapa yang mau keluar negeri? 74 orang? Angkat tangan. Loh ya? Angkat tangan. Angkat tangan aja. Males itu gimana ini. Sekolah di mana ini? Semester kapan masuk? Ibu? Mbak? Semester kapan? Februari di? Melbendung Manu ya. Kalau Februari berarti summer. Ada yang di bagian utara, Februari, Amerika siapa? Inggris? Semester apa? September sudah fall ya? Winter fall. Itu mau masuk dingin itu. Tapi nikmati itu. Jadi sudah sekalian jangan takut dengan semester ini. Sekarang kalau sekarang pasti sudah lain sekali suasananya, situasinya. Jadi saya yakin Anda semua siap untuk mulai sekolah di semester tahun ini. Selamat belajar. Nikmati itu sekolah. Saya selama sekolah ini, saya S1, S2, S3 itu beasiswa terus. Sama SuperSmart, USAID, terus OTO. Tidak pernah satu hari pun saya mengolos. Nikmati itu sekolah. Hanya dengan sekolah kita bisa merubah jalan hidup kita. Sekali lagi terima kasih LPDP atas persiapannya dan pada generasi muda, orang-orang BU yang akan sekolah. Paling dua tahun, mungkin dua tahun nanti Anda pasti sudah menjumpai PUPR yang punya saudara sekalian. Kami-kami sudah enggak ada lagi nanti dua tahun lagi. Jadi Anda PU punya kamu. Dan saya tadi baru dapat berita dari Pak Binsar, ini ada Pak Andin, jadi mudah-mudahan usulan penyusuan Tukin kita sudah disetujui oleh Ibu Menteri Keuangan. Ini memang saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan untuk bisa saya umumkan di 3 Desember nanti. Dan ini Ibu Menteri Keuangan sudah menuju itu. Ini mudah-mudahan Tukin kita menjadi 100%. Itu kewajiban saya untuk saudara sekalian, setelah saya sampaikan kewajiban saya, saya minta hak saya, nyambut KW. Sekolah yang benar, kerja yang benar. Saya sudah memberikan kewajiban saya memperhatikan kesejahteraan, saudara-saudara. Jadi fair, kan? Anda punya hak untuk diperhatikan, tapi Anda punya kewajiban kepada organisasi Kementerian PUPR. Are you ready? Ready! Are you ready? Ready! Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan 3 narasumber yang luar biasa, yang sangat ahli dalam menerapkan prinsip PSG pada bidang mereka masing-masing. Dan sesi ini akan dipandu oleh Anastasia Pradita, selaku moderator. Langsung saja kepada Anastasia Pradita, kami persilahkan. Selamat siang semuanya. Mohon izin selamat siang juga untuk Pak Menteri, Pak Prof. Renald, dan juga narasumber kita disini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya di hari ini. Tadi boleh semangatnya lagi dong, are you ready? Nah gitu dong semangat, buktahun buat semua yang ada disini. Biar semangat, ini belum mulai belajar, jadi semangatnya harus udah digenjot dari sekarang. Karena hari ini kita akan sama-sama mulai belajar juga dengan 3 narasumber kita di hari ini. Dengan topik kita mengenai ESG Lecture, Penerapan Prinsip Environmental, Social and Governance ESG pada penjadian infrastruktur PUPR. Nah sebelum kita masuk ke dalam topik hari ini, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Pradita dan akan menjadi moderator di sesi kali ini. Dan kebetulan saya dengan Prof. Renald ini juga sama-sama dari alumni jaket kuning. Jadi mudah-mudahan semua yang ada disini kita bisa berbagi ilmu dan juga bisa menerapkan prinsip-prinsip dan juga implementasi dari ESG. Oke, untuk sesi yang pertama ini kita akan membahas bagaimana ya dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals SDGs pada tahun 2030. perlu adanya upaya akselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui penerapan tadi ESG, Environmental Social Governance. Dan tentunya dorongan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan ESG dalam proyek infrastruktur ini. Tidak hanya sebagai upaya global untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini juga bisa menjadi potensi untuk menarik lebih banyak socially responsible investor untuk menutup gap kebutuhan financing juga untuk pembangunan infrastruktur nasional hingga tahun 2024. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana ESG ini akan menjadi kunci pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kemudian seperti apa implementasinya di Indonesia dan juga di negara lain. Lalu apa urgensinya untuk melakukan dalam waktu dekat dan juga masa yang mendatang. Oke, untuk sesi yang pertama ini saya mau mengundang narasumber kita. Beliau adalah founder dari Rumah Perubahan dan juga guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Langsung saja kita panggilkan dia Prof. Renald K. Sali. Boleh tepuk tangannya semua yang ada di sini? Apa kabarnya Prof? Senang bisa bertemu di sini? Saya minta Anda tepuk tangan dulu buat moderatornya. Terima kasih. Kalau tepuk tangan buat moderator itu namanya tepuk tangan ESG. Basisnya ESG, bukan ISQ ya. ESG. Begitu ya Prof ya? Oke, terima kasih loh untuk tepuk tangannya. Oke, ini juga mau info di depan itu sudah dipersiapkan juga ada booth dari buku-bukunya Prof. Jadi semua yang ada di sini kalau misalkan mau mendapatkan buku plus tanda tangan dan juga mungkin fotonya boleh ya Prof ya? Foto bareng sekaligus. Ya kalau ada waktu nanti. Kalau ada waktu, nah itu boleh langsung didapatkan di luar dari ruangan ini di depan. Jadi bisa langsung dapat tanda tangan dan memungkinkan waktunya bisa foto juga sama Prof. Oke, jadi menarik nih kita akan membahas ESG di depan dari insan muda, generasi muda dari PUPR. Benar ya? Masih muda semua kan ini? Kelihatannya gimana Prof? Sama kayak mahasiswa dikuwi kan? Ya ini Pak Bas tadi ketiga pidato saya bayangkan beliau membayangkan pada waktu akan berangkat sekolah ya melihat saudara-saudara. Karena itu berapa kali diceritakan oleh beliau kepada saya mengenai betapa kita membayangkan supaya kita bisa berangkat sekolah dan setelah itu kita harus fight. Memang bukan hal yang mudah. Tapi hari ini saya kira banyak hal yang saudara bisa pelajari persiapan-persiapan sebelum berangkat. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu informasi terbatas, kita pikir Eropa selalu musim dingin. Bawahnya pakaian musim dingin, gak taunya pas kita berangkat musim panas. Keadaannya berbeda. Benar, sekarang source untuk belajar itu banyak banget jadi udah gak ada batasan dan termasuk hari ini kita langsung belajar dengan pakarnya tanpa ada batasan. Dan sebelum dimulai mungkin sedikit penjelasan secara umum nih Prof, bisa gak sih kita ini mendapatkan gambaran. Mengapa isu dari ESG ini tiba-tiba mencuat di belakangan ini dan kenapa penting bagi pembangunan dan juga investasi? Mungkin dasarnya itu dulu di Prof. Jadi ada ESG, ada SDGs kan? Betul, betul. Nah, saudara-saudara mungkin familiar dengan SDGs. Nah, tapi basis persoalannya sama. Penduduk semakin banyak, pada waktu saya lahir hanya 3 miliard, sekarang penduduknya 8,2 miliard. Bulan lalu saya memberikan seminar, saya bilang masih 8,1. Tapi ini menjelang akhir tahun jadi 8,2. Nah, saudara-saudara, buminya tetap sebesar ini. Berarti ini tambah lebar, penduduknya tambah banyak, alamnya semakin rusak. Karena tempat untuk menjaga kelestarian alam itu kita babat, kita singkirkan untuk kehidupan kita. Sampah, polusi dan sebagainya yang tambah banyak, tetapi juga sebetulnya ini mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu cari jalan tengahnya, bagaimana jalan keluarnya? Nah, saudara-saudara, resources itu kita keruk dan kemudian juga karena penduduknya tambah banyak, berarti kita memasuki era baru, yaitu era hyperinflation. Ini ekonom-ekonom semua lagi bingung di seluruh dunia loh ini. Ini Amerika udah naikin bunga cukup tinggi, berkali-kali naikkan bunganya itu. Tetapi inflasinya tidak terlalu signifikan. Turun sih turun, tetapi kemudian takut lagi, sebentar lagi naik lagi. Jadi kemungkinan masih akan dinaikkan lagi bunganya di Amerika, misalnya begitu. Kenapa? Karena penduduknya tambah banyak. Sudah tambah banyak, tambah aneh masyarakat dunia ini. Menikah dengan apa? Bukan sesama jenis lagi, dengan robot. Orang Jepang itu menikahnya dengan anime, menikahnya dengan robot. Keterangsangan merubah manusia. Anak kecil lihat HP, lihat cahayanya, itu sudah menimbulkan keterangsangan tertentu. Sikap manusia berubah, masyarakat adat bagaimana, masalah keadilan bagaimana. Nah supaya punya gambaran, saya putar dulu tentang kehidupan. Sebagian awalnya mungkin pernah saya putar, tapi bagian kebelakangnya itu nanti terkaitnya dengan ESG. Kemudian kita lihat dulu ya. When human beings built their first settlements, some 10,000 years ago, the world around them, on the land and in the sea, was full of life. I need to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. Manusia bertambah banyak setelah manusia mengenal sains, bisa mencegah kematian. Manusia keluar dari alam, menciptakan teknologi. Karena manusia berprinsip never enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough. Sains di bidang kesehatan mengakibatkan jumlah kematian menurun. Dari pewarna buatan. Sampai kaki buatan. Sampai binatang buatan. Akhirnya otak buatan. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never, 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 never be enough for me. Never, 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 never for me. Never, never, never enough for me, never enough for me, for me, for me. All the shine of a thousand spotlights. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never, 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 never be enough for me. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never, 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 never be enough for me, never, never be enough for me, for me. Never, never, never enough for me, never enough for me, for me, for me. All the shine of a thousand spotlights. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never, 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 never enough for me. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never, 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 never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Terima kasih telah menonton 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 Kenapa kenapa Terima kasih telah menonton Mindsetnya Terima kasih telah menonton sustainable investment dengan tema who cares win. Karena orang kalau pengusaha invest dan dapat return 10% tanpa ISG dan satu lagi dapat 7% dengan ISG itu nilainya jauh lebih baik yang 7%. Kenapa? Karena 7% itu dia sudah melakukan upaya-upaya supaya lingkungan tidak rusak. Sedangkan 10% itu melakukan sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan. Nah oleh karena itu menurut Kofi Annan ini tidak fair. Tidak fair. Nanti orang fokus ke yang 10%. Maka yang 7% ini diberikan reward. Yang 10% ini diberikan disincentive semacam itu. Nah dimulai dengan 63 ini terus kemudian asetnya semula aset owner yang masuk dalam ini tadinya 6,5 triliun USD. Sekarang sudah sekitar 25 triliun USD. Jadi besar sekali. Impactnya adalah kedatangan dan kepergian atau kepergian investasi makanya di IKN itu yang saudara lihat Pak Bambang Susantono segera minta dibentuk komite ESG. Kenapa? Karena semuanya investor yang mau datang ke sana nanya skornya bagaimana skor ESG-nya. Begitu ya. Mereka menanyakan itu. Nah ini terkait juga dengan nanti ke financial performance. Jadi itu prinsipnya. Jadi apa saja ESG-nya ini E ini aspeknya ada water management ada renewal energy. Sayangnya belum ada kesepakatan yang sama. Skor-skornya ini masih beda-beda saat ini. Lembaga-lembaga yang melaksanakan masih berbeda-beda. Kemudian ini aspek sosial ini mulai dari K3 dan lain sebagainya. Komunitas lokal HAM dan lain sebagainya. Kemudian G adalah aspek governance tata kelola. Jadi yang membedakan sangat menonjol ini karena disini ada tata kelola. Tata kelola penting. Biasanya kalau udah E sama S-nya gak benar G-nya kelihatan sekali. Tampak di G-nya nanti governance tata kelola. Tiba-tiba harga sahamnya ambles begitu ya. Let Adani Corporation di India itu yang sudah populer top tiba-tiba dalam waktu sekejap kehilangan kekayaan. Perusahaan salah satu perusahaan terkaya di dunia itu tiba-tiba hilang kekayaannya. Karena diketahui melanggar tata kelolahnya banyak sekali. Tidak menjalankan prinsip-prinsip governance yang baik. Jadi tiga-tiganya ini nah ini saudara-saudara lembaga yang terlibat ini adalah lembaganya Pak Agung ada disini The Big Four kantor akuntan itu semuanya accounting international firm itu sudah begini. Ada prinsip-prinsip yang memang selalu melihat ESG-nya begitu ya. The Big Four OJK sudah keluarkan ketentuan POJK mengenai sustainability report kemudian Kementerian Keuangan sudah bikin roadmap-nya financial market-nya sudah bergerak industri sudah bergerak metrics-nya juga lembaga-lembaga metrics-nya sudah bergerak. Sekarang yang banyak orang yang persoalkan metrics nih banyak dibicarakan karena lain-lain begitu ya gak sama satu sama lain dan semua orang berlomba-lomba. saya sendiri sedang membuat dengan kehati dan satu lagi salah satu BUMN untuk bantu saya untuk tracking pohon. Kami sedang membuat sertifikasi pohon jadi nanti pemilik pohon berjanji kepada kami untuk tidak ditebang kami kasih sertifikat dan satu tahun itu dapat insentif katakanlah satu pohon satu atau dua juta rupiah tergantung besar dan diameter pohonnya karena setiap pohon lain-lain kalau pohon bambu kan diameternya gak besar tapi rumputnya banyak nah sedara-sedara sertifikat itu diberikan nanti bisa diberikan ESG score jadi pemilik pohon dikasih uang setahun dua juta tujuannya apa supaya pohonnya tidak ditebang ngerikan kita kalau semua pohon ditebang jadi kita dorong supaya masyarakat itu menjaga pohon-pohon besar yang ada di samping itu kami juga sedang bekerjasama dengan lembaga yayasan-yayasan yang mendevelop kaum defable nanti perusahaan yang merekrut mereka sebagai SDM itu harus ditrain dulu karena biasanya kaum defable ini sensitif ya emosional sensitif jadi kita harus train dulu sehingga mereka mampu bekerja dengan baik nanti itu bisa dijadikan sertifikat ESG nah saudara-saudara pun juga sudah harus mulai memikirkan ya hal-hal seperti ini kemudian ini society labor market kemudian yang lain-lain semua jadi bergerak sekaligus nanti saya bisa tunjukkan kepada saudara-saudara di mana saja jadi ini ESG dan SDGs ini bedanya yang satu fokusnya pada impact kalau impactnya tinggi nah kalau ESG itu justru bisa mengurangi resiko dan fokusnya kita adalah pada operations and reputation kurang lebih begitu jadi ini irisannya kira-kira seperti ini nah ini World Economic Forum mengatakan bahwa setiap lembaga itu mulai melakukan ini framework dikaitkan dengan social benefit strategi maupun laporan keuangan dikaitkan dengan social benefit komposisi boardnya dilihat jangan sampai perusahaan atau BUMN atau lembaga itu di jajaran pimpinan isinya laki-laki semua yang sudah dapat teguran itu Polri karena general bintang 3 semuanya laki-laki ya board dan sudah ada ya apa shareholder aktivis yang minta agar dilakukan pemilihan ulang di sejumlah perusahaan yang IPO yang go public gitu ya karena tidak ada keseimbangan jadi keseimbangan jadi saudara-saudara sekarang sudah mulai bicara nih berapa banyak pejabat eselon sekian berapa banyak orang yang menjadi pimpin ini kesamaan jadi mbak-mbak nih yang sekolahnya makin hebat jangan sampai ntar sudah dapat degree berhenti begitu ya terus berkarir karena ini potensi untuk untuk menduduki posisi penting ya itu semakin terbuka begitu kemudian dampak national security nya bagaimana kemudian ini anti-bribery ya ini kalau di Pak Bas ini disini sudah dibikin for big news nya ya termasuk anti-pelecehan kemudian etika integritas dan compliance management risiko bagaimana emisi karbonnya kemudian strategi terhadap dampak lingkungan pemakaian tanah water management dan seterusnya jadi termasuk kebinekaan K3 dan seterusnya ini semua berdampak atau hal-hal yang dibahas dalam ESG jadi bukan semata-mata aspek lingkungan saya kira itu saja barangkali tepuk tangan Tukan Nas terima kasih buat Prof ini menarik kita sudah bisa melihat semuanya dampak mengapa ESG ini menjadi sesuatu yang mencuat begitu lalu Prof sebagai insan PUPR terutamanya gen moodnya PUPR apa sih yang harus kita perhatikan begitu dari ESG ini sendiri ini semakin mengerucut dari tadi gambaran besarnya sekarang kita mengerucut ya pada kita yang pertama ini adalah aspek kesejahteraan jangan sampai kita mendevelop sesuatu kita mengabaikan masyarakat yang kemudian semakin miskin hidupnya pada waktu kereta cepat akan di waktu direncanakan saya iseng saya tanya-tanya dimana sih exitnya saya tanya-tanya oh nanti ada walini saya jalan-jalan ke walini ternyata masuk ke kampungnya itu jauh yang exitnya itu untuk ke sana itu jauh sekali masyarakat di sana ternyata di tepi jalan tol tapi mereka menjadi kantong kemiskinan padahal itu dekat sekali sama jalan tol mereka terisolasi sementara hampir semua infrastruktur yang kemudian dibangun saudara bisa lihat itu banyak sekali yang kemudian menjurus kepada para pengembang yang besar-besar kita kalau jalan di Jakarta itu sampai ke utara kita lihat keluarnya tiba-tiba menuju ke PIK wah keren ya di PIK terus kalau di Jakarta lagi kita lihat lagi Kasab Langka keluarnya persis di Kokas kenapa tidak terus ke sana oh rupanya di sini pikiran publik kan begitu kan oh di sini ada mall ada yang punya pasti ini lobbynya kenceng pikiran kita begitu kalau kita pergi ke daerah Banten kita lihat lagi oh keluarnya di mana di apa punya Nyalipo itu ya Karawaci ya Karawaci pengembang besar begitu sementara ada masyarakat yang tidak dapat akses begitu jadi kesejahteraan masyarakat ini menjadi penting sekali kita pikirkan karena ini masalah keadilan yang kedua ketimpangan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi ini perlu kita pikirkan bagaimana supaya kita bisa turut mengurangi ketimpangan-ketimpangan ini sudah banyak kemajuan seperti misalnya dulu ganti rugi sekarang ganti untung misalnya gitu ya karena pembangunan sesuatu memang yang mahal itu antara lain adalah pembebasan tanahnya gitu ya itu juga rumit dan lama kemudian siapa yang selalu dimenangkan yang ketiga alam bagaimana jangan lupa kita selalu berbagi ruang dengan makhluk-makhluk lain saya senang sekali ketika saya lihat jalan tol di Sumatera ada koridor buat gajah gajah itu kan melintasnya jauh sekali berapa miles itu melintasnya dan sekali jalannya tertutup mereka disorientasi karena jalan makhluk-makhluk itu sudah jelas di situ di IKN saja ada sekelompok masyarakat di sana yang menjaga hutan di sungai wine itu selalu was-was itu bagaimana ini perlintasan satwa-satwa langkah kita di sini gimana caranya koridornya bagaimana mereka memikirkan juga tentunya nah saya senang sekali ketika saya lihat misalnya ada perlintasan seperti ini walaupun ini tidak 100% memecahkan persoalan harimau itu lintasannya lebih jauh lagi saya masih punya beberapa ekor kucing hutan kebetulan anak saya itu menjadi konservasi konservasiness dia bekerja sama dengan beberapa lembaga dan dia mempunyai sertifikasi untuk memelihara dan kalau pemerintah menyita hewan-hewan langka mereka dititipkan nah jadi saya lihat apa sih yang kalian punya dititipkan ini kucing emas wah saya bilang gila ya kita gak pernah lihat ada kucing emas sekarang punya anak banyak dan mereka siap untuk lepas pada waktu terjadi kebakaran hutan di Rote pemerintah kita itu Pak MS Kaban itu ditegur itu oleh badan internasional karena disitu ada kura-kura leher panjang yang seperti ular itu kura-kura itu terbakar punah itu tapi karena pernah pemerintah pernah memberikan beberapa ekor hasil sitaan kepada konservasi ini maka anaknya sudah banyak akhirnya dilaporkan ke lembaga internasional aman kita lepas kembali tapi kan saudara tahu hewan yang sudah pernah kena tangan manusia begitu dilepas ke alam daya tahannya beda saya dapat burung hantu itu saya beli dari tetangga karena saya mau lepas saya beli saya mau lepas nah akhirnya saya beli begitu saya mau lepas orang-orang konservasi ngasih tau saya gak bisa Pak mereka sudah terbiasa cari makan dikasih makan tidak bisa dilepas ke alam pasti dia akan mati tidak bisa mencari makan sendiri sama saja seperti kura-kura anda pegang telurnya disorientasi penyu itu karena dia kura-kura itu pergi nanti balik lagi ke situ untuk bertelur dia bisa disorientasi jadi saudara-saudara ewan-ewan ini harus kita hormati bagaimana kita jaga saya ketemu dengan Willie Smith Willie Smith itu usianya sudah 70 sekian dia menjadi penasehat di Kementerian Kehutanan dan kerjaan dia menyelamatkan orang hutan dari zamannya Pak Jarwo Menteri Kehutanan dulu saya tanya paling dramatis dimana paling dramatis itu ketika membebaskan orang hutan dikali jodoh kok kali jodoh dijadikan prostitutes dijadikan prostitutes bayangkan saudara-saudara seperti itu betapa manusia ini predator yang paling berbahaya dia lepaskan tapi tidak bisa dikembalikan dan kemarin waktu kami datang ke Samboja dia tunjukkan ini kalau dia lihat saya selalu dia peluk saya katanya si orang hutan itu dan mereka pernah bikin judulnya buku Diambang Kepunahan jumlah orang hutan yang semakin sedikit tersisa padahal suatu ketika ditemukan ada seorang peneliti yang menemukan sejenis tanaman obat yang bisa mematikan virus tertentu nah setelah ditemukan di keriti ini diduga bisa mematikan virus HIV dia pergi lapor dia lapor ke beberapa peneliti di beberapa negara terus dia balik lagi setahun kemudian dia kecewa ternyata pohon yang ada itu sudah berubah menjadi dataran datar ya hutan sudah ditebang dia kaget sekali dan saya bilang tapi kan ada bijinya bisa ditanam gak bisa bijinya itu harus dimakan oleh orang hutan jenis tertentu nanti dilepeh nah karena ada enzim itu nanti itu yang akan tumbuh tapi orang hutan jenis itu ini macam-macam jenis orang hutannya ya itu sudah punah juga disitu saudara bisa bayangkan coba kesimbangan seperti ini bagaimana kita menjaganya sementara di negara lain kan saudara lihat hewan-hewan berbahaya ini bisa bersahabat dengan manusia gitu ya saudara bisa lihat juga misalnya kalau saudara ya ini gak usah saudara tiru ya bisa berbahaya juga ya nah tapi kan saudara bisa lihat di Australia sekali apa itu alligator kadang-kadang masuk kolam renang orang tidak diapapain kan kita pergi ke Alaska juga kita lihat ada beruang orang keluar rumah kaget ada beruang begitu orang yang lari tapi tidak diapapakan beruangnya itu kalau kita saudara-saudara yang terjadi tidak begitu di Indonesia ini seperti ini kami punya satu ekor tapir konservasi ini punya satu ekor tapir bagus sekali saya saya ingin sekali cari jodohnya gak ketemu suatu ketika kita dengar di Jambi ketemu katanya begitu rombongan kami sampai ke sana ya ternyata sudah dibunuh oleh penduduk seperti ini kejadiannya ya jadi padahal tapir binatang yang jinak yang lucu sekali warnanya agak biru begitu aduh cakep sekali saudara suka bingung gak sih lihat kebun binatang Indonesia isinya apa sih isinya tuh harimau benggala onta jerapah pelikan mana binatang asli Indonesia kebun binatang Indonesia isinya binatang-binatang luar negeri kenapa gak kita taruh binatang Indonesia itu banyak sekali ada binturong ada apa namanya kanguru pohon begitu kan ya itu banyak sekali dan kita harus selamatkan saya pernah berpikir Pak Bas di IKN itu ada kebun binatang Indonesia bukan kebun binatang safari buat safari juga lah tempat pelestarian dengan nanti di bagian tertentu ada ada artefak-artefak budaya Indonesia tapi itu hewan asli Indonesia ya kita harus pikirkan kalau bisa kita dapatkan karena gak mungkin juga kita pelihara seperti biasa pelihara gajah berapa banyak saudara harus kasih makan tiap hari ya itu lumayan gitu ya sangat besar di kebun binatang ragunan beberapa tahun yang lalu itu masih ada masih ada komodo hari ini gak ada komodo saya tanya kenapa lemah karena ini incest ya jadi harus ada pertukaran makanya di kebun binatang itu biasa ada pertukaran ya satwa-satwa langkanya itu harus pertukaran medudanya ya nah ini saudara-saudara kita lihat budaya buaya kita ginikan uler saudara lihat aja manusia itu napsu sekali kalau lihat uler itu dibunuh menurut saya nanti di IKN kalau tinggal manusia di sana ini harus terbiasa kita harus punya konsep do and donenya apa yang boleh apa yang tidak boleh apalagi di bawah kemungkinan di beberapa titik ada batu bara muda barangkali gak boleh juga kan orang bakar sampah sembarangan di beberapa titik begitu ya bagaimana menjaga air bagaimana pohon yang kita tanam ya kan ini pohon sedang ditanam sebagian begitu ya nah jadi saudara-saudara sikap seperti ini harus kita harus kita ubah pemahaman water management kita mempunyai water management yang bagus sekali tapi sekarang kan saudara tahu pembangunan ini bisa memutus mata rantai air berarti kita harus tata kembali konsep-konsep yang air berkelanjutan karena perang di abad 21 diramalkan bukan karena oil bukan karena minyak abad 20 perang itu karena minyak ya ingatkan Jepang kenapa datang ke Manchuria kenapa ke Sumatera cari minyak dan besi karena sama Amerika gak dikasih untuk maun industrinya ya dan berbagai negara semuanya minyak kenapa Venezuela kemudian jadi miskin karena dia mau jual minyak sendiri Amerika menjadikan itu senjata pakai dolar petrodolar nah saudara-saudara sekalian perang abad 21 itu adalah perebutan air bersih makanya saudara lihat Singapura itu airnya recycle saudara masuk hotel sikat giginya sudah kayu air minumnya bukan lagi di botol plastik tapi sudah di botol apa itu botol-botol blink gitu ya di beberapa hotel saudara lihat itu handuk jangan sampai saudara kalau gak perlu benar jangan diganti karena itu environment ya hotel-hotel sudah seperti itu sudah jalankan ya ini hal-hal yang menyangkut water management kemudian masyarakat adat bagaimana Pak Bas saya menjadi moderator diskusi moderator diskusi perubahan RUU IKN yang datang banyak sekali masyarakat adat nah masyarakat adat bilang Pak kami tanahnya batasnya ini sama ini pohon itu sama itu di tengah-tengah ada makam keluarga kami tapi kami gak bisa dapat pergantian sedangkan transmigran kesini langsung dikasih sertifikat saya tanya sama Bang Todung Todung Mulia Lubis dia bilang no wonder about it why? karena kita memilih undang-undang agraria sedangkan masyarakat adat itu memakai hukum adat saudara saya pergi ke Pulau Buru saya punya proyek sosial di Pulau Buru saya membagikan sapi dan kemudian saya membuat namanya integrated farming di sana ternyata masyarakat itu masyarakat yang pergi kemana-mana masih pakai udeng bawa tombak masyarakat berburu di sana nah kami mencoba membuat mereka stay dan kemudian memelihara sapi tidak mudah di sana tapi masyarakat di situ masyarakat adat dan mereka bercerita pada waktu tahanan politik masuk tanah mereka disita oleh negara diambil begitu saja begitu kemudian tahanan politik kemudian dilepas tahun 1979 kalau saya tidak salah kemudian tanah itu diberikan kepada transmigran akibatnya ada dua surat satu surat dari raja di sana ada banyak raja di sana ya ada surat dari raja satu lagi surat dari pemerintah sertifikat bentur tentang peraturan tentang keduanya yang kasihan ini masyarakat adat dengan ibu kota kita pindah ke tengah ingat saudara-saudara di sebelah sana banyak tanah ulayat ya masyarakat adat di sana gimana kita menjaganya kita pernah punya beberapa peristiwa tentu kita tidak inginkan terjadi hal yang tidak kita inginkan keberapa nah kemudian bagaimana ibu-ibu di pedesaan ini menyangkut efek rantau penikahan dini ya pendidikan dan sebagainya di pulau buru itu anak-anak umur 9 tahun sudah dinikahkan dan orang tua bangga karena lihat perabotan dapur itu banyak gitu di sana ya tapi akibatnya mereka tidak sekolah perceraian tinggi dan sebagainya jadi akibatnya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya ini fertility rate juga satu persoalan lagi ya tingkat kesuburan masyarakat kita mulai berubah penduduk itu mulai keluarga muda mulai tidak mau punya anak ini Jakarta sudah 1,98 artinya kalau di bawah dua artinya penduduknya sudah mulai declining karena untuk mempunyai anak diperlukan dua orang suami dan istri kalau di bawah dua artinya rata-ratanya sudah turun ya nah jadi di Jakarta sudah turun Jogja, Jawa Timur turun ya ini kita lihat lagi di Bali cari anak kecil dari keluarga keluarga muda yang namanya ketut sudah jarang sudah susah sekarang ya kemudian ini di kota yang terendah di Jakarta Barat kalau Jakarta maka nanti banyak TK yang akan ditutup rumah sakit bersalin banyak ditutup ya kalaupun sekarang masih kelihatan ramai karena orangnya tinggalnya di luar Jakarta ya oke ini kota Bandung juga seperti itu ya ini kita lihat berbagai kota kota fertility rate turun ya oke kaum defable ini juga menyangkut bagian dari ISG ya partisipasi kerja kaum defable ini harus dihormati ya jadi saudara-saudara jangan sampai saudara menyeleksi melihat kesehatan orang seperti ini tidak bisa bekerja harus diberikan penghormatan pada kaum defable ya kita perlu memikirkan bangunan yang friendly terhadap mereka sehingga jalannya dan sebagai komunikasinya dan sebagainya ini komunitas UKM komunitas macam-macam lah ya macam-macam komunitas hobi komunitas minat ya itu banyak sekali kita perlu pikirkan community ya ini kita lihat hotel saya kemarin ke Purwokerto nemenin menengok teman saya yang akan membuat rumah perubahan skala desa di desa Cilongok namanya Andinoya ya dia pengen bikin skala desa sana saya nginep di hotel Jawa Heritage di kamarnya dikasih beginian ya mereka sudah mulai perhatikan seperti ini oke jadi inilah hal-hal dan mindset ISG nya bagaimana ini mindset zero carbon pro lingkungan mindset keadilan mindset inklusivitas bagaimana kita mendorong local partner supaya bisa tumbuh sama tinggi dengan kita dan mindset tata kelola governance ya ya sehingga kemudian kita bisa menjalankan dengan lebih efektif oke Prof sangat komprehensif sebenarnya apa saja termasuk dalam ISG jadi kalau misalkan kita lihat sebagai insan PUPR juga harus mengurangi ketimpangan alam water management kemudian masyarakat ada gender defable UMKM jadi banyak elemen-elemen yang juga terkait di dalam ISG nah kalau misalkan kita lihat nih dari apa yang sudah disampaikan Prof tadi ini tertarik sekali melihat prinsip ISG lalu seberapa jauh sih sebenarnya kesiapan industri kita untuk mendukung ISG itu sendiri Prof sebetulnya kita gak menyadari saja gerakannya sudah cepat di masyarakat sangat cepat sekali ya saya bisa contoh pada saudara-saudara gedung ini kan green building pertama ya ini green building penghematan energinya kan luar biasa disini ya nah jadi kalau ini ya ini yang pertama loh di Indonesia ya saudara mesti bangga terhadap hal ini ketika dulu dimulai gak percaya juga orang Indonesia punya tapi teman-teman yang bergerak disitu kemudian membangun stakeholders ya membangun klasternya arsiteknya dicari agar paham bahan bangunan yang mereka cari perhitungannya bagaimana macam-macam bentuknya ya ini juga sudah terus kemudian kita lihat lagi ya ini di tempat-tempat lain oke kemudian ini material yang ramah lingkungan seperti misalnya penggunaan semen non-OPC ya ini kan sudah ada sekarang ya kemudian ini pemakaian beton ramah lingkungan kemudian ada lagi ini renewable energy kemudian sertifikasi low carbon analysis ya macam-macam disini dan saya coba tanya ke Wika ada apa sih di Wika begitu ya saya gak sempat tanya ke yang lain-lain ada macam-macam saudara-saudara bisa cek sendiri ke perusahaan konstruksi kita karena mereka juga punya anak perusahaan di Wika mereka sudah punya water heater seperti ini ya kemudian mereka juga punya ini ya solar street lighting kemudian sekarang sedang membuat electric vehicle ya jadi banyak inisiatif-inisiatif dilakukan terus kemudian saya ingat lagi kira-kira tiga minggu yang lalu saya diundang oleh Cikarang Listri Kindo Listri Indo ya terus apa pertanyaan mereka pertanyaan mereka kenapa sekarang banyak sekali tenan-tenan di daerah Cikarang sana ya pabrik-pabrik besar yang gak mau lagi pakai listrik yang fosil-based jadi terpaksa sekarang mereka bangun tuh solar panel mereka bikin pakai biomass mereka cari chip yang disuka bumi mereka datengin chip untuk mereka kelola itu bisa menjadi biomass untuk menghasilkan listrik yang non-fosil di Cikarang ini tenan-tenannya itu sudah begitu minta listrik yang non-fosil kan kita pernah dengar Pak Luhut sempat berang dengan Singapur karena Singapur maunya beli listrik yang bersih karena mereka sudah ESG begitu maunya listrik yang bersih akhirnya kita supply bisa juga begitu jadi emang arahnya kesana saat ini perlahan-lahan kita saksikan di kiri kanan kita itu ngomongnya sekarang praktek praktek ini sudah jalan nah perusahaan-perusahaan asing investor asing di Indonesia sudah mintanya seperti itu Samsung mintanya begitu Toyota mintanya yang ESG kalau gak mereka skor ESG-nya jatuh investornya berang customer mereka di negara lain juga berang jadi mereka konsisten promote kesana kita akan ikut kalau tidak mau ini Cirebon PLTU-nya Tripatra juga sekarang sudah bikin seperti ini saya lihat lagi induknya Tripatra ya ternyata sekarang mereka punya namanya Indica Nature yang direkrut itu pendirinya Telapak namanya Onte Onte itu nama aslinya Sylvester siapa ya bukan Stalin ya Sylvester Oskarius siapa gitu tapi dipanggilnya Onte karena orang NTT katanya ya nah Onte itu dapat penghargaan dari Ramon Maksasai dari Inggris dia juga dapat penghargaan gitu ya tapi sekarang direkrut oleh Indica disuruh pegang hutan di dekat IKN sana ya agak jauh sedikit karena disitu tadinya tambang batubara tapi mereka tidak jadi eksploitasi tambang batubaranya saya tanya kenapa karena kita ingin jadikan ini sebagai resource energy yang renewable jadi kita dapatnya dari hasil hutan tetapi yang tidak dengan penebangan tetapi dengan mencari hasil hutan lain yang bisa didapatkan untuk menjaga kelestarian alam jadi mereka sudah kembangan bisnis seperti ini Indica saya sudah masuk seperti itu ya ini mereka banyak sekali ya hal-hal seperti ini sampah daur ulang sekarang sudah jadikan panel-panel ya anak saya satu itu bikin sering ikut lomba-lomba desain dan sebagainya itu membuat panel dari tutup botol air mineral ya dan kemudian pakai mesin CNC-nya mereka bisa bikin backdrop apa begitu yang bagus-bagus dan berapa kali dia menang ya kemudian ini di beberapa negara mereka juga menggunakan hal seperti ini bahkan jalan menggunakan recycle plastik yang sudah diolah ya rumah tradisional dengan sirkulasi yang alami lama-lama ini sangat diminati dan yang menarik adalah di Indonesia desa itu dianggap terbelakang sedangkan Jepang menganggap desa itu masa depan Belanda menganggap desa itu masa depan karena disitu ada fresh air fresh water dan juga ada fresh food gitu ya jadi inilah ya jadi ESG bukan sekedar kuat dan kokoh untuk bangunannya tapi juga menjaga ekosistem itu kira-kira begitulah ya sekali lagi tepuk tangan buat Anastasia tepuk tangan untuk Prof. Renal Kasali semuanya ini sudah di depan mata ternyata untuk infrastrukturnya juga banyak yang mendukung dan justru masa depan ada di desa dimana source-nya bisa didapatkan disana sebenarnya banyak pertanyaan mau dikasih ke Prof tapi ternyata waktunya sudah terbatas mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya kasih ke floor untuk teman-teman yang berada di ruangan auditorium ini boleh mengajukan pertanyaan saya buka sesi untuk tiga penanyaan terlebih dahulu boleh diangkat tangannya namanya dan juga pertanyaannya boleh silahkan masih kaget masih kaget ini kayaknya masih jauh tapi ternyata sudah di depan mata begitu dimana ISG itu ada dimana-mana oke silahkan ada yang mau mengajukan pertanyaan ya boleh berdiri ibu silahkan boleh dibantu mic-nya namanya dan pertanyaannya terima kasih menarik sekali mengenai ISG ada satu hal yang sebenarnya dulu kami saya pernah menjadi kepala pusat lidbang permukiman dan kami banyak melakukan penelitian-penelitian rumah tradisional dan mencoba untuk meningkatkan kualitas atau juga mengganti bahan-bahan yang natural tetapi maksud saya tidak seperti kayu diganti besi tetapi bagaimana membuat kayu yang jauh lebih kuat lebih awet tidak mudah dimakan organisme seperti itu nah penelitian-penelitian ini sebenarnya juga ada kami record di SIATI Sistem Reformasi kalau ahlinya Pak Dirjen Perumahan Pak Iwan dulu kami sama-sama mengembangkan SIATI nah ini saya merasa itu mestinya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang karena di PUPR sendiri bukan di PUPR misalnya secara standar nasional kayu itu kan masih menjadi bahan yang dianggap temporary leg padahal sebenarnya kami juga pernah dengan LIPI pada waktu itu menciptakan misalnya kayu yang sebenarnya kekuatannya sama dengan paku bisa untuk paku atau juga membuat bahan-bahan yang bisa dibandingkan kekuatannya kekuatannya weight to strength ratio strength to weight ratio nya itu lebih tinggi daripada besi sebenarnya nah ini bagaimana itu bisa kita gali kembali untuk bisa kemudian disajikan ke masyarakat dan di luar negeri kan sebenarnya 60-70% rumah di touch house rumah satu lantai atau dua lantai itu kan banyak structure-nya kayu ya Prof kalau kita nonton SGTV itu mereka kan merihab atau membangun rumah baru semuanya struktur kayu nah di Indonesia ini sistem pengadaan bahan-bahan seperti itu juga masih belum berpihak itu kepada masyarakat jadi ini informasi dan sekaligus juga mungkin bagaimana kita bisa mempromote kembali bahan-bahan alternatif yang sudah pernah dikembangkan untuk dapat diterapkan karena memang untuk lingkungan lebih baik dan renewable terima kasih baik terima kasih ibu boleh izin namanya lupa lupa namanya saya Anita Firmanti saya asesor ahli utama ibu Firmanti Anita Firmanti ibu Anita oh iya baik terima kasih ibu Anita untuk pertanyaannya boleh tepuk tangan buat ibu Anita juga menarik sekali jadi sudah pernah melakukan penelitian juga tapi bagaimana untuk mengembangkannya kembali dengan rumah tradisional yang lebih ramah lingkungan bahan-bahannya tersebut saya mampir ke green school di Sibang Sibang Kaja ketemu dengan kepala sekolahnya Dr. Tirka terus saya diajak keliling ternyata bangunan itu dikembangkan dan gagasan dari John Hardy seorang pengrajin terak orang Spanyol kalau gak salah terus kemudian dia bikin sekolah di sana yang menyumbang banyak sekali bangunannya dari bambu semuanya bambu butung yang besar-besar itu diolah dan saya terkagum-kagum bisa dibikin seperti itu itu satu tapi ini memang adalah bangunan-bangunan eksotis yang peminatnya kalangan tertentu kalau kita mau bikin masal ini kan menyangkut soal persepsi publik yang tentu saja yang tentu saja harus kita edukasi dan kemudian kualitas kita bangun saya pernah ketemu dengan komjen siapa ya mantan kepala BPKP tahun berapa apa didi Widayadi dia membuat bambu yang kemudian dia bilang sama saya bisa diolah dan kuat sekali lihat di tempat saya bisa puluhan tahun ini bambunya diolah seperti itu jadi ternyata bisa katanya kalau pun tidak ada kan ada local wisdom local wisdom itu bambu itu ditebang pada hari apa saya diajarkan oleh budayawan namanya Jadnika seorang pesilat di Chibinong dia tunjukkan kepada saya bagaimana dia desain bambu-bambu itu keren-keren sekali sampai di rumah perubahan saya bikin hutan bambu terinspirasi dari Arashiyama Jepang di dekat Kyoto ya kalau tidak salah saya ke sana saya lihat gila ini rame saya setiap kali ke Jepang saya ke Kyoto saya ke situ saya lihat kok rame sekali begitu saya lihat bambunya cuma satu macam Indonesia punya bambu banyak benar makanya saya bikin hutan bambu di rumah perubahan itu ada bambu hitam bambu bambu kuning bambu orange yang dari Bali bambu yang daunnya putih dari Kalimantan bambu betung bambu ampel Indonesia kaya sekali bentuknya lain-lain bambu itu ada lagi yang kuningnya ke bawah dan kuning hijau begitu ya itu beragam sekali kita punya saya berharap wandai ketika bambunya ini mulai besar dua tahun ternyata belum besar juga gitu ya jadi saya berharap one day itu bisa menjadi kelihatan kombinasi warnanya karena kalau masih muda bambu hitam ya bambunya hijau juga begitu ya padahal itu kerajinan kan dibuatnya dari bambu hitam nah masyarakat tapi yang harus dibangun tapi kalaupun iya masyarakat yang sudah pakai itu jangan kita ganti gitu biarkan mereka pakai seperti itu sehingga mereka bisa menikmatinya sama seperti masyarakat Madura yang dulu Pak di kampung Bapak dulu kan orang makan apa sih jagung ya kalau gak salah ya jagung tapi karena kita samakan seluruh Indonesia makan beras local wisdom itu kan jadi hilang padahal itu bagus sekali di Papua orang makan sagu gulanya juga beda-beda begitu ya tapi kita samakan semuanya nah menurut tema saya kita harus lakukan ini nah yang lain adalah ada jenis bahan-bahan tertentu yang memang harus kita kuat di riset dan juga kita bikin panel-panel sehingga harganya jadi murah kenapa mahal di kita karena risetnya itu kita tidak applied disini saya pernah waktu saya ke Pulau Buru saya terkejut sekali seorang anak transmigran itu membuat kayu dan kayunya itu anda tahu dari mana dari bekas daun minyak kayu putih di Pulau Buru itu kan minyak kayu putih tumbuh di atas emas Bapak Ibu sekalian di atas emas itu di bawahnya emas itu tumbuhnya seperti itu dan pada musim panas dia pasti kebakar kebakar habis tapi kayu putih itu akarnya tumbuh dari bawah begitu langsung naik ke atas jadi selalu tumbuh lagi nah daun-daun yang pernah dipakai untuk menyuling minyak kayu putih itu dibuang begitu saja dan itu banyak sekali kemudian seorang putri seorang transmigran yang lulus di IPB saya ajak ke sana dia bilang Pak saya bisa bikin ini dia aja bisa bikin tapi setelah saya hitung karena volumenya kecil ya keekonomiannya gak masuk Bu sama aja dengan Anda beli sayuran organik kan masih mahal karena supply-nya masih sedikit tapi one day ini akan jadi kekuatan sama aja Anda beli daging sekarang itu daging buatan itu masih mahal kalau di New York di San Francisco itu ada daging buatan hasil apa namanya tissue culture gitu bisa dibikin daging tapi one day itu jadi daging murah yang mahal itu daging asli sapi begitu kayak Anda sekarang ketika terjadi revolusi industri 2.0 Anda bisa lihat orang yang punya kuda itu kan jadi orang miskin yang kaya itu punya mobil hari ini yang kaya itu kan yang punya kuda Anda pasti kebayang siapa yang punya banyak kuda disini kan gitu ya nah hari ini itu orang yang punya kuda malah jadi kaya sama daging yang dibuat organik dibuat pakai tissue culture itu one day akan jadi makanan masyarakat yang mahal itu daging dari peternakan yang asli begitu nah ini kebalikan-kebalikan ini kita harus pikirin tapi kalau kita riset dengan baik ya kita mempunyai tenaga Pak Bas tadi tujukan masanya itu politeknik kita di Semarang saudara-saudara sekolah fokasi itu penting sekali bagi kita untuk kita kembangkan saya ketemu dengan sekolah di Cikarang namanya sekolah Admi atau apa itu ya dibikin oleh orang-orang Gesuit saya datang ke sana saya lihat rupanya berasal dari seorang Romo orang Swiss namanya Romo Katsu ya Peter Katsu itu di Swiss itu fokasi jadi dia bikin itu dan sekarang yang mau sekolah itu adalah orang-orang dari pinggiran ya STM itu dari pinggiran padahal Indonesia itu memerlukan itu sehingga kita bisa kalau bangunan rusak atau mesin rusak anak-anak kita itu bisa cepat perbaiki dan bisa mendesain yang baru tapi kalau kita gak kembangkan fokasi itu menurut saya ini akan sangat mahal sekali ke depan ya demikian Bu ya terima kasih terima kasih Prof Renald jawabannya wanita terima kasih untuk pertanyaannya dan menurut saya ini menambah edukasi baru juga untuk kita bahwa sebenarnya dari riset yang ada bisa dikembangkan walaupun mungkin secara ekonomiannya belum begitu efisien sementara belum tapi ini masa depan begitu ya Prof tapi Indosemen sudah bikin juga partikel board untuk rumah sederhana dari bahan apa saya gak tahu katanya tinggal gampang sekali cepat sekali dibikin jadi kita bisa bikin perumahan rakyat yang harganya efisien juga saya diberitahu oleh mereka tapi saya belum melihat seperti apa tapi untuk realisasinya di Indonesia kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk akhirnya ISG ini bisa menyeluruh begitu implementasinya kalau saudara perhatikan 5 tahun yang lalu saudara kebeli gak drone gak kebeli kan drone itu mahal sekali dalam 5 tahun terakhir ini biaya pembuatan robot turun 50% jadi hari ini saudara gak kebeli mobil terbang 5 tahun lagi saudara akan kebeli mobil terbang karena kosnya akan turun jadi angka saya sih sekitar 5 tahunan kalau kita tekun dan bikinnya secara masif mungkin terakhir kali ya Profes belum menutup karena waktunya juga udah habis nih challenge-nya apa sih kalau menuju ke 5 tahun itu yang mungkin akan memberatkan dan harus kita antisipasi sebagai insan PUPR saya kira ada beberapa hal yang pertama adalah regulasi ini harus saling menopang ke sana sekarang kembali yang memelopori adalah sektor keuangan masuk ke korporasi kemudian saudara-saudara perlu membangun ekosistemnya ini kalau ekosistemnya tidak dibangun ini kita jalan sendiri-sendiri gitu kita perlu industri yang membuat dengan bahan-bahan yang hemat energi bahan-bahan yang tidak menggunakan peralatan yang banyak bahan-bahan yang menggunakan energi-energi terbarukan sampahnya bisa kita kelola dan sebagainya jadi ekosistemnya ini dibangun pendidikannya juga arahnya ke sana dan tentu saja nanti akhirnya adalah bagaimana para pembelinya kalau saya lihat dari surveinya McKinsey survei dari beberapa lembaga termasuk dari The Big Four saya baca consulting firmnya itu menunjukkan bahwa Generation Z itu sangat concern terhadap environment sangat concern environment dan social itu mereka sangat concern sekali tadi pagi saya talk show dengan satu perusahaan kosmetik lokal anak-anak muda yang mendirikan namanya Afoskin nah mereka katakan Pak kami fokus disitu tapi customer kami sekarang fokusnya adalah pada selisih harga iya betul saya bilang sekarang ini karena pembeli kosmetik itu hanya 40% yang loyal customer yang 60% itu selalu coba produk baru 60% itu seperti itu nah tetapi hasil studi menunjukkan semuanya akan fokus nanti kepada bagaimana yang menghargai value itu yaitu perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang menghargai bagaimana kehidupan yang sustainable itu pasti aranya ke sana nah gangguan lain challenge lain adalah masuknya barang-barang dari Tiongkok yang banjir stok di awal tahun produk-produk dari Tiongkok itu banyak sekali mulai dari barang konsumsi sehari-hari sampai spare part sampai segala macam unit mesin-mesin yang mengejar kos murah dan bisa dijual dengan harga sepertiga dari produksi dalam negeri disini jadi challenge berikutnya adalah bagaimana pemerintah melalui kementerian perdagangan bisa mendeteksi barang-barang import itu dan memberikan apa ya memberikan teks untuk mengembalikan pricingnya sama dengan di dalam negeri ini sehingga industri dalam negeri ini tidak menjadi korban sehingga industri nya bisa juga bekerja dengan semangat kalau kita sebagai konsumen seneng lah dapat barang murah ya kan tapi masalahnya kan tidak aman bagi kehidupan kita di masa depan oke thank you Prof. Renat Kasali boleh tepuk tangannya semuanya ada disini ya makasih saya terima kasih Pak Basuki Bapak selalu hadir dan saya ingat di KPK satu-satunya menteri yang menemani Eselon 1 dari awal sampai akhir ya juga saya terima kasih Pak Sekjen Pak Andin kemudian juga disini ada teman saya Pak Dwi Larso dari LPDP dan kepala BPSDM Pak Sekjen ya Pak Binsar sahabat saya teman-teman Bapak Ibu Pak Agung Pak Sito Sisang Satu Sisang dan saudara-saudara sekalian sampai bertemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof. Renat sebelum menutup di sesi ini kita akan berfoto bersama terlebih dahulu Prof. dan juga kami mengundang untuk bersedia menerima ini ada kenangan-kenangan cindramatnya akan diserahkan langsung oleh Menteri PUPR oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono boleh berdiri di depan sini untuk Prof. Renat Kasali dan saya undang dengan hormat Pak Basuki untuk memberikan cindramata kenangan-kenangan kepada Prof. Renat menarik obrolan kita di hari ini semakin dekat sebenarnya ESG bisa dilaksanakan oke boleh langsung dipakai nih Prof langsung dipakai boleh ini tailor made untuk Prof oke boleh tepuk tangannya semua yang ada di sini terima kasih terima kasih banyak Prof boleh untuk melihat ke arah kamera kita berfoto terlebih dahulu silahkan teman-teman dari dokumentasi 3 2 1 baik terima kasih kami persilakan untuk kembali Prof. Renat dan juga Bapak Basuki Hadi Mulyono terima kasih banyak untuk sesinya dan juga bersedia untuk menyaksikan talk show kita di hari ini pembahasan yang menarik bersama dengan Prof. Renat Kasali dan kita masih punya obrolan-obrolan lanjutan kali ini kita punya 2 materi bagaimana oke oke siap kita akan persingkat waktunya di sini kita langsung saja untuk memanggil 2 narasumber kita di sini yaitu Bapak Satoshi Ishigara selaku senior social development specialist World Bank dan juga Bapak Agung Wirjawan selaku partner prize Waterhouse Cooper boleh kita langsung undang kedua narasumber kita please welcome to the stage our next speakers Satoshi Ishigara please have a seat yes sure dan selanjutnya ada Bapak Agung Wirjawan dari PWC Cooper silakan boleh menempati tempat duduknya masing-masing baik tadi kita sudah ngobrol pertama dengan narasumber yang pertama we already talk a lot about ESG with Prof. Ronald Kasali and then now is your turn to actually give your expertise about how ESG actually implemented in Indonesia and in the other countries okay jadi yang pertama saya akan tanyakan langsung kepada Satoshi Ishihara san how to actually aligning ESG manual framework developed by Ministry of Finance be enhanced within the context of making public works and housing infrastructure provision more sustainable I don't know can I I mean I prepared the presentation so I don't know if we can start with it just to answer the questions sure maybe it's best that we can just go through the presentation is it okay that's okay is it okay I speak English I'm sorry my bahasa is limited I could understand what professor spoke 50% of it but not really clear maybe some of them can also speak in Japanese so that's okay that's easier so maybe I can just stand like this and then go through the presentation then we can talk okay sure so maybe we can start so next slide please so let me talk a little bit about the international experiences on ESG so next slide please okay so the overview sorry the professor has already spoke about the ESG overall but basically just to recap of what is ESG ESG is an umbrella term that refers to three main topics basically environment social governance non-financial performance indicators that measure the sustainability ethical impact of investment it's very important to emphasize this is non-financial performance basically all the performance are the result of the activities of the businesses or the government that don't appear in the financial record it's all about externalities pollutions social benefit community cohesions you know the forest done by diversity all of them don't none of them appear on the standard financial report of the company so it's very important to emphasize this dimension of the ESG which is very important to understand what can be done on ESG ESG factors increasingly integrated into investment analysis processes and decision making and more and more investors are and financiers demanding that companies have system frameworks in place to support ESG that's the general global trends increasingly now there's a lot of discussion about ESG funds and financing that is increasing as important is the trends that many managers and decision makers and company owners think ESG is a very important decision point meaning that they may not invest in ESG asset but they will decide whether they invest in something or not based on ESG performance so it may be conventional investment but if this conventional ESG investors may not mean to that's the trends happening in international actions first of all this is mobile one okay I just want to emphasize that the country that has adopted in tax taxes in the nation is in world so you can say in South Africa half already selamat menikmati 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 mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan aktivitas selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati SDG selamat menikmati 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 Dan terakhir mungkin ini adalah tata kelola yang saya rasa juga kita semua aware bahwa tata kelola yang sangat baik akan mendukung suatu proyek itu berjalan dengan baik. Nah itu mungkin dari sisi pentingnya beberapa isu global yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur terkait aspek ESG. Sedangkan yang berikutnya adalah, next slide-nya. Reminder sedikit waktunya, tersisa tiga menit. Kayaknya cukup yang di halaman awal saja. Jadi ini mungkin juga saya tidak terlalu meng-cover karena ini juga basically tadi Duda sampaikan bahwa ada hal-hal yang akan sangat perlu dipertimbangkan dalam penggunaan infrastruktur. Cuman yang next slide-nya yang saya mau akan highlight adalah potensi jika aspek ESG ini tidak dipertimbangkan, dampak-dampak apa yang bisa ditimbulkan? Next slide-nya. Ini ada beberapa poin, tapi mungkin saya akan highlight yang pertama adalah dari sisi reputasi. Jadi disini risiko reputasi ini terutama terkait dengan bagaimana suatu pembangunan itu jika dia tidak memperhatikan aspek-aspek tadi, maka tentunya dampak yang ditimbulkan ketika suatu pembangunan misalnya sebuah jalan dibangun tidak memperhatikan lingkungan ataupun hewan-hewan tinggal di situ tentunya akan memiliki dampak bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki atau berdampak terhadap habitat asli di situ. Sehingga secara overall reputasi yang diberikan akan juga memiliki pengaruh. Nah reputasi ini sebetulnya juga berkait dengan bagaimana persepsi dari pihak pemberi pendanaan. Jadi mungkin dari sisi investor ataupun financiers, lembaga-lembaga keuangan saat ini semakin memberikan penekanan terhadap aspek-aspek sosial dan lingkungan. Jadi ketika ada suatu proyek yang ternyata dibangun dengan hal yang memberikan dampak yang kurang baik dari aspek-aspek tadi, maka akan ada potensi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendanaan. Tapi jika ini dikelola dengan baik dan bisa menunjukkan bahwa adanya kepedulian terhadap aspek tadi, itu akan meng-create suatu investasi atau suatu bentuk pendanaan baru yang mungkin akan lebih kompetitif. Jadi mungkin itu dari sisi dampak, kemudian dampak sosial tadi juga sudah disampaikan, dampak biodiversity, dampak lingkungan. Dan yang ini adalah saya akan sampaikan adalah kurang terkait dengan risiko manajemen, aspek manajemen risiko. Jadi ketika tidak adanya penilaian, kemungkinan tidak adanya penerapan dari aspek perencanaan tersebut, bisa saja ada aspek-aspek yang terkait dengan hal-hal tadi yang tidak terencana dengan baik, sehingga mengakibatkan akan terjadi proyek overrun, kemudian akan bahkan mungkin tertunda, atau kalaupun mungkin sudah dilakukan, sudah completion, tapi di kemudian hari muncul hal-hal exposure, tuntutan-tuntutan yang ternyata berkait dengan hal-hal tadi, akan menambah additional cost yang mungkin akan menambah dari, kalau saya bicara saya orang keuangan mungkin dari kelayakan proyek tersebut. Jadi mungkin itulah yang akan perlu harus diperhatikan. Mungkin next slide-nya. Ini juga dari sisi kementerian keuangan, tadi juga mungkin dari Prof. Renald dan Satu Sisyon sudah menyampaikan. Next-nya. Ya ini juga SDG sudah disampaikan. Next-nya lagi mungkin yang ini adalah tools ada, Jadi seperti tadi disampaikan dari kementerian keuangan telah menyiapkan suatu manual, di mana di tiap tahapan penyiapan proyek telah disiapkan tool yang cukup komprehensif untuk mendukung pelaksanaan analisa ESG. Jadi dari tahapan perencanaan proyek, dari perencanaan persiapan proyek, kemudian sampai tahapan transaksi, sampai implementasi, itu sudah dibuat suatu manualnya dan ada tool yang membantu. Jadi walaupun mungkin ini sebagai versi awal, tapi ini menerupakan starting point yang cukup baik, yang mungkin juga bisa dijadikan referensi oleh rekan-rekan di PUPR ketika melakukan analisis terhadap kelayakan proyek dengan melihat aspek ESG. Mungkin next-nya. Ya, next-nya. Ya ini beberapa regulatory framework yang menjadi acuan, ya tadi mungkin dari manual tadi pun juga sebetulnya sudah merefer ke beberapa referensi secara global dan regional, baik dari World Bank, IFC, kemudian dari juga dari beberapa organisasi lain yang menjadi referensi terhadap manual tersebut. Next-nya. Jadi kenapa itu penting adalah seperti tadi bahwa landscape di dunia berubah, dengan adanya perubahan iklim, risiko-risiko terkait dengan iklim, kemudian regulasi, itu membuat hal tersebut harus menjadi bagian yang mainstream, harus diperhatikan di dalam analisa KPBU. Ya, jadi kalau kita bicara proyek infrastruktur atau KBI itu menjadi penting. Kemudian investor, jadi dari satu dari dunia landscape-nya berubah, kemudian investor yang nantinya tentunya diharapkan proyek ini dapat bisa mendapatkan investor yang reputable, membutuhkan transparansi. Baik investor dari ekuitas maupun pendanaan dari sisi hutang, membutuhkan transparansi. Bagaimana aspek-aspek tadi dapat dikelola dengan baik. Kemudian kemajuan data dan teknologi. Data dan teknologi ini dengan makin berkembangnya media sosial, kemudian digital, tentunya ini juga menemukan, akan menimbulkan hal-hal yang perlu harus diantisipasi, yang dampaknya sendiri mungkin akan terkait dengan aspek ESG. Yang keempat adalah justru kita melihat ada peluang pertumbuhan. Dengan adanya pertumbuhan teknologi, kemudian adanya ESG, kemakin berkembangnya awareness dan juga kesadaran tahap ESG, mungkin akan timbul growth opportunity yang baru. Misalnya adalah carbon trading. Untuk saat ini dengan dibukanya carbon trading. Untuk proyek-proyek renewable, proyek-proyek renewable yang bisa menyumbang pengurangan dari emisi, itu mendapatkan kredit. Dan itu bisa diperdagangkan. Dan di Indonesia juga sudah membuka untuk bursa karbon. Nah itu juga membuka peluang-peluang baru, peluang pertumbuhan yang sebelumnya mungkin tidak dilihat dari yang, kalau kita melihat hanya dari aspek plain vanilla. Mungkin demikian ya. Oke, terima kasih untuk Pak Gumir Yawan, boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk penjelasannya. Jadi memang kalau ESG tidak diindahkan di Indonesia, ini aspek efeknya itu bakal ke reputasi begitu ya. Kemudian juga persepsi dari investor juga akan mempengaruhi, dan kenapa harus langsung diintegrasikan secepat mungkin. Karena dunia juga berubah, kemudian investor butuh transparansi, dan kemajuan data teknologi termasuk adanya peluang pertumbuhan. Kurang lebih itu tadi yang disampaikan dari integrasi yang perlu dilakukan, ESG dengan proyek-proyek yang ada di PUPR. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Begitu, mungkin boleh dipersiapkan pertanyaannya, sambil saya memberikan sedikit mungkin pertanyaan ya, dari slide yang sudah diberikan. So, I will give you a question, actually, from the slide that you already presented before. It's very interesting, actually, to see a comparison between Indonesia and the other countries, in ASEAN and also in Abu Dhabi. But what strategies can be employed for ESG benchmarking to address challenges related to the implementation of green and sustainable infrastructure? How do you see that? First of all, many of the ESG metrics that I spoke about are developed by the market regulators for regulating market transactions, buying stocks and bonds and so on and so on. Sometimes the green bonds and others. But they are not necessarily meant for infrastructure development. So, as you try to benchmark the ESG indicators for use for infrastructure development, I think you want to look for something related to infrastructure. That's very important. And as I mentioned briefly in the last point, the quality infrastructure investment index that is developed as part of the G20 last year when Indonesia was the chair is a good one. So, it actually addresses many of the ESG issues related to infrastructure. And if you combine it with like IFC performance standards that covers more of the risk side, you basically have everything that needs to be addressed. Then, like the Malaysian IESG is doing, you want to have some strategies because you cannot really jump to, you know, complying with everything that is in the QII or IFCPS. You want to have some strategies about standards, phased approach, financing, and financing as well as the capacity development because when it comes to ESG expansion, you have to have regulatory side, financial side, and the technology side. and you have to have some strategy to incentivize access to finance and innovation, technological development that can be led by a pair of pair, for instance, by setting out some policies to incentivize access provision to, you know, there's some financing for ESG and technological development. Berarti sebenarnya untuk mengatasi challenge yang ada untuk bisa mengimplementasi ESG ini kita juga harus lihat kalau Indonesia sebenarnya punya opportunity itu kemudian juga untuk quality-nya untuk investasi sebenarnya bagus, begitu, dan kita juga harus punya dua hal yang bisa terus dikembangkan dari financial dan juga teknologinya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau misalkan saya beralih lagi ke Pak Agung nih, kalau misalkan kita lihat, masih sama sih sebenarnya pertanyaannya, kalau kita lihat faktor-faktor apa sih yang penting kalau dari sisi consulting melihat keberhasilan implementasi dari prinsip ESG pada proyek khususnya di PUPR begitu. Apa saja faktor yang sangat signifikan? Ya, jadi mungkin tadi pertama mungkin saya coba sedikit memberikan gambaran bagaimana ESG ini dilihat dari kacamata investor. Jadi kalau saya boleh cerita, PWC itu melakukan survei 10 tahun yang lalu terhadap beberapa perusahaan-perusahaan investasi dunia, private equity, global. Nah, ketika pada saat itu disurvei, ESG itu dari perspektif mereka, ESG itu hanya masalah compliance, masalah risk management. Ya, tapi fast forward ya, kita baru saja melakukan survei di tahun 2023 ini dengan private equity, sebagian besar, 70% melihat bahwa ESG itu memberikan dampak terhadap value creation suatu perusahaan. Jadi it's not really necessarily about compliance, tapi sesuatu yang cukup utama, cukup center, yang tadinya itu mungkin isu ini hanya isu peripheral gitu ya, di sekelilingnya, tapi ini sekarang menjadi main point. Nah, sehingga menurut saya ini juga harus diantisipasi dari bapak-bapak ibu sekalian di PUPR ketika melakukan proyek-proyek PUPR. Understand mungkin dari perspektif, saya mungkin karena saya melihat dari kacamata investor ya, tapi mungkin kalau bapak ibu sekalian dari PUPR tentunya pembangunan tentu tidak hanya yang sifatnya bekerja sama dengan pihak swasta, tapi juga ada yang APBN, namun terlepas dari itu aspek ini menjadi sangat penting, karena pendanaan pun juga sangat membutuhkan. Sehingga kalau saya lihat pertama untuk ini bisa berhasil, satu tentunya dari seluruh insan-insan yang ada di PUPR melihat awareness ya, jadi mungkin dalam perspektif yang sama bahwa ESG ini bukan masalah yang mungkin side matters lagi gitu ya, tapi tentu ini harus perlu sosialisasi dan pemahaman. Jadi awareness itu harus dibentuk gitu ya, sehingga ketika bicara mengenai suatu proyek bahasanya sudah sama. Ya, ESG itu apa? Karena to be honest memang masih cukup belum terlalu memiliki alignment ya, one language terhadap ESG. tapi dengan waktu, dengan suatu guidance ya, jadi mungkin tadi juga kementerian keuangan kan sudah memberikan manual. Mungkin dari pihak PUPR juga mau memberikan suatu manual, guideline. Atau mungkin sudah ada atau sedang proses, tapi itu guideline itu mungkin akan membantu memberikan clear guideline do and don'ts ya, ketika kita bicara mengenai suatu proyek dari aspek ESG-nya seperti apa. Dan setelah sudah, guideline itu kemudian dilakukan, jangan lupa yang paling penting, monitoring. Monitoring juga harus dilihat on regular basis, on timely basis, dimonitor berdasarkan tentu kriteria-kriteria tadi. Nah, harapannya itu kemudian disosialisasikan, dilakukan capacity building, workshop gitu ya, training, sehingga itu terinternalisasi di dalam internal PUPR. Mungkin begitu, Mbak Anas. Oke, berarti memang harus dilakukan awareness ya, dan juga waktu kemudian ada guidance juga dari Kementerian Keuangan, harus dimonitor sesuai dengan kriteria tadi yang sudah disampaikan lawat slide-nya juga. Jadi dengan seperti itu implementasinya ini bisa berjalan dengan baik. Oke, so we have like another five minutes maybe for the closing, maybe there is something that you want to deliver to the audience here about how PUPR can make it happen, this implementation of ESG. Well, again, it's very important to send a signal to the market, contractors, market, financiers, and, you know, for research institutes in charge of technological development that you value ESG and therefore some additional cost that may be there, at least in the initial phase, can be covered with policy measures. so that eventually the new financing measures will be developed, technological development will catch up and therefore the cost of, you know, the climate, environmental protection and so on can be reduced. That short-term transition is very important because initially the cost of doing ESG will be high. So here is the job of the pay-to-pay or the government agency in general to support the transition to sustainability by providing policy measures, financial incentives, and some support for technological development. Thank you so much for Mr. Satoshi Ishihara. Jadi jelasnya bagaimana supaya bisa diimplementasi ke depannya lebih berikan signal juga ke audiens, ke investor dan mungkin untuk investasi awalnya akan sangat mahal begitu ya tapi ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan awalan untuk ke depannya. Oke, dan terakhir dari Pak Agung bagaimana ini dengan adanya proyek PUPR yang sebenarnya sudah jadi piloting juga bagaimana untuk ke depannya bisa lebih banyak lagi. Kebetulan saya waktu itu dari PWC dipercaya untuk membantu PUPR juga untuk melakukan capacity building untuk beberapa pilot proyek sebetulnya ada empat pilot proyek terhadap aspek ESG. Overall sih kalau kami melihatnya bahwa dari interaksi yang ada bahwa kesadaran akan pentingnya ESG itu sebetulnya sudah ada gitu ya dari rekan-rekan di PUPR. Jadi mungkin ini bagaimana itu bisa lebih internalize gitu ya bisa-bisa diadopsi lebih dalam bentuk yang lebih formal sehingga tadi seperti tadi guidance guideline itu menjadi lebih kelihatan dan bagaimana monitoring itu bisa terbentuk. Nah kalau kita bicara mengenai pembangunan tentunya pembangunan bisa dilakukan dari aspek pendanaan bisa dari APBN maupun dengan kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Terlepas dari bentuk pendananya aspek ESG ini penting seperti tadi disampaikan sebelumnya baik dari aspek lingkungan kemudian bagaimana terjadi perubahan di dunia ini dan juga bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur ini harus memberikan dampak yang berkelanjutan gitu ya dampak yang baik kepada masyarakat sehingga sebagai bagian dari responsible investment hal itu mesti di take into account. Jadi kalau saya mau tutup sebetulnya saya rasa ini pertanyaannya mungkin urgency-nya mungkin kalau dilihat dari gambar awal urgency-nya dirasa sudah sekarang cuman memang tantangannya kita selalu bicara antara prioritas saat ini gitu yang kadang-kadang ESG ini tidak belum terlalu terlihat karena dampaknya mungkin tidak terlalu tangible tapi itu harus segera dimulai. Jadi kalau Pak Profesor tadi bilang lima tahun mungkin jangan lima tahun harus dini tapi mungkin dari sekarang demikian Mbak Nas. Terima kasih boleh tepuk tangannya ini menutup sekaligus dari sesi kedua kita bahwa memang kalau dilihat prioritasnya mungkin masih belum mengarah ke ESG tapi sebenarnya ini adalah salah satu yang bisa dipupuk untuk ke depannya tidak usah tunggu sampai lima tahun lagi harus dipupuk mulai dari sekarang penting karena dampaknya ini akan melihat ke lingkungan seperti apapun pendanaannya bisa lewat APBN ataupun swasta itu tidak ada masalah yang penting ini adalah salah satu faktor yang akan menentukan transparansi ke depannya juga kepada investor baik terima kasih dan untuk sesi ini saya Anastasia Pradita mengucapkan terima kasih banyak mohon maaf belum bisa dibuka sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu pastinya slide juga sudah diterima oleh masing-masing audiens disini dan langsung saja saya kembalikan ke MC baik kami mohon untuk tetap berada di atas panggung kepada Mbak Anastasia Pradita Bapak Satoshi Isihara dan Bapak Agung Wiriawan kami mengundang Bapak Kalawi selaku kepala BPSDM untuk dapat memberikan pelakat dan cenderamata kepada para narasumber pemberian pelakat dan cenderamata kepada Bapak Satoshi Isihara selaku senior social development specialist World Bank dan Bapak Agung Wiriawan selaku partner Price Waterhouse Coopers kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk dilakukan sesi foto bersama terlebih dahulu baik untuk sesi foto bersama satu dua tiga satu dua tiga baik terima kasih kepada Bapak Kaba para narasumber dan moderator kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu yang kami hormati demikianlah seluruh rangkaian acara ISG Lecture penerapan prinsip environmental, social, and governance pada penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan kolokium bagi generasi muda PUPR kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung akhir kata saya Lamty Urgustina saya Wahyu Abdi pamit undur diri tetap jaga kesehatan agar senantiasa produktif dan memberikan manfaat kepada sekitar wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PUPR sigap membangun negeri selamat menikmati 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 Terima kasih.